Bab 901 banding 901 Dewa setan yang membelah ruang lolos dengan sangat cepat. Dia menghilang dalam sekejap mata. Namun, dia masih merasa sedikit pusing dan ini membatasi jarak yang dia bisa lari. Selain itu, lokasinya tidak sepenuhnya akurat. Namun, itu tidak masalah. Selama dia bisa melarikan diri untuk jarak beberapa langkah, itu sudah cukup baginya. Itu karena jika dia diberi sedikit waktu untuk pulih, dia akan dapat menunjukkan kemampuan dan keagungannya yang kuat lagi. Namun, ketika dia berlari keluar dari ruang itu, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah, rasanya seolah dia telah tenggelam ke dalam genangan lumpur. Membekukan, suara renyah terdengar, itu tidak terlalu keras tetapi itu sangat megah. Apa, ekspresi dewa setan yang membelah ruang berubah sepenuhnya. Dia tahu apa yang diwakili suara itu dan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa itu terdengar sangat dekat dengannya, seolah-olah itu meramalkan lokasi dia akan muncul. Bagaimana itu mungkin? Itu tidak mungkin. Dewa pemecah ruang pembelahan tidak bisa percaya bagaimana Ciguyan dapat secara akurat memprediksi lokasi dia akan muncul ketika dia tidak tahu lokasi itu sendiri. Namun, terlepas dari apakah dia mempercayainya, sudah terlambat. Pada saat dia mendengar suara itu, seberkas cahaya ungu melintas di matanya, sangat terang sehingga matahari dan bulan kehilangan cahaya mereka. Tidak, dewa setan yang membelah ruang mengaum dengan ganas dan membelalakan matanya. Keringat dinginnya telah menyembuhkan rasa pusingnya sepenuhnya. Namun, tidak ada yang bisa dibalik karena cahaya ungu sudah memotong tubuhnya dengan kecepatan yang luar biasa. Selain itu, cahaya ungu itu terlalu tajam sehingga bahkan armor hitamnya yang tebal tidak bisa menghalanginya. Celah muncul di dadanya dan itu halus seperti luka yang dibuat oleh pedang yang tajam. Darah merah menyembur keluar dari celah itu, membuat pemandangan sama pentingnya dengan air mancur. Ini mengejutkan dewa setan yang membelah ruang. Dia tidak menderita luka parah seperti itu dalam waktu yang lama. Dia bahkan belum terluka parah seperti ini di medan perang kuno. Namun, ini bukan akhirnya. Pada saat cahaya pedang menghantamnya, sinar pedang lain melintas di matanya. Kemudian, dia merasa seolah-olah dunia ini terbalik. Pada suatu titik waktu, ia tiba-tiba merasa bahwa langit adalah bumi dan bumi adalah langit, atau lebih tepatnya, dunia berputar, terus berputar. Dewa pemecah ruang yang membelah mengambil pandangan cepat di bawahnya. Kemudian, dia menyadari bahwa dia tergantung diam di udara. Namun, visinya masih berputar. Semua raja monster berdiri diam di tempat mereka seperti patung batu. Wajah mereka semua memiliki ekspresi yang sama. Heran. Ya, takjub. Bagaimana mungkin mereka tidak heran ketika mereka melihat pemandangan yang tak terlupakan dari kepala yang berputar di langit. Tidak akan terlalu mengejutkan jika ada kepala yang terpotong oleh pedang, namun, itu sangat mengejutkan karena itu adalah kepala dewa setan yang membelah ruang. Kepala dewa setan yang membelah. Apakah terputus? Bagaimana mungkin Monster Kings percaya pemandangan di depan mereka setelah penglihatan mereka pulih dari kilatan cahaya putih? Selain mereka, Wu Yuer dan oasis surgawi Sein Yan Qianli yang berdiri di bawah pohon dewa tidak bisa mempercayai mata mereka juga. Meskipun Wu Yuer tahu Fang Zhengzi telah melakukan serangan balik, itu tidak realistis baginya untuk memutuskan kepala dewa iblis yang membelah ruang. Bagaimanapun, dia adalah seorang dewa. Dewa iblis yang telah melewati medan perang nyata di masa lalu. Kata, keheranan, tidak cukup untuk menggambarkan apa yang dirasakan Wu Yuer dan yang lainnya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bagaimana Fang Zhengzi dan Cigu Yan belum menyerah pada kepala dewa pemecah ruang yang membelah. Mati, Fang Zhengzi meraung dingin dan menyerang kepala dengan Cigu Yan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ibu, Yun King Wu berteriak cemas lagi. Seseorang tidak yakin apakah dia khawatir tentang cedera monster Emperor Bai Zi atau kepala Demon God yang membelah angkasa yang dikirim terbang oleh Fang Zhengzi. Namun, orang bisa yakin bahwa Yun King Wu jarang menunjukkan ekspresi khawatir seperti itu. Ledakan, suara keras terdengar. Setelah itu, sinar cahaya seputih salju mengembang seolah-olah musim dingin telah tiba. Itu bulu putih yang sekuat logam. Setiap bulu seperti jarum tajam dan menyebar ke sekeliling seolah-olah hendak menutupi seluruh langit. Apa, tua ini? Fang Zhengzi tidak melihat posisi cedera monster Emperor Bai Zi. Namun, dia selalu berpikir bahwa monster Emperor Bai Zi akan mati. Bahkan dia tidak mati, tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan ledakan seperti itu. Kecuali dewa pemecah ruang pembelahan melewatkan tempat itu. Mungkinkah karena monster Emperor Bai Zi sedikit ragu ketika Yun King Wu berteriak agar dia mundur. Fang Zhengzi tidak yakin. Namun, dia tahu bahwa ada kecelakaan dalam rencananya dan kecelakaan itu membuatnya tidak mungkin untuk menyelesaikan serangan terakhirnya. Ledakan, ekor rubah yang seperti baja menghantam punggung Fang Zhengzi. Bulu putih yang setajam jarum menembus baju besi hitamnya yang sudah retak terbuka. Tubuh Fang Zhengzi bergetar dan meludahkan mulut darah. Percikan, darah itu memercik di kepala dewa iblis yang membelah ruang, menambah darah dan keburukan pada ekspresinya yang mengerikan. Pada saat itu, dia mendengar geraman. Ah, suara ini dibuat oleh dewa setan yang membelah ruang. Saat dia mengeram, kepalanya menghilang. Namun, setelah itu, kepalanya muncul dari kejauhan tiga langkah jauhnya dengan sangat cepat. Namun, mata iblis yang semula hitam seperti tinta tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya kemasan yang sangat terang. Adegan itu sangat aneh. Saat cahaya kemasan bersinar, cairan yang tampak seperti air emas mengalir keluar dari mata iblis, dan mengalir ke wajah dingin yang telah ternoda oleh darah. Yang aneh adalah, setelah cairan emas mengalir ke bawah, bukannya menetes ke bawah, mereka mengeras. Selanjutnya, mereka tumbuh dan jatuh dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat. Bentuk tubuh manusia terbentuk. Dia benar-benar tidak mati. Fang Zhengzi awalnya tidak yakin tentang apakah dewa setan yang membelah ruang akan mati setelah kepalanya terputus. Namun, dia selalu siap secara mental. Titik fatal bagi manusia adalah jantung, tempat fatal bagi monster adalah mutiara monster. Titik fatal bagi iblis tidak lain adalah mata iblis di dahi mereka. Untuk iblis yang telah mencapai kondisi sage, mereka tidak akan mati kecuali mata iblis mereka rusak. Sebagai iblis kuat tingkat dewa, dewa setan yang membelah ruang memiliki lebih banyak kekuatan di mata iblisnya. Itu sangat kuat sehingga memungkinkannya untuk segera membangun kembali tubuhnya. Ini adalah spekulasi Fang Zhengzi. Spekulasi ini menghentikannya dari menyerah mengejar kepala dewa setan yang membelah ruang. Namun, dia belum memperkirakan bahwa monster-monster Bai Zi akan menghalanginya pada saat terakhir. Sangat dekat, sangat dekat. Fang Zhengzi mengepalkan giginya dengan erat. Meskipun kekuatan yang kuat di belakangnya membuat seluruh tubuhnya sedikit goyah, dia terus menatap dewa iblis yang membelah ruang di depannya. Ketika dia melihat cairan emas yang terus-menerus membeku, dia benar-benar ingin melakukan serangan lagi. Namun, dia tahu bahwa sudah terlambat jika dia dibebankan setelah tubuhnya stabil. Itu karena, meskipun dewa pemecah ruang pemisah telah kehilangan sebagian besar kekuatannya, dia masih memiliki kemampuan untuk memasuki ruang angkasa, meskipun durasinya hanya memungkinkan dia untuk bergerak selama tiga langkah. Namun, jika dewa pemecah ruang pembelah diberikan waktu yang cukup untuk memulihkan, semuanya akan kembali ke titik awal. Fang Zhengzi benar-benar tidak mau menerima ini. Dia telah merencanakan dengan cermat untuk setiap langkah dalam rencananya agar berhasil membunuh dewa iblis yang membelah ruang. Untuk serangan pertama, ia memukul dewa iblis yang membelah ruang di tubuhnya. Dia tidak melakukan itu karena dia tidak tahu tempat fatal bagi dewa pemecah ruang yang terpecah ada di mata iblisnya. Itu karena meskipun dia bisa memprediksi lokasi dewa pemecah ruang akan muncul dengan menghubungkan pikirannya dengan Cigu Yan, dia tidak bisa memprediksi dengan cara apa dewa pemecah ruang akan muncul. Sederhananya, dia tidak yakin apakah dewa setan yang membelah ruang akan berlutut atau berdiri ketika dia melakukan serangan pertamanya. Karena itu, mustahil mengarahkan mata iblisnya, atau lebih tepatnya, peluang untuk berhasil akan kurang dari 10%. Fang Zhengzi tidak akan melakukan sesuatu yang menghabiskan waktu tunggu yang lama tetapi belum menjamin 10% kemungkinan untuk berhasil. Oleh karena itu, ia memilih untuk melukai dewa iblis yang membelah ruang dengan serangan pertamanya. Kemudian, untuk meraih peluang terbaik, dia memutuskan bahwa akan lebih tepat bagi Cigu Yan untuk melakukan serangan kedua karena dia lebih tenang dan tegas daripada dia. Namun, ide yang sama diterapkan. Cigu Yan tidak bisa menunggu sampai dewa setan yang memecah ruang sepenuhnya muncul sebelum dia memukul. Dia hanya bisa melihat bayangan kasar dewa setan yang membelah ruang. Oleh karena itu, tanpa pandangan yang jelas dari dewa iblis yang membelah ruang, itu adalah risiko besar bagi mereka untuk membidik secara akurat pada mata iblisnya di dahinya. Lagi pula, targetnya terlalu kecil. Selain itu, Fang Zhengzi tidak yakin tentang berapa lama dewa setan yang membelah ruang akan melihat ke dalam mata yang menghipnotis. Dia juga tidak yakin seberapa serius cedera dewa setan yang membelah ruang akan, dan jika dia bisa menghilang ke ruang angkasa pada menit terakhir. Karena itu, untuk serangan kedua, Fang Zhengzi memberitahu Cigu Yan untuk memperburuk cedera parahnya. Cigu Yan membuat langkah yang sangat karismatik. Dia memutuskan kepala dewa pemecah ruang membelah dalam satu serangan. Ini telah melampaui harapan Fang Zhengzi. Ketika Fang Zhengzi melihat kepala dewa iblis yang membelah ruang terbang, dia juga terpana. Namun, meskipun begitu, dia masih punya waktu yang cukup untuk mencapai bagian depan kepala dewa pemecah ruang yang membelah. Itu karena serangan Cigu Yan terlalu sempurna. Itu sangat sempurna sehingga jika monster Baizi tidak tiba-tiba melontarkan serangan dari belakang, bahkan jika Fang Zhengzi dalam keadaan pikiran yang santai, dia dengan santai bisa membunuh dewa setan yang membelah ruang yang hanya memiliki kepalanya yang tersisa. Setelah semua, seperti apa yang telah dilihatnya, bahkan jika dewa pemecah ruang yang mencoba melarikan diri, dia tidak bisa melangkah lebih jauh dari tiga langkah. Jarak ini cukup dekat bagi Fang Zhengzi untuk melakukan serangan tanpa serangan monster Baizi. Namun, kenyataannya demikian. Meskipun Fang Zhengzi sangat tidak mau menerima ini, dia harus mengakui bahwa serangan yang dilakukan oleh monster emperor Baizi memang membuatnya kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuh dewa iblis yang membelah ruang. Pencuri yang tak tahu malu, kamu masih memiliki satu kesempatan terakhir. Pada saat ini, sebuah suara masuk ke telinga Fang Zhengzi. Masih ada kesempatan. Fang Zhengzi tahu bahwa Cigu Yan mengatakannya, tapi dia tidak mengerti apa peluang terakhir yang dia maksud. Selain itu, dia sangat yakin bahwa Cigu Yan juga diserang oleh monster emperor Baizi ketika dia diserang. Karena itu, bagaimana mungkin ada kesempatan yang tersisa? Fang Zhengzi benar-benar tidak bisa mengerti. Namun, adegan mengejutkan muncul di depannya. Cigu Yan berlari keluar dan menyerbu menuju dewa setan yang membelah dengan kecepatan sangat cepat. Seperti kilat yang melintas melewati langit dengan nada merah muda, dia menyerbu menuju dewa setan yang membelah ruang dengan pedang panjang di tangannya, bersinar terang seperti bintang-bintang. Begitu cepat, kenapa dia begitu cepat? Kecuali, Fang Zhengzi terkejut. Ketika dia melihat luka berdarah di belakang punggung Cigu Yan, dia melebarkan matanya. Cigu Yan memiliki lebih banyak darah di tubuhnya dibandingkan dengan Fang Zhengzi. Punggungnya benar-benar ditembus dan darah mengalir seperti sungai, menodai seluruh gaunnya merah sepenuhnya. Pada saat ini, Fang Zhengzi akhirnya mengerti mengapa Cigu Yan masih bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan yang mengerikan bahkan setelah serangan. Itu karena dia sama sekali tidak memblokir serangan Monster Emperor Baishi. Dengan kata lain, Cigu Yan telah menggunakan tubuhnya untuk dengan paksa mengambil dampak dari serangan ledakan dan kuat Monster Emperor Baishi. Kemudian, dia memanfaatkan momentum dan kekuatan serangan Monster Emperor Baishi. Fang Zhengzi bergetar. Ini adalah taktik yang menyebabkan kedua belah pihak menderita kerugian besar atau bahkan binasa bersama. Namun, dia tidak melihat sedikitpun tanda penyesalan di wajah Cigu Yan. Tidak hanya tidak ada penyesalan, tetapi ada tekat mutlak. Bab 902. Dalam waktu beberapa tahun ini, Desa Gunung Utara telah mengalami perubahan besar. Ketika sekolah yang tepat didirikan dan pengenalan jalan yang lebih luas dan beberapa guru terkenal dari lima ibu kota Tanah Utara, tidak mengejutkan melihat lebih banyak orang datang ke desa. Namun, sosok yang muncul di depan mereka jelas merupakan pengecualian. Mereka datang dari Gunung Changling dan masing-masing dari mereka mengenakan baju besi hitam tebal dan cerah. Itu bukan pelindung dinasti Xia Besar. Apalagi jumlahnya sangat besar. Mereka datang seperti gelombang ganas dan termasuk beberapa tokoh buas. Ter, pasukan, wanita itu tidak berpendidikan. Terlepas dari mengetahui bahwa orang-orang ini bukan tentara dari dinasti Xia Besar, dia mengalami kesulitan dalam mencari tahu siapa mereka. Apakah saudara Zhengzi yang kembali dari pertempurannya? Mata Radis kecil menyala dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan ketika dia mendengar kata, pasukan. Tidak, lari, little Radis. Mereka adalah musuh. Musuh, petik dua. Musuh, Radis kecil itu jelas-jelas bingung. Bagaimanapun, dalam ingatannya, bagaimana mungkin ada musuh di desa Gunung Utara. Siapa musuh? Untuk apa mereka di sini? Istilah, musuh, jelas asing bagi anak laki-laki berusia lima tahun yang tumbuh di desa. Itu sangat asing sehingga dia tidak bisa mengerti apa arti di baliknya. Namun, wanita itu tidak memberi Radis kecil waktu untuk berpikir. Dia membawa little Radis dan melompat ke desa. Kepala desa, kepala desa, ada, pasukan, pasukan, pasukan apa? Desa Gunung Utara telah disegel. Bukankah pangeran Chang Zhengzi? Bagaimana mungkin? Ah, ini benar-benar pasukan, cepat, kepala desa, pasukan mendekat, petik dua. Setelah mendengar kata-kata wanita itu, penduduk desa-desa Gunung Utara keluar dari rumah mereka. Keheningan pecah dengan sangat cepat. Sudah lama sejak ada keributan di desa Gunung Utara, kepala desa Zhang Yangping, yang siap untuk makan malam, juga mendengar keributan. Ada pasukan, kepala desa Zhang Yangping menjulurkan kepalanya keluar jendela. Wajah tuanya ditutupi dengan semua jenis keribut. Namun, dibandingkan dengan kejutan di wajahnya, kerutan tidak berarti apa-apa. Long, panci di tangan kepala desa Zhangping yang jatuh ke tanah, menumpahkan piring panas. Namun, itu jelas tidak penting lagi. Cepat, kumpulkan, semuanya, kumpulkan, petik dua. Roar, raungan binatang buas yang keras memecah kedamaian di desa. Sementara itu, seekor binatang yang ditutupi sisik hijau tebal muncul di pintu masuk desa. Ada sosok yang diselimuti oleh jubah hitam yang duduk di belakang binatang ini. Meskipun seseorang tidak bisa melihat wajahnya, orang bisa merasakan aura dingin yang dipancarkannya. Wakil kepala domain, mereka tampaknya telah menemukan keberadaan kita. Seorang tokoh yang mengenakan baju besi hitam muncul di bagian belakang binatang itu dengan wajah hormat. Apa yang membuatnya istimewa adalah dimenai didahi sosok ini. Mata setan biru. Hem, aku bisa melihatnya dengan mataku. Sosok yang dipanggil sebagai wakil kepala domain mengangguk dan tidak terlihat terkejut. Tolong berikan perintahmu, bagaimana kita harus berurusan dengan kelompok penduduk desa ini? Bagaimana menurut Anda? Tanya wakil kepala domain. Membunuh. Kata suara dingin. Dumbas, bagaimana kita menyingkirkan noda darah setelah kita membunuh mereka? Untuk sebuah desa dengan jumlah penduduk lebih dari seratus orang, diperlukan lebih dari sepuluh hari agar bau darah meredah. Tujuan kami adalah untuk merebut kota skala emas di Northern Lens dan membangun gudang untuk menyediakan pasokan bagi pasukan masa depan. Jika kita menghabiskan terlalu banyak waktu di sini, jejak kita akan terungkap jika ada yang datang. Petik 2. Anda benar, Tuan. Namun, jika kita pergi begitu saja, penduduk desa masih akan menyebarkan berita dan itu bahkan akan lebih merugikan bagi kita. Petik 2. Tentu saja aku tahu itu. Namun, Sir Demon Lord telah secara khusus menginstruksikan kami untuk mencoba yang terbaik untuk menghindari terlihat dan menghindari membunuh orang lain. Jika kami tidak memiliki tiga pasukan untuk operasi ini, saya tidak akan mengambil risiko dan meninggalkan gunung sebelum matahari terbenam. Huh, untuk menyelesaikan tugas kita di depan dua pasukan lainnya, aku memang telah mengabaikan desa di bawah gunung. Petik 2. Apakah Tuan Setan Tuhan menyalahkan kita hanya karena satu desa? Tentu saja Tuan Setan Tuhan tidak akan menyalahkan saya untuk satu desa. Namun, saya telah mendengar bahwa perintah ini diberikan kepada Sir Demon Lord oleh Tuan Muda melalui surat-surat. Apakah Anda ingin saya menentang perintah Tuan Muda? Wakil Kepala Domain memiliki ekspresi kemarahan di wajahnya. Ini, saya mengerti apa yang Pak khawatirkan. Namun, sejak masa lalu, mereka yang telah membuat prestasi tidak pernah peduli dengan detail kecil. Di tempat terbuka, kami tidak dapat mengikuti semua pesanan. Selain itu, Sir Demon Lord mengatakan kepada kami untuk menghindari pembunuhan yang terlalu banyak, tetapi dalam situasi ini, kami tidak punya pilihan. Kecuali, kita mundur karena ini. Petik 2. Omong kosong, kita tidak akan pernah mundur. Tuan, tolong tenang. Kita berada dalam dilema saat ini karena kita harus mematuhi perintah Tuan Muda dan Tuan Raja Iblis serta tidak membuang waktu terlalu banyak di sini. Aku, aku, tunggu, aku punya ide. Saya punya ide untuk mencegah kita mendapat masalah dengan Sir Demon Lord dan Yang Lord. Petik 2. Oh, ide apa? Mengubur mereka hidup-hidup. Mengubur mereka hidup-hidup. Ini memang sederhana dan tidak akan meninggalkan jejak atau bau darah. Namun, bagaimana kita mencegah diri kita dari masalah oleh Tuan Raja Iblis dan Tuan Muda? Petik 2. Karena kita mengubur mereka hidup-hidup, maka itu akan diklasifikasikan sebagai kecelakaan daripada pembunuhan. Kecelakaan. Maksudmu. Tuan, pikirkan ini. Selama periode perubahan ini, ada banyak fenomena alam yang aneh. Pada saat ini, kilat menghantam bukit di belakang desa dan batu-batu besar berguling menuruni bukit. Dengan tubuh yang lemah, penduduk desa tidak dapat bertahan dan desa dihancurkan oleh batu. Bagaimana menurut Anda, Tuan? Petik 2. Hahaha, mendengar ini, wakil kepala domain tertawa. Dengan tatapan yang sangat mengerikan, dia berkata, apa yang kamu tunggu? Aku akan melakukannya sekarang. Hem, tanda petir di atas bukit harus dibuat realistis. Pasti sama sekali tidak ada celah, mengerti. Petik 2. Dimengerti. Di alun-alun desa Gunung Utara, kepala desa Zhang Yangping tampak sangat khawatir. Selain dia, penduduk desa yang membawa semua jenis senjata dan berdiri di belakangnya juga memiliki mata yang melebar. Dibandingkan dengan masa lalu, Northrend Mountain Village Modern tidak lagi menggunakan senjata buruk seperti garpu, tongkat kayu, dan helikopter. Sebaliknya, mereka telah mengadopsi senjata modern, pisau, dan pedang. Namun, itu tidak berarti mereka mampu bertarung dengan pasukan iblis yang kuat. Setan, setan ras. Ini pasukan iblis, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka muncul di desa Gunung Utara? Bagaimana mereka turun dari Gunung Changling? Petik 2. Apa itu? Mengapa ada makhluk aneh di samping tentara iblis? Mungkinkah itu binatang buas? Binatang buas yang lebih kuat dari Blue Fire Wolf? Petik 2. Suara-suara penduduk desa bergema di udara. Mata semua orang dipenuhi ketakutan. Setelah tinggal di desa sejak mereka masih muda, mereka belum pernah melihat pasukan iblis dan binatang buas yang begitu kuat. Hout, itu adalah pasukan iblis. Zenger mengatakan sebelumnya bahwa mereka memiliki mata setan di dahi mereka. Apa, apa yang harus kita lakukan? Qin Suelian meraih lengan Fang Hout. Wajahnya yang keriput tampak agak pucat tetapi dia tidak segera melarikan diri. Jangan takut, aku di sini. Aku, Fang Hout, juga agak pucat. Sebagai warga desa sederhana, kemampuannya terbatas. Menghadapi pasukan iblis raksasa, meskipun dia ingin mengatakan, aku akan melindungimu, dia tidak bisa mengatakannya. Itu bukan rasa takut melainkan keputusasaan. Berdiri di sana. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Setelah itu, sosok yang mengenakan jubah dan berpakaian seperti guru pengajar berjalan keluar dari kerumunan. Dia tampak seperti berumur 60 tahun. Namun, mungkin itu karena pengajaran bertahun-tahun, dia masih memancarkan aura yang agung. Itu tidak lain adalah dekan sekolah tinggi desa Gunung Utara, Tuan Moceng. Ini adalah istilah yang terhormat dan bukan nama aslinya. Namun, ia telah hidup dengan istilah terhormat ini dan penduduk desa terbiasa menyapanya. Tuan Moceng. Din Mo. Guru. Setelah Mr. Moceng berdiri dari kerumunan, semua penduduk desa, termasuk kepala desa Zhang Yangping, tampak sangat gugup. Setelah semua, itu adalah pasukan iblis yang mereka hadapi. Menyerang. Wakil kepala domain pasukan iblis memerintahkan segera ketika dia melihat Tuan Moceng menonjol. Dia bahkan tidak memberi penduduk desa kesempatan untuk berbicara. Toh, kepada wakil kepala domain pasukan iblis, percakapan apapun adalah buang-buang waktu. Kamu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ini adalah desa Gunung Utara, wilayah Gritsia. Beraninya kamu ras iblis menyerang tempat kami. Mr. Moceng, yang sedikit terkejut, mulai memarahi dengan keras ketika dia melihat seorang tentara iblis menerjang ke arah mereka. Namun, pertanyaannya tidak dijawab. Dentang, para prajurit iblis menarik pedang mereka dan berlari ke arah Tuan Moceng. Sementara itu, seberkas cahaya melintas. Namun, yang mengejutkan adalah. Sinar cahaya berhenti pada jarak kurang dari satu inci di depan tenggorokan Tuan Moceng. Mr. Moceng telah memblokirnya dengan dua jarinya. Di kedua jari Tuan Moceng, ada cincin logam hitam yang berkilau dengan cahaya. Hem, prajurit iblis melihat pemandangan ini dan tampak heran. Sambil menarik pedangnya, dia menendang Tuan Moceng. Namun, yang mengejutkannya lagi adalah bahwa pedangnya tidak hanya tertahan di posisi itu. Ia juga mengalami kekuatan perlawanan yang kuat sebelum ia berhasil menendang Tuan Moceng. Kemudian, sebuah kekuatan mendarat di bahunya. Boom! Boom! Prajurit iblis dikirim terbang. Dia jatuh ke tanah dan baju besi hitam tebal itu rusak, meninggalkan jejak darah. Sebagai dekan sekolah tinggi desa Pegunungan Utara, aku tidak akan membiarkanmu, para prajurit iblis menyakiti kita. Jika kamu mundur sekarang, aku. Petik dua. Jadi benar-benar ada kutub buku di antara umat manusia. Dia dengan sengaja menunjukkan belas kasihan ketika ada kesempatan untuk membunuh. Mengapa kita harus membuatnya tetap hidup? Wakil kepala domain tersenyum ketika dia melirik prajurit setan di tanah. Lalu, dia pindah. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan mencapai depan Tuan Moceng. Sementara itu, titik cahaya melintas di dahi Mr. Moceng. Itu menghilang dalam sedetik. Begitu cepat sehingga Tuan Moceng tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Kamu, Mr. Moceng melebarkan matanya dan setetes darah menetes ke dahinya. Dia menatap tak percaya pada sosok di depannya. Segera, ketidakpercayaan itu menjadi ketakutan, ketakutan ekstrim. Itu karena sosok yang diselimuti oleh jubah telah melepas tudungnya, menunjukkan wajah yang sangat dingin ketika aura pembunuh memenuhi udara. Yang paling penting, ada di menai berwarna merah darah di dahi sosok itu. Kami tidak punya banyak waktu. Habiskan mereka dalam 15 menit. Petik 2 Iya, setelah perintah wakil kepala domain, beberapa tentara iblis di belakangnya menonjol, masing-masing memancarkan aura yang sangat mengerikan. Kamu, apa yang kamu inginkan? Perak atau beras? Kami punya. Kami dapat memberikan jumlah berapapun yang Anda inginkan. Kepala desa Zhang Yangping memandang Mr. Mo Cheng yang telah jatuh ke tanah, lalu pada penduduk desa yang gemetar di belakangnya, wajahnya sepucat kertas putih. Perak, nasi, haha. Para prajurit setan tertawa dingin dan berbalik ke kepala desa Zhang Yangping. Kamu adalah kepala desa. Iya-iya-iya, aku. Hem, sangat bagus. Sekarang dengarkan perintah saya dan periksa apakah semua ada di sini. Jika ada orang yang hilang, jangan salahkan saya karena membunuh semua penduduk desa. Petik 2 Semua orang. Iya, periksa sekarang. Atau Apakah Anda mencoba untuk mengumpulkan kita semua sehingga Anda dapat membunuh kami sekaligus? Pada saat ini, suara yang jelas terdengar. Suara ini tidak keras dan terdengar sangat mudah. Itu sangat jelas dan mengeluarkan perasaan naif dan murni. Setelah mendengar suara ini, tentara iblis sedikit terkejut. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah sosok yang keluar dari kerumunan. Itu adalah anak laki-laki pendek dengan mata hitam besar dan kepala besar. Radis kecil, cepat kembali. Cepat, Little Radis. Beberapa wanita desa menjadi sangat pucat ketika mereka melihat Little Radis. Mereka sangat terkejut. Bibi, aku tidak takut. Saya seorang pria saudara Zhengzi mengatakan sebelumnya bahwa para pria harus berani agar kita dapat melindungi desa. Radis kecil menggelengkan kepalanya dan mengangkat dadanya. Dia sama sekali tidak terlihat takut. Bab 903. Orang-orang harus berani sehingga mereka dapat melindungi desa. Melihat Little Radis, para prajurit iblis tidak bisa menahan tawa. Seorang bocah lelaki yang belum berumur enam tahun berdiri di depan para prajurit iblis dan berkata dia ingin melindungi desa. Seberapa lucukah itu? Hahaha, para prajurit setan tertawa terbahak-bahak. Mereka lebih dari senang bisa dihibur oleh bocah yang tampak seperti kepala lobak yang berdiri di depan mereka. Namun, mereka tidak punya waktu. Selain itu, sebagai iblis, mereka tidak akan terlalu berbelas kasih kepada manusia, terutama karena Little Radis telah mengungkapkan rencana mereka. Huff, mengapa kamu tertawa? Setelah melihat tentara iblis yang tertawa terbahak-bahak, Little Radis sedikit marah. Kemudian, dia bergegas ke depan salah satu tentara iblis dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan melemparkan pukulan ke prajurit iblis dengan tinju kecilnya. Lolbak kecil. Petik 2. Petik 2. Setelah melihat adegan ini, setiap penduduk desa benar-benar terpana. Tidak ada yang mengira Radis kecil memiliki keberanian untuk menyerang tentara iblis. Namun, bagaimana anak laki-laki yang belum berusia enam tahun memiliki kemampuan nyata untuk bertarung melawan tentara iblis yang kuat? Enyahlah. Ketika suara dingin berteriak, Radis kecil dikirim terbang ke belakang dengan tendangan dan dia mendarat keras ke samping. Kepala desa, apakah keputusan dibuat oleh desamu? Setelah menendang Little Radis, prajurit iblis dengan santai mengetuk kotoran di sepatunya dan menatap Zhang Yangping. Rencananya adalah membiarkan Zhang Yangping mengumpulkan semua penduduk desa. Karena itu, sebelum ini selesai, dia tidak memiliki niat untuk membunuh Radis kecil. Lebih lanjut, Wakil Kepala Domain telah memerintahkan agar semua penduduk desa untuk dikubur hidup-hidup. Karena mereka akan dikubur hidup-hidup, seharusnya tidak ada banyak pertumpahan darah. Lalbak kecil. Radis kecil, apakah kamu baik-baik saja? Seorang wanita yang tampak sangat khawatir berlari ke arah Little Radis dan memeluknya. Namun, Radis kecil menggelengkan kepalanya dan terbatuk keras. Lalu, dia meludahkan mulut berdarah. Radis kecil, di mana kamu terluka? Cepat beritahu Bibi, tolong jangan mati. Wanita itu panik setelah melihat adegan ini. Bibi, aku baik-baik saja, aku laki-laki. Batuk-batuk, cedera kecil ini tidak akan menyakitiku. Aku, aku masih harus melindungi desa. Brother Zhengzi telah mengatakan sebelumnya. Dia mengatakan orang-orang harus kuat dan tidak bisa. Tidak bisa runtuh dengan mudah, jadi saya harus berdiri. Berdiri. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Radis kecil berjuang untuk mendorong tangan wanita itu menjauh dan berdiri dengan wajah berani. Namun, ada noda darah di sudut mulutnya yang kecil. Sementara itu, prajurit iblis yang telah menendang Little Radis tidak peduli sama sekali tentang dia. Dia memandang kepala desa Zhang Yangping dan menunggu jawaban. Begitu, kepala desa? Apakah penduduk desa ingin melawan dan mati? Atau bekerja sama dengan kami dan tetap hidup? Kesabaran wakil kepala domain kami terbatas. Petik 2. Tidak, tidak, Pak, semua orang kecuali tim berburu. Tidak, semua orang. Semua orang di desa kami. Hadir, kepala desa tahu tentang rencana tentara iblis, tetapi tidak mungkin baginya untuk melakukan apapun. Dia hanya bisa berharap yang terbaik dan bekerja sama. Bagaimanapun, dia akan mencoba yang terbaik untuk menunda. Tim berburu. Melihat Zhang Yangping yang gagap, prajurit iblis mengerutkan kening dan berbalik ke belakang. Segera, tentara iblis yang berdiri di samping wakil kepala domain menganggukkan kepala mereka dan memberikan tanda tangan yang menunjukkan 23. Kepala desa Zhang Yangping juga melihat tanda tangan. Meskipun dia tidak mengerti apa sebenarnya yang dibicarakan tentara iblis, dia sangat terpengaruh oleh tanda tangan 23. 23. Mengapa 23? Anakku, lebih cepat. Wajah pucat kepala desa Zhang Yangping langsung berubah menjadi hijau. Dia bergidik dan berlutut di tanah. Itu karena jumlah dari jumlah orang yang telah berpartisipasi dalam perburuan di Gunung Changling dan anggota keluarga mereka berjumlah hingga 23 tepatnya. Yang paling penting, putranya, Zhang Li, wakil ketua tim saat ini dari tim berburu, juga dimasukkan. Kakak Yangping. Suara yang dalam terdengar. Setelah itu, seorang tokoh mendorong kerumunan ke samping dan berlari menuju kepala desa Zhang Yangping. Itu tidak lain adalah Fang Hout. Ayah anakku, Qin Suelian juga berlari dengan tak terkendali ketika Fang Hout melakukannya dan berlari menuju rumah Fang. Namun, ketika dia berlari keluar dan melihat tentara iblis berdiri di depannya serta armor hitam mereka, ekspresinya benar-benar berubah. Wakil kepala domain mengabaikan semua ini. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Tentara iblis di depan mematuhi perintahnya dengan cepat. Baiklah, berhentilah menangis, kami tidak mencoba untuk menyerang tanahmu. Kami hanya mencoba untuk mengambil beberapa harta yang menjadi milik ras iblis. Jika penduduk desa tidak melawan, kami tidak akan menyerang. Petik 2. Harta. Penduduk desa saling memandang dan tidak mengerti apa yang dimaksud prajurit iblis. Hem, kalian semua tidak akan mengerti bahkan jika aku menjelaskannya. Pada dasarnya, salah satu harta kami terkubur di bawah tanah di desamu. Jika anda bekerja sama dan membantu kami mengeluarkannya, kami akan melepaskan anda. Petik 2. Apakah kamu pikir kami bodoh? Tidak ada harta seperti itu di desa. Desa-desa merespons dengan cepat setelah mendengar ini. Mereka tidak bisa memastikan tentang hal-hal lain tetapi mereka sangat yakin bahwa desa Gunung Utara jelas tidak memiliki harta. Itu karena 5 hingga 6 tahun yang lalu ketika Fang Zhengzi telah menemukan fenomena aneh, dia mengambil sesuatu yang disebut kompas dan berjalan di sekitar desa Gunung Utara. Kemudian, ia mulai berhotbah kepada penduduk desa bahwa mungkin ada kuburan bersejarah di bawah tanah. Meskipun Fang Zhengzi baru berusia 12 tahun, ia memiliki status luar biasa di desa Gunung Utara. Haknya untuk berbicara telah melampaui hak kepala desa Zhang Yangping. Meskipun penduduk desa tidak mempercayainya, setelah hotbah dan dorongan semangat yang diberikan oleh Fang Zhengzi, mereka mulai mengambil tindakan. Kemudian, tidak ada, dulu. Selama 6 bulan, desa itu terbalik dan belum ditemukan. Menanggapi kenyataan kejam ini, Fang Zhengzi tidak terlalu terkejut. Dia hanya memandang ke langit dan menghela nafas pada dirinya sendiri, Karunia Bruder memang tidak ada di sini. Setelah itu, Fang Zhengzi menghancurkan kompas dan mulai belajar seperti yang dia lakukan di masa lalu. Meskipun penduduk desa agak terdiam dan marah, mereka menderita dalam diam. Oleh karena itu, penduduk desa akan mempercayai apapun yang dikatakan tentara iblis kecuali untuk klaim bahwa ada harta karun di bawah tanah. Mengapa? Apakah kamu tidak percaya? Para prajurit iblis terkejut karena mereka semua menganggap penduduk desa sangat naif. Benar-benar tidak, penduduk desa menegaskan tanpa berpikir. Setelah melihat tekad di wajah penduduk desa, para prajurit iblis tidak dapat membuat garis bawah 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 lagi. Berhentilah membuang-buang waktu dengan sekelompok penduduk desa ini. Prajurit iblis lain berdiri dan melirik penduduk desa dengan tata pandingin. Kamu punya dua pilihan. Ikuti perintah kami dan gali, atau mati sekarang, pilih sendiri. Petik 2. Radis kecil tidak akan menyerah, Radis kecil akan melindungi desa. Suara muda itu terdengar ketika sosok berdiri lagi. Kerangkanya tidak besar dan dia bahkan tidak mencapai pinggang prajurit iblis ketika dia berdiri tegak. Namun, ada tekad yang luar biasa di mata hitamnya yang besar. Lolbak kecil. Tidak, Radis kecil, kembalilah sekarang. Suara penduduk desa terdengar lagi. Wanita itu berlari ke arah little radis dan mencoba untuk mendapatkannya kembali. Namun, prajurit iblis sudah menghunus pedangnya. Dentang, pedang panjang itu berubah menjadi cahaya pedang yang dingin dan menusuk tenggorokan little radis. Setelah diganggu oleh seorang bocah lelaki yang belum genap berusia enam tahun, para prajurit iblis telah kehabisan kesabaran. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan dan menyerangnya. Lolbak kecil, melihat pemandangan ini, mata setiap penduduk desa memerah. Mereka membenci ketidakmampuan mereka. Namun, Radis kecil tidak takut sama sekali. Dia mengepalkan tangan kecilnya. Tanpa bergerak sama sekali, dia diam-diam menatap pedang panjang yang diarahkan padanya dan mengangkat dadanya. Ding! Suara garing terdengar dan pedang panjang berhenti di depan little radis. Kemudian, keretakan muncul di pedang panjang dan dalam sedetik, pedang panjang pecah. Sementara itu, sosok meluncur melewati kepala tentara iblis. Seperti aliran cahaya, itu berlari menuju wakil kepala domain yang sedang duduk di belakang binatang berskala hijau. Erem! Negara Kelahiran Kembali, Wakil Kepala Domain dari Demon Rache melebarkan matanya. Dia melihat tindakan sosok itu dengan jelas. Itu hanya membuat satu serangan sejak awal. Namun, serangan yang satu ini telah menghancurkan pedang panjang di tangan prajurit iblis. Setelah itu, ia menembus mata iblis prajurit setan dan diarahkan ke Wakil Kepala Domain. Sebagai Wakil Kepala Domain dari Demon Rache, dia selalu sangat berhati-hati. Namun, dia masih agak terkejut dengan kenyataan bahwa ada orang yang kuat di desa kecil. Selain itu, keberadaan individu yang kuat ini tidak diketahui oleh penduduk desa. Sepanjang seluruh proses, penduduk desa hampir menyerah pada harapan. Namun, tidak ada dari mereka yang melihat sosok yang tersembunyi di dalam kerumunan. Awas, Tuan! Lindungi Pak! Para prajurit iblis tercengang. Ekspresi wajah Wakil Kepala Domain dari Demon Rache juga berubah sepenuhnya. Dia secara naluriah meraih pedangnya yang panjang tetapi sudah terlambat. Pemogokan itu terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Tidak ada pilihan lain, Wakil Kepala Domain dari Balap Iblis hanya bisa melompat ke belakang. Sementara itu, dia menutupi mata iblisnya dengan satu tangan. Retak! Sebuah lengan terputus dari tubuh dan darah berhamburan ke langit. Seluruh proses ini terjadi begitu cepat sehingga hanya berlangsung selama beberapa tarikan napas. Selanjutnya, pedang itu tidak berhenti di situ dan terus menusup ke mata iblis Wakil Kepala Domain. Itu bergerak secepat meteor dari langit. Pada saat ini, binatang berskala hijau, Wakil Kepala Domain, telah duduk bergerak. Roar! Dengan geraman yang mengirim getaran di seluruh hutan, dia menamparkan sosok yang mendekat dengan dua cakarnya yang tajam. Boom! Boom! Sosok itu mundur. Sementara itu, Wakil Kepala Domain dari Balap Iblis berguling ke samping. Lengan kirinya terputus dan ada genangan darah besar di tanah. Binatang berskala hijau bergerak lagi dan berdiri di depan Wakil Kepala Domain dari Dimen Rache. Kedua matanya yang merah menyala dan dia menggeram dalam-dalam. Siapa kamu? Bagaimana mungkin ada seseorang yang sekuat kamu di desa? Mata Wakil Kepala Domain dari Dimen Rache merah padam dan dia kesakitan. Para prajurit iblis di sekitarnya juga berdiri di depan Wakil Kepala Domain dengan cepat dan menarik busur hitam panjang mereka. Ini terjadi dengan sangat cepat. Terlepas dari pasukan prajurit iblis yang melindungi Wakil Kepala Domain, ratusan tentara iblis juga mengepung sosok yang berdiri di depannya. Ini adalah Nona King Yi. Bukankah Nona King Yi pelayan yang diperintahkan Zheng Xi untuk tetap kembali untuk mengurus keluarga Fang? Bagaimana dia? Sangat kuat? Dia bahkan bisa membunuh tentara iblis. Petik 2 Setelah memiliki pandangan yang jelas tentang sosok itu, setiap warga desa sangat terkejut. Itu karena kehadiran King Yi sangat tidak signifikan di desa Gunung Utara. Dia tampak biasa dan cara dia melakukan banyak hal juga biasa. Dia jarang berkomunikasi dengan penduduk desa. Selain mengetahui bahwa dia adalah pelayan untuk Fang Hout dan Qin Suelian, penduduk desa sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang dirinya. Namun hamba ini berhasil membunuh seorang prajurit iblis dengan mudah dan memotong lengan Wakil Kepala Domain para prajurit iblis. Ini mengejutkan penduduk desa. King Yi Setelah mendengar kata-kata penduduk desa, tatapan Wakil Kepala Domain dari Demon Rache menjadi lebih dingin. Dia tersenyum dingin ketika dia melihat wanita yang mengenakan pakaian penduduk desa. Seorang individu yang kuat dari negara kelahiran kembali, sungguh mengejutkan. Sepertinya desa ini tidak sesederhana itu, ada seorang guru pengajar, sebuah perguruan tinggi yang terkenal dan sekarang, kartu as yang tersembunyi. Cek cek cek, Jika saya tidak salah, ini pasti desa Fang Zhengzi. Bab 904 Kamu tahu siapa saudara Zhengzi? Maka anda harus enyah sekarang. Tunggu sampai. Tunggu sampai saudara Zhengzi kembali. Tidak ada. Tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Little Radice mengepalkan tangannya lebih erat setelah mendengar kata-kata Wakil Kepala Domain. Sementara itu, setelah mendengar ini, penduduk desa lainnya gugup. Bagaimanapun, terlepas dari seberapa kuat Fang Zhengzi, dia tidak bisa bertarung melawan seluruh pasukan di Menrace. Radice kecil, tutup mulut. Ya, Zhengzi tidak ada di desa. Tidak, Fang Zhengzi bukan milik desa kami. Petik 2 Penduduk desa mulai berbicara. Meskipun mereka dengan tulus berharap bahwa nama Fang Zhengzi akan berfungsi sebagai faktor pencegahan, mereka lebih peduli untuk tidak melibatkan Fang Zhengzi. Namun perilaku menutup-nutupi seperti itu tidak mungkin bisa menipu Wakil Kepala Domain dari Ras Iblis. Memang, itu benar-benar desa Fang Zhengzi. Saya telah mendengar bahwa Fang Zhengzi lahir di sebuah desa di bawah Gunung Changling. Kebetulan sekali, Wakil Kepala Domain dari Balap Iblis tersenyum kejam. Pak, jika ini benar-benar desa Fang Zhengzi, maka kita akan berada dalam masalah. Tentu saja aku tahu itu. Wakil Kepala Domain menghentikan hukuman prajurit iblis. Lalu, dia melirik penduduk desa. Katakan padaku siapa orang tua Fang Zhengzi dan aku akan menyelamatkan nyawa orang lain. Tidak ada orang seperti itu bernama Fang Zhengzi di sini. Ya, kalian semua pasti telah melakukan kesalahan. Ini bukan desa Fang Zhengzi. Penduduk desa mengerti maksud di balik kata-kata tentara iblis dan menyangkal tanpa ragu-ragu. Tidak berkata. Maka bunuh mereka semua, Wakil Kepala Domain dari Demon Rache menyipitkan matanya dan memberikan tatapan yang sangat mengerikan. Dalam mimpimu, pedang King Yi bergerak lagi. Seperti bayangan yang mengambang di langit, dia menikam ke arah Wakil Kepala Domain. Namun, ada terlalu banyak penghalang di depan King Yi. Ketika dia melakukan serangan, banyak panah yang ditembakkan ke arahnya dan jatuh seperti hujan. Mencoba melawan 10.000 pasukanku. Saya akan melihat seberapa mampu Anda. Wakil Kepala Domain melambaikan tangannya dan beberapa prajurit iblis yang mengenakan baju besi tebal bergerak. Sebagai jenderal di pasukan iblis, mereka kuat. Masing-masing dari mereka setidaknya memiliki kekuatan negara supernatural dan tiga dari mereka adalah negara kelahiran kembali. Bagaimanapun, ini adalah pasukan elit yang dimaksudkan untuk melakukan serangan diam-diam di kota skala emas di Tanah Utara. Bagaimana mungkin King Yi dari negara kelahiran kembali bertahan melawan kekuatan mereka secara keseluruhan? Pedang King Yi bergerak cepat dan dia sangat lincah. Namun, ketika dia mencoba untuk mempertahankan tembakan panah yang terus-menerus dan serangan beberapa iblis yang kuat, luka muncul di punggungnya. Itu bukan luka yang sangat dalam, tapi itu membuka pakaiannya dan menodainya dengan darah. Nona King Yi Nona King Yi, lari. Setelah melihat lukanya, penduduk desa berteriak putus asa. Sementara itu, menyaksikan adegan ini, mata setan merah didahi wakil kepala domain dari balap setan bersinar dengan cahaya. Huff, melebih-lebihkan dirimu. Cepat katakan siapa orang tua Fang Zhengzi atau semua orang di sini akan. Mati, petik dua. Kamu penjahat, kami tidak akan pernah menyerahkan paman Fang. Suara Radis kecil terdengar lagi. Sementara itu, dia mengepalkan giginya dan menyerbu ke arah tentara iblis. Bam, salah satu tentara iblis terhuyung setelah terkena Little Radis. Adegan ini mengejutkan penduduk desa dan tentara iblis. Prajurit iblis yang dipukul sangat marah. Berat, kamu mencari kematianmu. Mata prajurit iblis memerah karena marah dan menghantam pedangnya yang panjang di Little Radis. Tidak, lobak kecil. Anda setan jahat, kembalikan liar saya ke saya atau saya akan bertarung sampai mati bersama Anda. Pada saat itu ketika tentara iblis menyerang Little Radis, kepala desa Zhang Yangping yang berlutut di lantai menerkam tentara iblis dengan mata merah karena marah. Sebagai penduduk desa-desa gunung utara dan mantan kapten tim berburu, meskipun sudah tua, Zhang Yangping tidak tahan melihat Radis kecil mati di depannya. Kakak Yangping, Fang Hout mencoba menghentikannya tetapi sudah terlambat. Kepala desa Zhang Yangping terlalu cepat dan berlari maju dengan kekuatan boom. Boom, boom tubuh Zhang Yangping bertabrakan dengan prajurit iblis dan pedang panjangnya merindukan Radis kecil dan jatuh ke tanah. Namun, ada terlalu banyak tentara iblis. Setelah melihat bagaimana Zhang Yangping merobohkan seorang prajurit iblis, prajurit iblis lainnya menghunus pedang panjangnya dan menikamnya ke arah Zhang Yangping. Memotong, kepala desa Zhang Yangping membeku di tempatnya dan darah mengalir keluar dari tenggorokannya seperti air mancur. Kakak Yangping, Kepala Desa, Petik 2, Petik 2, Ah, kami akan bertarung sampai mati bersama kamu. Penduduk desa marah dan didakwa ke arah depan dengan sekuat tenaga. Namun, pasukan tentara iblis melonjak ke depan dan melemparkan pukulan dan tendangan ke penduduk desa, menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Tes, sekelompok penduduk desa yang licik. Nonaktifkan mereka semua, lalu kubur mereka hidup-hidup. Iya. Setelah menerima pesanan, masing-masing tentara iblis sangat ganas. Meskipun mereka tidak menggunakan pedang mereka, setiap pukulan yang mereka lakukan disertai dengan suara patah tulang. Iblis jahat. Kalian semua adalah iblis jahat. Penduduk desa-desa gunung utara dikutuk. Namun, mereka tidak bisa lepas dari nasib kakinya patah oleh tentara iblis dan semua jatuh ke tanah terluka. Sementara itu, King Yi bergidik. Dia ingin menerobos sekitarnya setelah melihat Zhang Yangping terbaring dalam genangan darah dan berbagai penduduk desa yang terluka, tetapi ditembak oleh panah ketika dia berbalik. King Yi mengerutkan kening. Dia menggunakan pedangnya yang panjang untuk memotong panah. Namun, tentara iblis lainnya telah menyerang ke arahnya dan menunjuk ke vitalnya dengan pedang panjang mereka. Lari. King Yi meraung. Lari. Hahaha. Kemana? Kalahkan mereka semua. Suara wakil kepala domain dari Demon Rache terdengar. Bagaimana dia bisa membiarkan penduduk desa hidup setelah mengetahui bahwa ini adalah desa Fang Zheng Xi? Jangan biarkan siapapun pergi. Nonaktifkan semuanya. Iya. Petik 2. Petik 2. Berhenti. Di antara erangan penduduk desa, sesosok berbingkai tengah berdiri dengan tekat di wajahnya. Dia gemetar karena marah. Aku adalah ayah Zheng Er. Bunuh aku jika kau mau, tapi biarkan yang lain pergi. Petik 2. Hout. Suara Qin Suelian bergetar tapi dia tidak mundur. Dia memeluk satu-satunya lengan Fang Hout dengan ekspresi tegas di wajahnya yang pucat. Haha. Kamu akhirnya mengakui. Namun, sudah terlambat. Tim pertama akan bertanggung jawab untuk menggali lubang. Yang kedua menekan penduduk desa yang kejam dan yang ketiga akan mencari desa dan memastikan bahwa tidak ada yang pergi hidup-hidup. Setelah mendengar kata-kata Fang Hout dan Qin Suelian, wakil kepala domain dari Demon Rache tersenyum dingin lagi. Iya. Para prajurit iblis mematuhi perintahnya. Setan-setan jahat, kalian sekelompok setan jahat, bukankah kamu mengatakan itu selama aku berdiri, kamu akan membiarkan orang lain pergi. Mengapa kamu tidak menepati janjimu? Fang Hout mengepalkan tangannya dengan erat. Janji. Haha. Apakah anda pikir saya akan membiarkan orang hidup setelah mengetahui bahwa ini adalah desa Fang Zheng Xi? Manusia yang naif, penduduk desa yang naif dan bodoh. Petik 2. Kamu, kalian adalah iblis jahat. Kami adalah iblis jahat, tetapi apakah anda tahu apa yang anak anda lakukan di luar? Jika bukan karena dia, ras iblis akan menaklukkan wilayah Gritsia dan tidak perlu melakukan serangan menyelinap sekarang. Mata wakil kepala domain dari Demon Rache dipenuhi dengan kekejaman dan dia merasa sangat baik karena akhirnya bisa membalas dendam. Gelandangan. Sesosok dikirim terbang di antara kerumunan. Kemudian, Radis kecil berguling ke kaki Fang Hout dan Qin Suelian, wajahnya yang lembut tergores oleh batu di lantai dan tampak sangat pucat. Paman Fang, Bibi Qin, cepat pergi, Radis kecil akan melindungi kalian berdua. Setelah berguling ke belakang Fang Hout dan Qin Suelian, Little Radis mendorong ke tanah dengan sekuat tenaga dan berdiri. Dia mengepalkan tangannya dengan sangat erat dan berkata, Aku tidak akan membiarkan penjahat ini menyakiti Paman Fang. Little Radis, melihat Little Radis yang ada di depannya, Qin Suelian bergetar. Dia memeluk Little Radis dan membelai kepalanya, dua aliran air mata mengalir di wajahnya. Bibi Qin, jangan menangis. Little Radis adalah seorang pria, Little Radis akan melindungi desa dan tidak akan pernah membiarkan penjahat ini menyakiti Bibi Qin. Radis kecil mengulurkan tangannya dan menghapus air mata di wajah Qin Suelian. Radis kecil, Bibi tidak menangis, Bibi tidak akan menangis, Qin Suelian menunduk dan menghapus air matanya. Pandangannya ditentukan kembali. Suelian, cepat dan pergi. Kelompok setan jahat ini ingin membunuh kita semua, pergi dengan Radis kecil sekarang. Fang Hout mengeluarkan pisau pendek tajam saat dia berbicara. Tidak, aku tidak akan pergi, bahkan jika aku mati, aku akan mati bersamamu. Pergilah. Tidak, aku tidak bisa pergi. Radis kecil, cepat pergi. Petik 2 Jika Paman Fang dan Bibi Qin tinggal, Radis kecil juga akan tinggal. Radis kecil ingin melindungi kalian berdua. Selanjutnya, Radis kecil sedang menunggu ayah dan ibu untuk kembali dari perburuan mereka. Radis kecil sudah menyiapkan makan malam, ayah dan ibu pasti akan memuji saya. Radis kecil menggelengkan kepalanya dengan keras dan keras kepala. Little Radis, air mata Qin Suelian mengalir lagi dan memeluk Little Radis dengan tubuhnya yang bergetar. Bibi Qin, saya tahu bahwa saya tidak bisa memenangkan penjahat ini. Radis kecil tiba-tiba terdengar sunyi setelah Qin Suelian memeluknya. Tidak, kita bisa memenangkan mereka. Qin Suelian menegaskan. Bibi Qin, saya berharap untuk meminta sesuatu. Bicaralah, Little Radis. Jika aku mati, tolong kubur tubuhku di pintu masuk desa sehingga ketika ayah dan ibu kembali, mereka dapat menemukanku dengan mudah. Radis kecil memalingkan kepalanya ke arah gunung Chang Ling saat dia berbicara dan memandang dengan penuh harap. Lobak kecil. Apakah kamu tidak berjanji padaku, Bibi Qin? Tidak, Bibi Qin berjanji kepadamu. Jika Radis kecil mati lebih dulu, Bibi pasti akan mengubur tubuhmu di pintu masuk desa. Jika, jika aku mati dulu, bisakah kamu juga mengubur tubuhku di pintu masuk desa? Petik 2. Bibi juga ingin saudara Zheng Xi menemukanmu. Ya, Zenger. Zenger ku belum kembali. Dia belum melihatku untuk yang terakhir kalinya. Aku, aku benar-benar ingin melihat Zenger dengan baik. Memasak daging babi rebus favoritnya untuknya. Zenger, di mana? Di mana kamu? Zenger. Qin Suelian mengangguk dan memeluk Radis kecil dengan erat. Air matanya mengalir tak terkendali. Kalau saja saudara Zheng Xi bisa kembali. Petik 2. Petik 2. Memotong. Pedang tajam mengiris pakaian itu dan darah berceceran. Setelah itu, sesosok tubuh jatuh ke tanah dengan luka di seluruh lengan dan pahanya. Namun, sosok ini berdiri lagi. Bukan karena pedang yang mendekatinya, tetapi dia termotivasi oleh misinya yang memberitahunya bahwa dia tidak bisa runtuh saat ini. Dia harus melindungi Fang Hout, Qin Suelian dan desa. Itulah perintah yang diberikan Fang Hout dan Wu Yuer sebelum mereka pergi. Tuan Mu, Tuan, King Yi tampak agak sunyi. Dia melihat tentara iblis di sekitarnya dan penduduk desa yang dikumpulkan oleh tentara iblis. Kemudian pada Qin Suelian dan Little Radis serta Fang Hout yang menyerang tentara iblis dengan pisaunya. Sejak awal, dia adalah orang yang tidak sesuai di desa. Dia belum berkomunikasi dengan penduduk desa. Sebagai individu yang kuat dari negara kelahiran kembali, dia sebenarnya tidak mau tinggal di desa dan melihat penduduk desa bekerja di pertanian di bawah terik matahari. Namun, meskipun begitu, dia masih memiliki misi. Namun, sekarang, ada terlalu banyak tentara iblis yang kuat. Jika hanya ada satu prajurit iblis dari negara kelahiran kembali, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa membunuhnya. Namun, dia menghadapi pasukan di menberanggotakan sepuluh ribu orang. Bagaimana dia bisa memenuhi misinya? Bagaimana? Mati, raungan terdengar dan pedang panjang menusuk ke bahu Qin Yi, menembus bahunya. Percikan, Qin Yi memuntahkan setegup darah. Namun, dia masih berdiri di tempatnya dan menusuk pedangnya yang panjang. Retak, lengan seorang prajurit iblis terputus olehnya. Namun, lebih banyak tentara iblis mengerumuninya. Panah itu seperti air banjir yang melonjak ke arahnya, memberinya kesempatan untuk istirahat. Tuanmu, Tuan, Qin Yi, Qin Yi telah mengecewakan kalian. Bab 905. Pahlawan tidak berubah menjadi tokoh yang tangguh. Demikian pula, tokoh-tokoh yang tangguh tidak berubah menjadi pahlawan. Ini adalah pernyataan yang berlebihan, tetapi semua pahlawan dan tokoh yang hebat memiliki kesamaan, selalu ada sekelompok pengikut yang setia di belakang mereka. Misalnya, Guan Yun Chang dan Zhang Yide yang mengikuti Liu Suande sampai kematiannya di tiga kerajaan, serta Jenderal Sudha yang mendukung Kaisar Zhu Yuan Zhang selama pemerintahannya dari dinasti Ming. Meskipun para pengikut ini tidak menjadi kaisar, itu bukan karena mereka tidak memiliki ambisi melainkan karena mereka tahu peran apa yang lebih cocok untuk mereka. King Yi adalah seseorang seperti ini. Setelah memasuki sekte bayangan, satu-satunya harapannya adalah membantu Wu Yuer dan bersedia menjadi petugas pedang untuk Wu Yuer. Oleh karena itu, ketika Wu Yuer bertanya siapa dalam kelompok pedang petugas yang bersedia tinggal di desa Gunung Utara, King Yi mengajukan diri tanpa ragu-ragu. Alasannya sederhana. Dia tahu bahwa Wu Yuer membutuhkannya untuk menjadi sukarelawan. Namun, apapun bisa salah, TK tidak menjamin kesuksesan. Ah, suara sesuatu yang robek terdengar dan King Yi menggerakkan pedangnya lagi. Meskipun lukanya sangat parah dan dia hampir tidak bisa melihat harapan dalam keadaan seperti itu, dia tidak terpengaruh olehnya. Menyerang, para prajurit iblis membuat raungan yang mengerikan. Sebagai tim elit dari Demon Rache, mereka melampaui pasukan manusia dalam hal pengalaman dan kemampuan mereka. Karena itu, bagaimana mereka takut? Memotong. Memotong. Dua tentara iblis jatuh ke tanah pada waktu yang hampir bersamaan. Namun, pedang panjang di salah satu tangan tentara iblis telah menembus lengan King Yi. Dentang. Pedang King Yi jatuh ke tanah. Matahari berangsur-angsur terbenam dan sinar kemasan membentang di langit. Di gerbang timur Kabupaten Huaian, ada jalan lebar yang mengarah ke desa Gunung Utara. Itu dibangun beberapa tahun yang lalu oleh Fang Zhengzi dan telah mengambil nama Jalan Zhengzi. Makna tersirat adalah membiarkan para murid belajar dari Fang Zhengzi dan melihatnya sebagai panutan. Setelah pembangunan Jalan Zhengzi, itu menjadi rute sibuk utama bagi para pengusaha. Namun, tidak banyak pejalan kaki di jalan ini hari ini. Tampaknya agak sunyi dengan hanya segelintir orang. Itu karena ada banyak tentara yang menjaga gerbang timur. Bahkan, gerbang dan perbatasan terpenting dari dinasti Xia Besar juga dijaga ketat oleh pasukan. Lagi pula, dengan desas-desus yang memicu ketakutan di antara orang-orang, para prajurit harus sangat waspada dalam menjaga arus orang dan barang masuk dan keluar kota untuk mencegah kecelakaan. Roar, setelah deru keras, dua bayangan hitam besar muncul di gerbang kota. Dengan tekanan angin yang sangat kencang, para prajurit yang menjaga gerbang segera melihat ke atas. Kemudian, mata mereka melebar ketika mereka melihat dua binatang raksasa yang ditutupi sisik putih di atas kepala mereka. Masing-masing sayap mereka membentang dan hampir menutupi seluruh langit. Apa, apa itu? Para prajurit yang menjaga gerbang tampak ngeri ketika mereka melihat dua binatang raksasa yang terbang melewati gerbang. Itu adalah binatang berkulit putih. Perlombaan setan, Demon Rache, sedang melakukan serangan diam-diam. Lihat, ada seseorang yang berdiri di atas binatang putih. Tunggu sebentar, ada seseorang yang berdiri di atas setiap binatang buas. Petik dua. Selain itu, itu, wanita itu tampaknya membawa. Tunggu sebentar, apakah itu Prin? Princes of the Divine Constabulary. Putri, mengapa sang putri dibawa oleh wanita itu, dan siapa di bumi wanita itu? Petik dua. Tunggu sebentar, pria di depan mereka, jubah biru. Fang Zheng Xi. Itu adalah Pangeran Chang Fang Zheng Xi. Ya ampun, Pangeran Chang telah kembali. Pangeran Chang telah kembali ke Kabupaten Huayan. Cepat, beritahu Tuan Li. Setelah memiliki visi yang jelas tentang orang yang berdiri di belakang binatang itu, para prajurit dengan cepat mengabaikan Wu Yue yang membawa Chi Guayan di binatang lainnya. Segelintir orang di jalan juga tampak terkejut. Fang Zheng Xi. Dia adalah Fang Zheng Xi. Dan sang putri. Cepat, ini Pangeran Chang dan Pangeran Chang. Berlututlah sekarang. Ketika keributan terjadi, orang-orang di jalan berlutut dan menatap sosok-sosok di langit. Bagaimanapun, dinastisya besar saat ini sangat berbeda dari masa lalu. Fang Zheng Xi dan Chi Guayan adalah dua nama paling kuat di antara lima konstabularis of the Northern Lands. Bagaimana orang-orang tidak terkejut ketika keduanya muncul pada saat yang sama. Di belakang White Skulled Beast, Fang Zheng Xi melirik tentara yang terkejut dan berlutut, lalu mengerutkan kening. Dia telah menghadapi situasi seperti itu di sepanjang perjalanannya. Dia dikenal di setiap ibu kota yang dia lewati dan rutenya benar-benar terbuka. Namun, dia tidak punya waktu untuk peduli tentang ini saat dia bergegas. Lagi pula, dia tidak terlalu peduli tentang fakta bahwa rutenya terungkap. Namun, Sein Oasis Surgawi dan Yan Qian Li lebih peduli dengan masalah ini. Bahkan, setelah turun dari Heaven Zen Mountain, Heavenly Oasis Sein dan Yan Qian Li telah menyebutkan kepadanya tentang argumen tentang bagaimana tidak pernah terlambat untuk membalas dendam. Setelah itu, mereka memberinya banyak saran untuk rencana masa depannya. Misalnya, Yan Qian Li menyarankannya untuk pergi ke liang barat karena tempat itu sepertinya tidak ditemukan. Di sisi lain, Heavenly Oasis Sein menyarankannya untuk kembali ke Sado Sek terlebih dahulu karena itu adalah tempat terbaik untuk menerima perawatan untuk cedera Chi Guyan. Namun, Fang Zheng Zi langsung menolak saran ini. Dia ingin kembali ke desa Gunung Utara. Alasannya sederhana. Dia tidak ingin hidup dalam perlindungan dan ingin hidup dengan benar di desa Gunung Utara. Yang paling penting, dia khawatir tentang Fang Hout dan Qin Suelian meskipun King Yi ditugaskan oleh Wu Yuer untuk melindungi mereka. Namun, situasinya telah berubah. Di masa lalu, dia tidak akan terlalu khawatir karena bagaimanapun, King Yi cukup kuat kecuali dia bertemu orang bijak di mana akan ada perbedaan besar dalam hal kekuatan. Namun, setelah kembali dari wilayah Suci, Fang Zheng Zi berubah pikiran. Ada terlalu banyak individu yang kuat di dunia. Apalagi ras monster dan ras iblis sudah berkolaborasi. Oleh karena itu, apakah wilayah terlarang di wilayah pedalaman Gunung Changling masih dianggap sebagai wilayah terlarang? Fang Zheng Zi sangat khawatir. Dia tidak akan bisa mengambilnya jika ada yang salah. Itu adalah titik tekanannya. Titik tekanan yang tidak bisa disentuh siapapun. Adapun cedera Chi Guyan, mereka tidak seserius kelihatannya. Juga, ia merasa bahwa kondisi Chi Guyan tidak memerlukan penyembuhan atau pengobatan khusus. Itu adalah perasaan yang aneh. Seolah-olah dia telah memasuki kondisi, hibernasi, detak jantung Chi Guyan sangat lambat dan suhu tubuhnya sangat rendah. Agak aneh. Namun, Fang Zheng Zi merasa bahwa itu adalah pilihan yang lebih baik untuk membawa Chi Guyan kembali ke rumah yang tenang dan sederhana di desa Pegunungan Utara. Tentu saja, dia tidak terkejut ketika Wu Yuer bersikeras mengikuti mereka. Cepat, cepat, Fang Zheng Zi bergegas bis skala putih di bawah kakinya. Namun, bis skala putih tidak mempercepat meskipun ini. Lagi pula, dengan perjalanan satu setengah bulan dari wilayah Suci ke Tanah Utara tanpa pengambil alihan dari binatang buas lainnya, binatang berukuran putih abis. Roar, White Skaled Beast mengepakkan sayapnya untuk menentang. Bocah yang tak tahu malu, kami belum menemukan masalah di seluruh perjalanan kami. Tidak mungkin untuk menjadi sangat sial, Wu Yuer melihat keadaan menyedihkan dari White Skaled Beast dan membuat pernyataan kasual. Hem, Fang Zheng Zi mengangguk. Aku pikir kamu akan lebih terjamin setelah kamu mencapai Kabupaten Huayan. Lagi pula, apapun yang terjadi di desa Gunung Utara akan diketahui oleh Kabupaten Huayan, kan? Petik 2 Hem, Fang Zheng Zi mengangguk lagi. Jika kamu benar-benar ingin pulang lebih awal, aku punya saran. Hem, hem, apa itu? Fang Zheng Zi akan terus mengangguk ketika dia tiba-tiba tersadar dan berbalik ke arah Wu Yuer. Bis skala putih ini telah terbang tanpa henti selama satu setengah bulan dan mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama. Jika Anda benar-benar tidak sabar, saya pikir akan lebih cepat jika Anda bergantung pada diri sendiri. Kami telah melewati Kabupaten Huayan dan rute ini terlihat damai. Anda tidak perlu khawatir tentang Ciguyan, saya akan menjaganya dan memastikan keselamatannya. Petik 2 Kamu sangat lemah, bagaimana kamu bisa merawatnya? Fang Zheng Zi sedikit khawatir. Apa? Anda mengatakan bahwa saya? Baik, meskipun saya mungkin tidak sekuat Anda, saya masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Anda mengambil cuti Anda terlebih dahulu dan saya akan segera memberi sinyal jika saya menemui masalah. Tidak akan terlambat bagi Anda untuk datang dan menyelamatkan saya setelah Anda melihat sinyalnya. Wu Yuer jelas tidak senang. Hem, kamu benar. Mata Fang Zheng Zi berbinar saat mendengar ini. Kemudian, dia melompat turun dari belakang White Skalate Beast. Sinar biru muda melintas dan Fang Zheng Zi muncul di kejauhan. Dibandingkan dengan bis skala putih, dia jauh lebih cepat. Bocah tak tahu malu Fang Zheng Zi. Kau pergi tanpa menawar selamat tinggal. Sangat membuat frustrasi. Menimbang bahwa aku adalah pemimpin sekte bayangan, dalam hal penampilan. Er, tidak ada yang akan menyangkal jika saya mengatakan bahwa saya adalah salah satu yang paling cantik di negara ini. Wu Yuer melirik Chi Gu Yan dan berhenti. Kemudian, dia mengangkat dadanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Di desa gunung utara, seluruh tubuh King Yi telah ternoda darah dan dia berlutut ke tanah dengan keringat menetes di pipinya dan bercampur dengan darah di tubuhnya. Mati, seorang prajurit iblis mengeluarkan raungan mengerikan dan menusuk tombaknya pada King Yi. Namun, pada saat tombak menyentuh tenggorokannya, dia lenyap dari tempatnya dan terdengar suara yang dalam. Boom! Boom! Prajurit iblis mendarat dengan keras di tanah. Dia menatap tak percaya pada King Yi yang berdiri di belakangnya. Itu karena pedang King Yi sudah jatuh. Meskipun begitu, dia tidak dapat membunuh King Yi tetapi malah ditembus oleh tangan King Yi. Darah mengalir keluar seperti air mancur dari tubuhnya. Celepuk! Prajurit iblis pingsan. Menyaksikan pemandangan ini, mata iblis berwarna merah darah dari wakil kepala domain dari balap iblis bersinar. Dia benar-benar heran. Bagaimana mungkin dia bisa berdiri dengan luka-lukanya? Tekad seperti apa yang membuat King Yi begitu bertekad? Apakah dia tidak mau mati begitu saja? Wakil kepala domain dari balap iblis menggelengkan kepalanya. Dia tahu jawabannya tidak, karena King Yi tidak akan muncul jika dia tidak mau mati. Lagi pula, dengan kekuatannya, dia bisa saja melarikan diri dari desa gunung utara tanpa ditemukan oleh Demon Rache. Jadi, apa sebenarnya alasannya? Misi, atau untuk melindungi seseorang. Wakil kepala domain dari tentara iblis memperhatikan pria dan wanita itu dan seorang anak lelaki berdiri di belakang King Yi dan kelompok tentara iblis di sekitarnya. Fang Hout, Qin Suelian dan Little Radice. Pasti karena mereka, wakil kepala domain dari Demon Rache menyipitkan matanya. Dia tahu bahwa cara terbaik untuk membiarkan King Yi menyerah sepenuhnya adalah membuatnya kehilangan harapan. Jika orang yang dia ingin lindungi meninggal, lalu apa tujuan dari tekadnya? Bahkan, setelah mengetahui bahwa desa gunung utara adalah desa Fang Zhengzi, wakil kepala domain dari Demon Rache memiliki pemikiran yang terang-terangan. Tangkap Fang Hout dan Qin Suelian. Ini bisa dianggap sebagai rencana cadangan baginya karena bagaimanapun, ada banyak cara untuk membiarkan Fang Hout dan Qin Suelian melupakan apa yang telah terjadi. Setelah mereka kehilangan ingatan, dia bisa memberikan banyak penjelasan untuk situasi saat ini. Misalnya, dia lewat ketika batu gunung jatuh dan berhasil menyelamatkan Fang Hout dan Qin Suelian. Wakil kepala domain dari Demon Rache telah mempertimbangkan ini. Namun, dia menyerah pada ide ini karena ada terlalu banyak ketidakpastian. Bagaimanapun, itu adalah bisnis yang sulit. Jika dia melibatkan diri, akan sulit baginya untuk bebas dari segala kesalahan. Meskipun dia bisa keluar dengan alasan yang cukup untuk menjelaskan, beberapa orang tidak akan diyakinkan. Fang Zheng Zi adalah salah satunya. Dia tidak takut pada Fang Zheng Zi. Namun, dia tidak mau bertaruh dengan hidupnya. Selain itu, mungkin tidak menguntungkan baginya untuk menyelamatkan Fang Hout dan Qin Suelian. Tidak ada yang namanya orang yang tidak bicara, kecuali. Orang itu sudah mati. Wakil kepala domain dari Balap Iblis melebarkan matanya dan tatapan dingin terlintas di matanya. Agar aku membunuh kalian berdua dengan tanganku sendiri, sebagai warga desa biasa, kalian berdua harus merasa terhormat. Bab 906 Dengan rasa sakit yang hebat yang disebabkan oleh lengannya yang terputus, Wakil kepala domain dari Balap Iblis mengepalkan tangan lainnya yang erat dan bertekad untuk menimbulkan rasa sakit pada Fang Hout dan Qin Suelian. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju Fang Hout, Qin Suelian dan Little Radice. Dia tidak bergerak terlalu cepat tetapi cukup bagi Little Radice untuk merasakan ada sesuatu yang salah. Dia membebaskan dirinya dari pelukan Qin Suelian. Penjahat, jangan datang. Radice kecil mengangkat tangannya di depan Qin Suelian dan tampak sedikit takut. Suelian, cepat dan pergi dengan Little Radice. Saya akan tinggal dan memblokir penjahat ini. Fang Hout juga memperhatikan bahwa Wakil Kepala Domain dari Demon Rache sedang bergerak ke arah mereka. Dia menyembunyikan pisaunya di belakang, mengepalkan giginya dan berdiri di depan Little Radice dan Qin Suelian. Huff, Wakil Kepala Domain dari Demon Rache mendengus dingin ketika dia melesat dengan seringai di wajahnya dan mencapai posisi Fang Hout dalam sekejap. Setelah melihat ini, ekspresi King Yi berubah drastis. Di wajahnya yang berlumuran darah adalah ekspresi yang sangat enggan dan putus asa. Tidak, King Yi ingin menyelamatkan Fang Hout tetapi semakin cemas dia, semakin banyak kelemahan yang dia ungkap. Hampir segera, dua tombak menusuk pahanya pada saat yang sama. Rasa sakit yang hebat menyebabkan King Yi runtuh ke tanah. Namun, kali ini, dia tidak melawan dengan tinjunya. Sebagai gantinya, dia menatap tajam ke arah pedang di tangan Wakil Kepala Domain. Dia mengangkat pedangnya. Dengan cahaya yang menyilaukan mata dan gelombang panas yang intens, api merah yang terbakar membuat suara mendesis di udara sekitarnya. Setan jahat, aku akan membunuhmu. Melihat pedang yang terbakar dengan api, Fang Hout pasti sedikit takut. Namun, itu tidak mencegahnya untuk menyerang karena dia perlu melindungi istri dan anaknya di belakangnya. Sebagai seorang pria, bagaimana dia bisa mundur pada saat ini? Meskipun dia tahu bahwa dia akan celaka, meskipun dia tahu bahwa tidak ada bedanya apakah dia menyerang atau tidak, dia masih menyerang dengan pisaunya. Dengan kecepatan yang sangat cepat, dia menikam area jantung Wakil Kepala Domain dari Balap Iblis. Namun, kenyataan kejam membuktikan bahwa perbedaan antara negara kelahiran kembali dan penduduk desa terlalu besar sehingga tidak ada kata yang cocok untuk menggambarkannya. Sinar cahaya melintas melewati tubuh Wakil Kepala Domain dari Balap Iblis. Fang Hout kehilangan cengkramannya di pisaunya dan jatuh ke tanah. Dentang. Mata Fang Hout memerah. Dia melihat pisau di tanah dan kemudian menuju pedang dengan api di atas kepalanya. Kesedihan? Keputus asaan. Bahkan jika aku berdiri di sini, kamu tidak akan bisa menyakitiku. Bagaimana perasaanmu? Putus asa. Haha. Wakil Kepala Domain dari Balap Iblis tertawa jahat. Baiklah. Hidupmu berakhir sekarang. Namun, jangan khawatir. Istrimu akan menemanimu segera setelah itu. Petik 2. Wakil Kepala Domain dari Demon Race mempererat cengkramannya pada pedang dan melihat King Yi yang dikelilingi oleh tentara di belakangnya. Kemudian, dia berteriak dengan dingin. Mati. Yo, pada saat ini, lolongan binatang buas bergema di udara. Itu adalah suara yang menembus gunung Changling dan delapan desa di sekitarnya. Tiga mil jauhnya dari desa gunung utara, Fang Zhengzi berdiri terpaku di tanah. Dia mendengar auman buas yang datang dari suatu tempat yang begitu dekat dengannya sehingga seolah-olah itu terdengar di sampingnya. Binatang. Kenapa ada binatang buas? Siapa? Siapa itu? Desa gunung utara? Itu berasal dari desa gunung utara. Fang Zhengzi tertegun sejenak. Kemudian, ekspresinya berubah dan matanya memerah seperti darah secara instan. Ayah ibu. Bei San Chunzong. Di desa gunung utara, pedang wakil kepala domain berhenti dengan tenang di tempat satu inci dari kepala Fang Hout dengan api merah masih mengepul. Waktu sepertinya telah berhenti pada saat ini. Dalam keheningan yang mati, wakil kepala domain, tentara iblis, penduduk desa dan King Yi mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit. Di atas mereka ada tiga sosok besar yang sayapnya terbentang lebar ketika mengira mereka akan memblokir seluruh langit. Itu adalah tiga binatang buas yang bersinar dengan cahaya kemasan. Setiap binatang memiliki sisik putih tebal di perut mereka, sementara punggung mereka ditutupi dengan bulu emas yang bersinar dengan cahaya. Jelaslah bahwa bulu-bulu emas ini luar biasa. Mereka memanjang dari belakang binatang ke ekor mereka dan akhirnya berakhir dengan dua bulu ekor panjang. Binatang Phoenix berbulu emas. Raja Unggas, mereka bisa melakukan perjalanan seribu mil dengan mengepakkan sayap mereka. Meskipun Golden Federate Phoenix Beast dikategorikan sebagai binatang buas, masing-masing dari mereka hampir sama kuatnya dengan Monster Kings. Sangat jarang menemukan mereka di dunia karena rumor mengatakan bahwa jumlah total Golden Beast Phoenix berbulu di dunia kurang dari lima. Tapi ada tiga binatang Phoenix besar berbulu emas di langit di atas desa Gunung Utara. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Itu bukan poin utama. Poin utama adalah bahwa ada tiga sosok yang berdiri di belakang tiga binatang Phoenix berbulu emas. Ini sangat tak terbayangkan seperti Phoenix Beast yang berbulu emas, selain hampir sama kuatnya dengan Monster Kings, mereka juga sangat sulit dijinakkan. Tidak ada seorang pun dalam sejarah, termasuk pemimpin lima sekte dari wilayah suci, yang berhasil menjinakkan binatang Phoenix berbulu emas. Semua untuk mundur ke Blood Shadow City. Sebuah suara tanpa emosi terdengar dari belakang binatang Phoenix berbulu emas. Meskipun kedengarannya sangat tenang, ada sedikit keagungan yang membuat seseorang takut untuk tidak mengikuti perintah. Semua, semua mundur. Apa artinya ini? Ekspresi wakil kepala domain berubah saat dia melihat sosok yang diselimuti oleh jubah hitam yang berdiri di atas binatang Phoenix berbulu emas. Dia tidak bisa bereaksi sejenak. Sebenarnya, dia tidak dapat mengetahui identitas ketiga toko itu. Jika lolongan binatang buas yang tajam berasal dari pinggiran desa, dia tidak akan menghentikan serangannya. Namun, suara itu datang dari arah Gunung Changling. Lebih jauh lagi, ketika lolongan binatang buas terdengar, tiga bis phoenix bulu besar yang sangat besar telah berlari ke langit dari Gunung Changling dan berakhir di atasnya. Itu terjadi terlalu cepat sehingga bahkan sebagai orang yang tenang, dia tertegun dan belum mendapatkan kembali akal sehatnya. Namun, itu tidak lagi penting. Itu karena ketika suara itu terdengar, tiga sosok telah melompat dari belakang Phoenix Beast yang berbulu emas dan mendarat tepat di depannya. Langit ditinggalkan dengan sinar terakhir matahari terbenam. Cahaya keemasan bersinar di atas ketiga sosok dan melapisi jubah hitam mereka dengan lapisan cahaya yang tampak seperti muslin emas. Sementara itu, jubah yang menutupi kepala sosok yang berdiri paling depan jatuh secara bertahap, menunjukkan wajah dengan keindahan yang bisa menggulingkan negara bagian dan kota. Di bawah alisnya yang melengkung ada dua mata berkilau yang seperti cairan. Wajah itu begitu cantik sehingga membuat orang mati lemas. Meskipun tidak ada banyak ekspresi di wajahnya, penampilannya masih membuat hati seseorang gemetar sampai-sampai seseorang tidak bisa bernapas. Wakil kepala domain dari balap iblis tertegun. Dia tidak bisa mencari tahu siapa yang ada di belakang Phoenix Beast berbulu emas, tetapi sekarang jubah hitam telah jatuh, bagaimana mungkin dia tidak mungkin mengenali sosok yang berdiri di depannya. Yun King-U, setan tuan muda Yun King-U. Seketika, wakil kepala domain dari Demon racer runtuh ke tanah dan mulai berkeringat banyak. Yun King-U tidak peduli tentang dia. Dia memandang Fang Hout, Qin Suelian, lalu Little Radis. Berani sekali kamu di usia yang begitu muda. Apakah Anda keberatan memberitahu kakak siapa nama Anda? Yun King-U menatap tinju radis kecil yang terkepal dan tersenyum tanpa sadar. Apakah kamu, penjahat, melihat senyum di wajah Yun King-U? Ekspresi keras kepala Little Radis menjadi lebih santai. Penjahat, hem, mengenai pertanyaan ini. Saya juga tidak tahu. Apakah Anda pikir saya terlihat seperti penjahat? Yun King-U bertanya balik. Kamu bukan penjahat. Radis kecil menegaskan. Oh, kenapa menurutmu begitu? Yun King-U sedikit terkejut. Karena kamu berbeda dari mereka. Mereka memiliki mata iblis di dahi mereka, tetapi Anda tidak, maka Anda harus menjadi orang baik seperti kami. Radis kecil berkata lagi. Tidak ada mata setan. Yun King-U tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Kamu bukan penjahat. Lalu, apakah kamu di sini untuk menyelamatkan kami? Apakah saudara Zhengzi meminta Anda untuk datang? Kenapa dia tidak kembali? Petik 2. Radis kecil, berhentilah bicara. Qin Suelian melihat keringat di wajah wakil kepala domain dari Demon Rache, kemudian pada ekspresi tentara iblis di sekitarnya dan dengan cepat menarik Little Radis kembali kepadanya. Jadi namamu Little Radis? Hem, nama yang mudah diingat. Yun King-U mendengar kata-kata Qin Suelian dan mengangguk ringan. Kemudian, dia berkedip ke Little Radis dan menoleh ke Qin Suelian dan Fang Hout. Bibikin, Paman Fang, senang bertemu dengan Anda. Saya Yun King-U. Yun, Yun King-U. Kamu, kamu adalah Yun King-U. Zenger menyebutkan tentang Anda sebelumnya, bukankah Anda seorang? De, ekspresi Qin Suelian berubah drastis setelah mendengar kata-kata Yun King-U. Dia mundur selangkah tanpa sadar dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Fang Zheng Zi menyebutkan tentang aku sebelumnya. Dia adalah. Salam, Tuan Muda. Sebelum Yun King-U bisa menyelesaikan kalimatnya, tentara iblis di sekitarnya telah bereaksi dari keterkejutan mereka dan berlutut seketika. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan bagi Fang Hout, King Yi dan penduduk desa di desa Gunung Utara. Tuan Muda. Dia adalah Tuan Muda dari ras setan. Iblis jahat, dia. Dia adalah iblis jahat yang sebenarnya. Ah, aku akan membunuhmu, iblis jahat. Anda adalah orang yang menginvasi tanah Gritsia. Iblis jahat, aku akan membunuhmu. Petik 2. Penduduk desa terkejut dan mulai berteriak. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk mendekati Yun King-U. Ketika salah satu penduduk desa menyerbu ke arahnya, tentara iblis yang berlutut di dekatnya berdiri, tersandung penduduk desa, menekannya menggunakan kakinya dan hendak mengarahkan tombaknya ke tenggorokannya. Hentikan, Yun King-U berteriak. Tombak berhenti di tempat yang berjarak satu inci dari tenggorokan penduduk desa. Cahaya dingin menyebabkan rasa sakit luar biasa di tenggorokan penduduk desa dan dia menjadi sangat pucat. Namun, ini tidak bisa menghentikan penduduk desa memberikan teriakan terakhirnya. Setan jahat, Anda setan jahat, bunuh aku sekarang. Aku tidak takut mati, bahkan jika aku mati, aku akan bertarung sampai mati dengan iblis jahat, aku akan bertarung denganmu. Petik 2. Berjuanglah, bertarunglah dengan mereka. Mereka semua adalah iblis jahat. Ketika penduduk desa berteriak terakhir, penduduk desa lainnya juga sangat terpicu. Setelah semua, kata-kata, Raja Muda Dewa Yun King-U, sudah cukup untuk membuat mereka kehilangan kendali dan memberikan perjuangan terakhir mereka dengan putus asa. Penduduk desa berdiri dengan geram. Terlepas dari apakah mereka terluka, mereka bertahan dan mengambil senjata di tanah. Tentu saja, tentara iblis tidak akan membiarkan penduduk desa mendekati Yun King-U, meskipun sikap Yun King-U tidak jelas dan dia menyuruh mereka untuk berhenti. Peran mereka adalah melindungi Yun King-U, jadi bagaimana mungkin mereka peduli tentang faktor-faktor lain. Mereka tidak akan pernah membiarkan penduduk desa mendekati Yun King-U. Beraninya kamu tidak menghormati Tuan Muda, kamu mencari kematianmu sendiri. Sekelompok penduduk desa yang cerewet. Mati, kalian semua. Para prajurit iblis juga mengeluarkan senjata mereka. Bagi mereka, itu adalah kejahatan terbesar untuk tidak menghormati Yun King-U. Karena itu, mereka tidak mungkin menunjukkan belas kasihan kepada penduduk desa. Siapa yang berani menyerang akan berurusan dengan hukum militer dan dipenggal kepalanya. Yun King-U mengerutkan kening dan meledak dengan aura tak berwujud. Dentang, tentara iblis menghentikan gerakan mereka. Meskipun ada sabar yang menyerang ke arah mereka. Retak. Retak. Desabres menyerang armor separa prajurit iblis, membuat suara dentang. Beberapa sabres bahkan menembus tubuh prajurit iblis. Namun, tidak ada tentara iblis yang bergerak. Aku memerintahkan seluruh pasukan untuk mundur ke Blood Shadow. Yun King-U Sebelum Yun King-U bisa memberi perintah, raungan datang dari pintu masuk desa Gunung Utara. Setelah itu, aura tajam melonjak dari pintu masuk desa. Itu adalah aliran cahaya ungu yang seperti darah, membuat bayangan samar yang menerangi langit. Dengan kecepatan yang cukup cepat untuk merobek ruang, itu langsung menuju tenggorokan Yun King-U. Bab 907. Itu terjadi terlalu cepat. Dari suara hingga kilatan cahaya, semuanya terjadi dalam sekejap. Para prajurit iblis di sekitarnya tidak bisa bereaksi terhadap cahaya ungu yang bergerak ke arah Yun King-U. Mereka hanya bisa menatap dengan mata melebar. Tuan Muda. Tuan Muda, menghindar. Suara kaget wakil kepala domain dari Demon Rache terdengar. Sementara itu, cahaya merah tebal mulai memancar dari tubuhnya. Sabernya bangkit di langit. Tanpa ragu-ragu, dia menebas cahaya ungu. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa memenangkan cahaya ungu dalam hal kecepatan. Namun, karena cahaya pedang datang dari pintu masuk desa dan dia tepat di depan Yun King-U, dia memiliki kesempatan untuk memblokir cahaya ungu. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Tuan Muda. Wakil kepala domain dari balap iblis meraung dan mengiris cahaya ungu dengan sekuat tenaga. Namun, ketika dia akan mengiris sabernya, dia menyadari, dengan ngeri, bahwa berkas cahaya ungu jauh lebih cepat dari yang dia harapkan. Sebelum dia bisa memotong cahaya ungu, itu sudah mencapai wajahnya. Memotong. Cahaya ungu memotong api di tubuh wakil kepala domain dan kemudian menembus tubuhnya tanpa jeda di antara keduanya. Hum, seperti naga, suara pedang bergema di seluruh lembah. Itu adalah suara kegembiraan dan raungan marah. Yun King-U sedikit terkejut dan tampak terkejut. Namun, dia tidak menghindar seperti yang dikatakan oleh V dari balap iblis kepadanya. Semakin dekat dan semakin dekat. Sama seperti cahaya ungu adalah satu inci jauhnya dari tenggorokan Yun King-U, lengan ramping yang ditutupi sisik hitam meraih cahaya ungu. Dalam hal kecepatan, kecepatan lengan jauh lebih cepat. Namun, metode konyol ini mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Bagaimanapun, itu adalah cahaya ungu tajam yang menembus tubuh wakil kepala domain. Mendesis. Suara tajam dan menusuk mata terdengar. Itu adalah suara tabrakan dan gesekan logam, disertai dengan bunga api. Itu adalah adegan yang berlebihan. Yang lebih dibesar-besarkan adalah bahwa lengan itu, setelah meraih cahaya ungu, berputar bersama dengannya dan berhenti di udara. Hem, suara bingung dan terkejut terdengar. Sementara itu, angin kencang meniup pakaian hitam yang menutupi lengan serta jubah di kepala sosok hitam. Itu adalah seorang wanita yang terlihat sangat menyihir. Dia terlihat lebih muda dari 20 tahun dan memiliki sepasang mata berwarna ganda dengan iris hijau dan merah. Sepertinya seseorang telah membodohi dirinya sendiri karena terlalu kurang ajar. Saat dia berseru, sosok lain muncul tepat di depan Yun King Wu. Jubah hitam terangkat, memperlihatkan wajah yang sedingin salju, bersama dengan fitur tajam dan ekspresi yang menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Itu laki-laki. Selanjutnya, sepertinya pria ini sedang mencibir pada wanita itu. Saat dia mencibir, dia membuat pukulan dengan tinjunya ke arah sinar ungu yang terjalin dengan lengan wanita itu. Bam! Cahaya ungu memiringkan dan jatuh dari telapak tangan yang ditutupi sisik hitam. Itu berubah menjadi pedang panjang yang mengalir dengan cahaya ungu. Boom! Boom! Pedang panjang itu menembus ke tanah. Tentara iblis benar-benar terpana. Mereka adalah elit yang telah mengalami pelatihan kejam, namun tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa pedang bisa begitu kuat. Itu sangat cepat. Itu sangat kuat. Yang, pedang siapa itu? Tentara iblis bergidik tak terkendali saat mereka menatap pedang panjang yang bergetar di tanah. Pedang itu jelas datang dari pintu masuk desa. Namun, meskipun jaraknya jauh, itu langsung menembus tubuh wakil kepala domain dari Demon Rache dan memaksa pria dan wanita di samping Yun King Wu untuk menyerang bersama. Ini adalah pemikiran yang segera menyerang tentara iblis. Namun, dengan sangat cepat, mereka melihat penampilan nyata dari pedang panjang. Itu adalah pedang yang tidak terlalu fantastis tetapi yang akrab. Pedang jejak. Ini Fang Zheng Si. Fang Zheng Si kembali. Orang dan senjata yang paling dikenal oleh para tentara iblis tidak lain adalah Fang Zheng Si dan pedang jejak. Bagaimanapun, mereka adalah legenda di medan perang wilayah selatan. Dengan menggunakan kekuatan tunggalnya, Fang Zheng Si mengubah gelombang pertempuran di wilayah selatan dan mengakibatkan satu-satunya kehilangan setan sage dari ras iblis, Ken Yang. Dia juga mentor yang dihormati dari Yun King Wu. Terror, takjub. Para prajurit iblis takut karena hanya dalam waktu dua tahun, remaja yang telah bertarung di medan perang wilayah selatan tampaknya telah tumbuh lagi dengan kekuatan yang menakutkan. Alasan lain mengapa mereka heran adalah karena pria dan wanita itu berdiri di depan Yun King Wu. Meskipun mereka belum pernah melihat mereka sebelumnya, mereka dikejutkan oleh kenyataan bahwa wanita itu mampu meraih pedang dengan tangan kosong. Mungkinkah mereka dewa setan? Meskipun tentara iblis tahu tentang kedatangan dewa iblis, status mereka tidak memungkinkan mereka untuk mengetahui seluruh kebenaran. Oleh karena itu, mereka tidak mengetahui jumlah dan identitas individu kuat kuno yang telah berjalan keluar dari gerbang Tuhan dari alam monster dan setan. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak ingin datang dan kamu menyeretku ke sini. Lihat sekarang, sekelompok bajingan ini memperlakukan saya sebagai setan. Aku jelas monster yang berkelas. Wanita itu tampak sangat tidak senang saat dia melihat para prajurit iblis yang heran di sekitarnya. Apakah aku pernah menyeretmu? Pria itu berkata dengan dingin. Wah, jadi kamu menolak untuk mengakui setelah selesai bercanda. Juga, beraninya kau mengatakan bahwa aku kurang ajar. Aku lebih unggul. Wanita itu mengangkat dadanya dengan santai setelah dia berbicara. Pria itu diam. Sementara itu, tentara iblis di sekitarnya benar-benar heran. Ada jenis kesombongan yang disebut kebanggaan yang kuat. Namun, setelah wanita itu berbicara, tentara iblis tidak bisa merasakan kebanggaan ini sama sekali. Monster. Jadi ini adalah monster kuat kuno yang berjalan keluar dari gerbang dewa alam dari monster dan setan. Petik 2. Petik 2. Para prajurit iblis benar-benar tidak tahu bagaimana merespons. Bagaimanapun, persepsi bahwa individu yang kuat lebih unggul telah tumbuh di dalamnya. Perbedaan antara persepsi mereka dan apa yang mereka saksikan terlalu besar. Tentu saja, masalah kecil seperti itu tidak penting sekarang. Itu karena pedang jejak, setelah dimasukkan ke tanah, terbang lagi dan terbang kembali ke pintu masuk desa. Sementara itu, sesosok muncul di depan tentara iblis. Jubah biru bergoyang tertiup angin malam. Sosok itu memiliki wajah dengan fitur muda tetapi sepasang mata yang menembakkan cahaya merah darah. Sepasang mata dipindai melewati Yun King Wu dan sepasang di depannya, lalu ke arah tentara iblis di sekitarnya dan penduduk desa yang berbaring di tanah dengan noda darah di sekitar mereka. Sepasang mata akhirnya jatuh pada mayat. Itu adalah mayat yang tenggorokannya ditembus oleh pedang. Dia sedikit tua dan matanya melebar seolah menggambarkan rasa putus asa dan tidak mau. Paman Yang Ping. Yun King Wu. Yun King Wu, beraninya kamu memimpin pasukan untuk melakukan pembantaian di desa gunung utaraku. Aura pembunuh yang luar biasa mengelilingi tubuh Fang Zhengzi seperti angin liar. Dia tidak terlalu banyak bergaris bawah garis 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 bawah. Itu karena setiap naga memiliki titik pemicu. Desa gunung utara adalah tanah suci di hati Fang Zhengzi yang tidak bisa disentuh siapapun. Orang tua dan penduduk desa yang melihatnya tumbuh besar berada di desa gunung utara. Dalam perjalanan kembali, dia sudah merasa ada sesuatu yang salah di desa gunung utara. Namun, dia tidak berharap itu menjadi sangat serius. Selanjutnya, itu diorganisir dan dipimpin oleh Yun King Wu. Fang Zhengzi selalu berpikir bahwa satu-satunya perbedaan antara Yun King Wu dan dia adalah perbedaan ras. Dia adalah manusia dan Yun King Wu adalah iblis. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Dia harus menjadi musuh dengan Yun King Wu karena itu. Dia ingin membunuh Yun King Wu dan dia juga bisa membunuhnya. Ini adalah fakta yang tidak perlu dipertanyakan karena bagaimanapun, dia adalah manusia dan Yun King Wu adalah setan. Apa yang salah bagi dua individu dari ras yang berbeda untuk menjadi kalkulatif dan saling serang? Fang Zhengzi sangat membenci Yun King Wu. Namun, ini terkait erat dengan pertempuran antara berbagai ras. Dia selalu berpikir dia sangat mirip dengan Yun King Wu untuk aspek ini. Keduanya bisa bertarung. Keduanya bisa sangat tak tahu malu dan akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Namun, mereka tidak akan pernah melakukan hal-hal tertentu seperti bagaimana Fang Zhengzi tidak membunuh Yun King Wu ketika dia muncul di luar desa Gunung Utara. Ketika Fang Zhengzi telah menembus formasi yang dibuat oleh 13 Heaven Dao Sage Tablet, dia benar-benar memiliki kesempatan untuk membunuh Yun King Wu. Namun, dia tidak melakukannya. Itu karena dia punya intinya. Yun King Wu memberinya 13 Heaven Dao Sage Tablet. Meskipun dia tidak tahu apa alasan dibalik ini, dia tidak mungkin menyerangnya setelah dia mendapat manfaat darinya. Namun, sekarang, adegan di depannya memicu dia. Bagaimana mungkin dia masih berpikir bahwa dia mirip dengan Yun King Wu, memiliki prinsip dan tidak akan menyentuh garis bawahnya setelah melihat mayat Zhang Yangping dan penduduk desa yang terbaring di tanah. Zhengzi. Zhengzi kembali. Zhengzi. Bagaimana? Seberapa kuat? Fang Zhengzi selalu menjadi kebanggaan desa Gunung Utara, terutama karena ia dinobatkan menjadi satu-satunya pangeran yang memiliki nama keluarga berbeda di dinasti Xia Besar ketika ia berusia 18 tahun. Namun, itu hanya perasaan bangga. Penduduk desa tidak tahu kemampuan Fang Zhengzi yang sebenarnya. Fang Zhengzi, di sisi lain, bertindak normal seperti penduduk desa lainnya ketika dia berada di desa Gunung Utara. Oleh karena itu, penduduk desa di desa Gunung Utara hanya tahu bahwa Fang Zhengzi sangat kuat tetapi tidak sebesar kekuatannya. Itu termasuk Fang Hout dan Qin Suelian. Tapi sekarang, mereka tahu. Mereka tahu mengapa Fang Zhengzi yang berusia 18 tahun di mahkotai satu-satunya pangeran yang memiliki nama keluarga yang berbeda di dinasti Xia Besar, serta mengapa ia ditunjuk untuk bertanggung jawab atas seluruh wilayah di sekitar desa Gunung Utara dan Changling. Gunung. Mereka juga tahu mengapa penguasa konstabulari divine dari Tanah Utara yang mengunjungi desa Gunung Utara harus menurunkan suaranya ketika berbicara dengan Fang Zhengzi. Dia terlalu kuat. Fang Zhengzi begitu kuat sehingga dia mampu bertahan melawan tentara iblis yang kuat meskipun pasukannya terdiri dari 10 ribu tentara iblis elit. Zenger. Zenger, jangan khawatir tentang aku dan pergi. Fang Hout bisa merasakan kekuatan Fang Zhengzi, tetapi sebagai ayahnya, bagaimana dia bisa tahan menyaksikan Fang Zhengzi mengambil risiko seperti itu? Ayah, Bu, yakinlah, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian berdua, tidak ada. Fang Zhengzi mengepalkan pedang jejak dengan sangat erat di tangannya sampai buku-buku jarinya memutih. Namun, dia tidak bergerak segera karena Yun Qingwu kurang dari satu langkah dari Fang Hout dan Qin Suelian. Selanjutnya, di depan Yun Qingwu adalah pria dan wanita yang mampu memblokir serangannya. Fang Zhengzi mendidih dengan kebencian dan kemarahan. Namun, dia tidak berani bertaruh bahwa Yun Qingwu tidak akan menyakiti Fang Hout dan Qin Suelian. Bahkan, dia tidak akan pernah mengambil taruhan ini. Jadi bocah ini adalah Fang Zhengzi. Apakah pria yang membelah udara terbunuh olehnya? Wanita yang berdiri di depan Yun Qingwu berkata setelah melihat Fang Zhengzi, dia terlihat sangat marah. Hem, sepertinya begitu. Pria itu mengangguk. Kekuatannya tidak buruk, aku bisa bersenang-senang berurusan dengannya. Anda tidak perlu ikut campur dalam hal ini, saya ingin berurusan dengannya sendirian, apakah itu baik-baik saja. Wanita itu berkata lagi sambil tersenyum dengan indah, memancarkan daya pikat yang menyebabkan orang bergidik ketakutan. Saya baik-baik saja tetapi Anda harus mencari pendapat Tuan Muda kami. Pria itu menggelengkan kepalanya dengan santai dan berbalik ke arah Yun Qingwu. Ya ya, aku hampir lupa. Sekarang monster Rache memiliki permaisuri muda juga, apa pendapatmu, Kaisar Muda Qingwu? Setelah mendengar kata-kata pria itu, wanita itu menoleh ke Yun Qingwu. Sementara itu, Yun Qingwu menatap Fang Zhengzi dan niat membunuh yang kuat mengelilinginya dengan wajah pucat dan bibir gemetar, seolah-olah dia mencoba membuat beberapa penjelasan. Zhengzi, bunuh dia. Dia adalah Raja Muda Iblis. Setelah kau membunuhnya, kita akan bisa mati dengan tenang. Seorang penduduk desa berteriak. Itu benar, jangan pedulikan kami. Bunuh setan Tuan Muda dan balas dendam untuk kepala desa kita. Setelah mendengarkan ini, penduduk desa lainnya juga berteriak. Zhengzi, bibir Qin Suelian bergerak. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya tidak. Sebaliknya, dia menggigit bibirnya dan memeluk radis kecil di belakangnya. Kaisar Muda, apakah kamu tidak membunuh bocah ini? Dia akan membunuhmu. Lihatlah sepasang matanya yang marah, bahkan aku merasa sedikit takut, seolah-olah ada kupu-kupu di perutku. Wanita itu berkata lagi ketika dia melihat bahwa Yun King Wu diam. Bab 908. Karena kamu sudah melakukan serangan, mengapa kamu tidak menyerang lagi? Yun King Wu akhirnya berbicara meskipun tidak ditujukan kepada wanita itu. Atau lebih tepatnya, setelah Fang Zhengzi muncul, mata Yun King Wu tidak meninggalkan Fang Zhengzi. Permaisuri muda kita tampaknya sedikit tidak ramah. Dia mengabaikan orang lain. Wanita itu tampaknya tidak bahagia. Disebut sombong, kata pria itu. Itu dianggap sombong. Lalu bagaimana dengan saya? Apakah saya agak sombong? Wanita itu mengjilat bibirnya dan mengedip pada pria itu. Petik 2. Petik 2. Gadis budak murahan di sampingmu ini. Tampaknya sedikit tidak patuh. Suara Fang Zhengzi memutuskan pembicaraan antara pria dan wanita itu. Tentu saja, dia mengarahkan kata-katanya ke arah Yun King Wu alih-alih wanita itu. Matanya juga memerah. Berat, apa kamu baru saja memanggilku gadis budak murahan? Ekspresi wanita itu berubah tiba-tiba. Maksudmu kamu tidak? Sebagai monster yang berjalan keluar dari medan perang kuno, monster yang kuat dari negara divine, Anda mematuhi makhluk fana negara Konglomerat Bintang. Jika Anda bukan gadis budak yang murah, maka apakah Anda seorang budak seperti anjing? Fang Zhengzi maju selangkah saat dia berbicara dan pedang jejak di tangannya terus mengeluarkan suara. Hahaha, aku tahu kamu akan mengatakan ini. Apakah Anda merasa dapat memanfaatkan kemarahan saya untuk menyelesaikan motif tersembunyi Anda? Apakah Anda pikir Anda bisa menaburkan pertikaian antara saya dan permaisuri muda begitu sederhana? Ayo, terus panggil aku budak perempuan murahan atau budak seperti anjing, atau apakah Anda memiliki nama yang lebih ofensif? Wanita itu mulai tertawa histeris pada bagian terakhir dari kalimat Fang Zhengzi dan tubuhnya bergetar. Lin Ji, buat cuti dulu. Yun King Wu mengerutkan kening. Oh, oke, meskipun aku belum cukup bersenang-senang berurusan dengan manusia yang begitu menarik. Wanita bernama Lin Ji menuangkan dan jelas tidak senang ketika dia mendengar perintah Yun King Wu. Namun, dia dengan cepat pergi ke belakang Yun King Wu dan tetap diam. Sementara itu, pria yang berdiri di depan Yun King Wu juga bergerak untuk berdiri di sampingnya. Jelaslah bahwa setelah Yun King Wu berbicara, pria dan Lin Ji tidak lagi memiliki niat untuk berbicara. Ini tidak mengherankan bagi penduduk desa-desa gunung utara karena mereka tidak tahu apa pentingnya status mereka sebagai ahli negara divine. Namun, adegan itu mengejutkan tentara iblis di sekitarnya. Bahkan, ketika Fang Zhengzi mulai menabur perbedaan pendapat, mereka sudah mulai khawatir karena pria dan wanita itu terlalu kuat. Dengan kekuatan mereka, apakah mereka benar-benar mau mendengarkan Yun King Wu? Lagipula, Yun King Wu adalah tuan muda dari ras setan. Meskipun dia luar biasa cerdas, bagaimana mungkin dua monster kuat itu mau menuruti perintahnya dan tidak menolak sama sekali. Tidak ada yang yakin. Karena itu, para prajurit iblis juga tidak bisa memastikan. Namun, apapun yang terjadi di depan mereka memberitahu mereka bahwa baik Lin Ji dan pria itu tampaknya mematuhi Yun King Wu. Ini mencengangkan. Namun, itulah kenyataannya. Fang Zhengzi melirik pria dan wanita yang telah bergerak dan mengepalkan tinjunya. Dari apa yang dia ingat, dewa setan yang membelah ruang tidak mengakui identitas Yun King Wu segera setelah dia berjalan keluar dari gerbang dewa alam iblis. Meskipun dewa pemecah ruang pemisahan telah kehilangan taruhannya dengan Yun King Wu dan akhirnya harus mematuhinya, ini hanya terjadi karena keadaan khusus. Namun, Gunung Zen Surga jelas tidak memiliki keadaan khusus yang sama. Fang Zhengzi benar-benar terkesan dengan keterampilan kepemimpinan Yun King Wu yang kuat. Dia yakin bahwa Yun King Wu memiliki cara untuk memanfaatkan individu-individu kuat yang keluar dari gerbang Tuhan dari alam monster dan setan. Namun, dia masih harus bertaruh. Dia bertaruh dengan waktu. Hanya satu setengah bulan telah berlalu sejak pembukaan gerbang dewa alam dari monster dan setan. Apakah dua ahli negara divine benar-benar mematuhi Yun King Wu dalam waktu singkat ini? Inilah yang ingin bertaruh oleh Fang Zhengzi. Sebenarnya, Yun King Wu sepertinya sudah melakukannya. Terlepas dari bahasanya yang menghina, wanita bernama Lin Ji itu tidak menolak sama sekali. Yun King Wu. Jadi ini adalah kekuatan Yun King Wu. Kenapa kamu tidak menyerang? Yun King Wu bertanya setelah melirik Fang Zhengzi dan merasakan aura pembunuh yang mengelilinginya. Nada suaranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Fang Zhengzi tetap diam dan mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar ingin menyerang karena dia tidak takut pada apa yang disebut ahli negara divine. Namun, bagaimana dia bisa melakukannya? Yun King Wu terlalu dekat dengan Fang Hout dan Qin Suelian. Bahkan, mereka hanya satu kaki terpisah. Qin Suelian akan mati jika Yun King Wu menggerakkan jarinya. Dalam situasi seperti itu, bagaimana dia bisa bertaruh? Dia tidak bisa karena dia tidak dapat menerima konsekuensinya jika dia kalah. Mereka adalah satu-satunya anggota keluarganya di dunia ini. Mereka adalah orang tua kandungnya. Fang Zhengzi benar-benar tidak sanggup melakukannya. Dia bisa memanfaatkan Qian Yu atau bahkan Kaisar Lin Mubai untuk mengatur jebakan, tetapi dia tidak akan pernah bisa bertaruh untuk belas kasihan Yun King Wu dengan kehidupan orang tuanya. Apakah kamu takut? Yun King Wu gemetar tak terkendali ketika dia melihat bahwa Fang Zhengzi tetap diam. Ekspresinya menjadi sedikit gelisah. Apa yang Anda takutkan? Apa sebenarnya yang kamu takutkan? Petik 2. Ini adalah ekspresi yang jarang terlihat pada Yun King Wu. Namun, Yun King Wu jelas gelisah. Itu adalah agitasi yang tidak bisa ditekan. Yun King Wu. Fang Zhengzi mengepalkan tinjunya begitu kuat sehingga ia meretakkan buku-buku jarinya dan mulai bernapas dengan sangat cepat. Itu adalah ekspresi yang jarang terlihat pada dirinya. Kemarahan, kemarahan ekstrim. Di wilayah selatan, kamu tidak takut ketika kamu satu-satunya yang berlari menuju tebing di antara 10.000 tentara. Di wilayah suci, Anda tidak takut ketika Anda pergi sendirian ke Yun King Wu untuk menangkap Daohun. Dari Ling Yun Tower ke Heaven Zen Mountain, Anda tidak pernah takut. Kenapa kamu takut sekarang? Setelah gelombang agitasi, Yun King Wu telah tenang dan tampak sedih. Namun, dia tidak menunggu Fang Zhengzi membalas. Dalam sekejap, ekspresinya yang sedih menghilang dan dia menjadi setenang danau. Hem, ngomong-ngomong, kamu harus takut karena orang tuamu ada di tanganku, kan? Apa yang kau inginkan? Fang Zhengzi akhirnya berbicara. Awalnya aku tidak ingin berbuat banyak, tetapi karena kamu telah berbicara, biarkan aku berpikir. Tunggu sebentar saat aku memikirkannya. Ah, aku tahu, aku memikirkan kesepakatan yang sangat menarik yang aku yakin kamu akan setuju tanpa ragu-ragu. Yun King Wu tersenyum tanpa sadar pada bagian terakhir dari kalimatnya. Itu adalah senyum yang halus tetapi bukannya senyum yang menyenangkan, itu terlihat seperti pahit. Baiklah, aku akan setuju. Fang Zhengzi tidak berminat memperhatikan ekspresi Yun King Wu. Dia hanya memiliki pikiran dalam pikiran, menyelamatkan Fang Hout dan Qin Suelian. Tidak peduli istilah apa yang diberikan Yun King Wu padanya, dia akan setuju untuk mereka. Oleh karena itu, dia setuju tanpa ragu sebelum Yun King Wu bahkan memberitahunya tentang persyaratannya. Termasuk permintaanmu untuk menikah denganku. Yun King Wu bertanya dengan santai. Nikahi dia. Tuan setan muda iblis jahat ini. Ingin Zhengzi menikahinya. Apa yang sedang terjadi? Penduduk desa di desa gunung utara semua sangat terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Yun King Wu. Demikian pula, tentara iblis benar-benar terpana juga. Lagi pula, mereka tidak mengharapkan kesepakatan yang menarik, yang dibicarakan Yun King Wu tentang meminta Fang Zhengzi menikahinya. Terus, tidak mau. Menikahlah denganku dan sajikan untuk race monster dan demon race. Apakah Anda setuju dengan kesepakatan ini? Yun King Wu bertanya lagi, mengabaikan reaksi kaget penduduk desa dan tentara iblis. Saat ini, Fang Zhengzi mengangkat pedang jejak dan mengarahkannya ke Yun King Wu dengan matanya merah. Namun, dia segera menurunkan pedang jejaknya. Itu karena dia melihat Qin Suelian dan Fang Hout berdiri seperti dua daun jatuh di depan Yun King Wu dan dua monster yang kuat. Baiklah, aku akan pergi ke Blood Shadow City bersamamu. Petik 2. Zenger, tidak, Anda tidak bisa pergi dengan iblis jahat ini. Qin Suelian pingsan dan tubuhnya menyerah. Jika Little Radice tidak menangkapnya, dia akan jatuh di tanah. Bibikin, bibikin kamu baik-baik saja. Radice kecil menangkap Qin Suelian dengan seluruh kekuatannya. Wajahnya memerah, tetapi lengan kurusnya memiliki kekuatan yang sangat besar yang memegang erat Qin Suelian untuk mencegahnya jatuh ke tanah. Sementara itu, Fang Hout panik dan berlari setelah dia melihat bahwa Qin Suelian pingsan, dan membantu Little Radice berpegang pada Qin Suelian. Suelian, kamu tidak bisa mati. Suelian, dua aliran air mata mengalir di wajah keras Fang Hout. Meskipun dia adalah orang yang berkemauan keras, dia tidak bisa lagi bertahan. Zenger, saya mengerti bahwa Anda ingin menyelamatkan kami, tetapi Anda tidak bisa menjadi musuh umat manusia karena itu, Anda tidak bisa. Zenger, Anda adalah kebanggaan desa gunung utara kami. Petik dua. Ayah, aku tidak bisa melihat ibu dan kamu mati seperti ini. Tidak peduli apa, aku harus menyelamatkan kalian berdua, percayalah. Tubuh Fang Zheng Xi bergetar dan matanya basah oleh air mata. Aura pembunuhan di sekitar tubuhnya memancar ke sekitarnya. Zheng Xi, anak baik, anak yang baik. Zheng Xi, kami bangga padamu. Tidak peduli apa keputusan Anda, kami akan mendukung Anda, bahkan jika keputusan Anda salah. Petik dua. Menyaksikan pemandangan ini, setiap penduduk desa menangis. Haha, aku tidak percaya kamu benar-benar setuju. Yun King Wu mulai tertawa getir dan ada sedikit kesedihan di matanya. Aku sudah berjanji padamu. Sekarang, biarkan ayah dan ibuku pergi. Fang Zheng Xi tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Yun King Wu. Dia juga tidak perlu tahu. Dia hanya tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan Fang Hout dan Qin Suelian mati. Saudara Zheng Xi, apakah Anda benar-benar menikahinya? Suara lembut yang sangat murni terdengar. Radis kecil, aku akan menempatkan masa depan desa gunung utara di tanganmu. Mengepalkan giginya dengan sangat erat, Fang Zheng Xi mengangguk ringan. Hem, yakinlah, Brother Zheng Xi, aku akan melakukannya. Bahkan jika aku mati, aku akan memastikan aku melindungi desa gunung utara dengan baik. Radis kecil mengangguk dengan serius. Aku percaya pada Little Radis. Ekspresi Fang Zheng Xi juga sangat serius. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia memandang Yun King Wu sekali lagi. Biarkan orang tuaku dan penduduk desa lainnya pergi. Aku akan pergi dengan kamu ke kota bayangan darah dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau padaku. Petik 2 Permaisuri muda, apakah Anda benar-benar akan menikahi bocah ini? Apakah dia layak menikah? Wanita bernama Lin Ji berdiri di belakang Yun King Wu tidak bisa menahan kata-katanya lagi. Bagaimana menurut Anda? Yun King Wu bertanya balik. Dari segi penampilan, bocah ini tidak jelek dan memiliki beberapa spesialisasi. Namun, dia tidak terlalu tampan. Lin Ji menggelengkan kepalanya dan melirik Fang Zheng Xi lagi sebelum dia melanjutkan. Dalam hal kemampuan, dia memiliki potensi dan berbakat, tetapi dia tidak cukup kuat. Kamu tidak berpikir dia cukup kuat? Yun King Wu bertanya lagi. Mungkin dia adalah salah satu yang paling kuat di negara mortal, tetapi dia terlalu lemah dibandingkan dengan kita. Aku bahkan bisa membunuhnya dengan satu tangan. Lin Ji berkata dengan tegas. Kamu tidak akan bisa membunuhnya dengan satu tangan, kata pria yang berdiri di sampingnya. Apa maksudmu, Lin Yu? Apakah Anda mencoba meredam aspirasi saya dan meningkatkan ego bocah ini? Biarkan saya memberitahu Anda, saya memiliki setidaknya 10 cara untuk membunuhnya dengan satu tangan. Petik 2 Aku tidak mempercayaimu. Pria bernama Lin Yu itu tidak yakin sama sekali. Tidak percaya. Kalau begitu biarkan aku membuktikannya padamu. Lin Ji menonjol sementara salah satu tangannya dengan cepat ditutupi dengan sisik hitam. Menyaksikan ini, Yun King Wu mengerutkan kening lagi dan menatap Lin Ji dengan ekspresi tidak senang. Setelah melihat ekspresi Yun King Wu, Lin Ji menjulurkan lidahnya dan berdiri di belakang Yun King Wu lagi tanpa niat untuk melawannya. Pria bernama Lin Yu tersenyum dan menatap Fang Zheng Zi dengan hati-hati. Saya pikir meskipun bocah ini mungkin tidak cukup kuat saat ini, jika dia mengikuti saya, melihat keadaan dunia saat ini. Saya percaya bahwa dia akan menjadi individu yang kuat dalam waktu kurang dari 5 tahun. Bab 909 5 Tahun Dengan rencana permaisuri muda, kita hanya perlu 2 tahun sebelum manusia kehilangan kemampuan mereka untuk bertahan. Mengapa kita harus menunggu 5 tahun untuk bocah ini? Wanita bernama Lin Ji berkata, Hem, itu benar, kita tidak perlu menunggu selama 5 tahun. Kali ini, Lin Yu tidak membantah Lin Ji dan sedikit menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia menoleh ke Fang Zheng Zi. Tentu saja, dengan kepribadian bocah ini, dia tidak akan benar-benar patuh bahkan jika dia pergi ke Blood Shadow City. Itu benar, permaisuri muda, apakah anda benar-benar berpikir bocah ini pantas menikah? Lin Ji mengerti apa yang dimaksud Lin Yu dan menatap Yun King Wu lagi. Dia dulu, Yun King Wu menegaskan. Biasanya, sudah berapa lama, Lin Ji bertanya lagi. Baru saja, 15 menit yang lalu, Yun King Wu berbicara lagi. Permaisuri muda, maksudmu dia tidak layak menikah lagi sekarang? Saya tidak yakin tentang hal itu. Mungkin dia, mungkin tidak. Yun King Wu menggelengkan kepalanya dan sepertinya memikirkan sesuatu. Saat dia sedang berbicara dengan Lin Ji dan Lin Yu, Fang Hao tiba-tiba membungkuk ke tanah dan pisau tajam muncul di tangannya. Itu adalah pisau yang jatuh ke tanah ketika dia bertarung melawan wakil kepala domain dari Demon Rache. Ini adalah adegan yang tak terduga dan tiba-tiba, penduduk desa Norton Mountain Village terkejut dan menatap Fang Hao. Setelah meraih pisau tajam, Fang Hao tidak menyerang Yun King Wu seperti yang diharapkan penduduk desa. Sebaliknya, ia kembali ke sisi Qin Suelian. Ayah, apa yang kamu lakukan? Tubuh Fang Hao bergetar. Dia tidak peduli tentang apa yang Yun King Wu dan Lin Ji akan lakukan padanya karena dia hanya punya satu niat untuk menyelamatkan Fang Hao dan Qin Suelian. Zenger, ayah dan ibu tidak bisa menjadi beban bagimu. Maafkan saya, saya harus melakukan ini. Setelah Fang Hao berbicara, tanpa ragu-ragu, dia menusup dada Qin Suelian dengan pisau di tangannya. Bam! Fang Hao berguling ke samping dan menjatuhkan pisaunya ke tanah. Sementara itu, sosok secara bertahap muncul di posisi dia berdiri sebelumnya. Itu tidak lain adalah Lin Ji. Hei, mencoba membunuh istrimu sebelum bunuh diri. Sungguh cinta kebapaan yang mulia. Namun, tidak mudah melakukan bunuh diri di depanku. Hei, tubuh Lin Ji sedikit bergetar, dia tertawa. Dia memandang Fang Hao seolah-olah dia sedang melihat seekor semut yang bisa bermain-main atau dibunuh kapan saja olehnya. Lin Ji, raungan Fang Zheng Zi bergema di seluruh desa gunung utara. Apa yang terjadi? Sangat ganas. Aku menyelamatkan orang tuamu, bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku untuk itu? Jangan meneriaki saya seperti ini. Saya sangat takut. Petik 2. Zenger, ayah tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa bunuh diri. Fang Hao perlahan-lahan berdiri dari tanah. Dia melirik pisau di tanah dan dua aliran air mata jatuh ke tanah. Fang Hao, seorang pria yang hampir berusia 50 tahun dan telah hidup berkemauan keras selama beberapa dekade. Seorang pria yang tidak pernah meneteskan air mata bahkan ketika salah satu lengannya digigit oleh Blue Fire Wolf dan mengalami masa tersulit dalam hidupnya, memiliki air matanya mengalir seperti air mancur saat ini. Dia membenci ketidakmampuannya, dia membenci kelemahannya, dia membenci kenyataan bahwa dia telah menjadi beban bagi Fang Zhengzi. Ayah, kamu tidak bisa mati. Ibu juga, aku tidak bisa hidup tanpa kalian berdua. Kumohon, aku mohon padamu. Tubuh Fang Zhengzi bergetar dan dia berlutut ke tanah. Sepanjang hidupnya, Fang Zhengzi adalah seseorang yang jarang berlutut, bahkan ketika dia bertemu Kaisar Lin Mubai. Namun, dia berlutut pada saat ini. Dengan kedua lutut di tanah, pedang jejaknya ditusuk dalam-dalam ke tanah dan air mata semerah darah mengalir di matanya yang merah. Mungkin itu bukan air mata tetapi darah asli. Seorang pria tidak meneteskan air mata kecuali sangat terluka. Bagaimana bisa Fang Zhengzi tidak sebal? Dia sangat cerdas. Dia telah mengepalkan juara double roll terus-menerus dalam pemeriksaan hukum Dao dan membuat prestasi besar dalam pertempuran wilayah selatan, membuat dirinya dikenal di lima sekte wilayah suci. Namun, sekarang, dia bahkan tidak bisa melindungi orang yang dicintainya. Bagaimana mungkin dia tidak sebal? Zheng Er, jangan berlutut, kamu tidak bisa berlutut. Anda seorang pria, bagaimana Anda bisa berlutut seperti ini? Tubuh Fang Hout bergetar hebat dan mencengkeram tanah dan batu di tanah dengan sekuat tenaga, menyebabkan kukunya melengkung karena kekuatan yang sangat besar. Namun, Fang Hout tampaknya tidak merasakan semua ini. Saudara Zhengzi, Paman Fang, kalian berdua harus berani dan tidak takut dengan penjahat. Buku itu menulis bahwa seorang pria harus terus-menerus berusaha untuk meningkatkan dan tetap kuat. Inilah yang diajarkan oleh Saudara Zhengzi. Suara lembut radis kecil terdengar dan mata hitamnya berkilau dengan tekat. Little Radis, Fang Hout terisak. Penduduk desa Northrend Mountain Village juga terisak. Visi mereka kabur dengan air mata dan segera mulai menangis. Yun King Wu mengepalkan tangannya erat dan berbalik untuk melihat gunung Chang Ling yang semakin gelap. Ayo pergi, kata Yun King Wu. Sekarang, Lin Ji jelas belum puas tetapi tidak banyak bicara. Hem, Fang Zhengzi, aku telah memutuskan untuk berubah pikiran dan aku tidak akan menikahimu. Ngomong-ngomong, kamu tidak punya hak untuk memilih, jadi kamu tidak boleh mengeluh jika aku mengubah kesepakatanku. Yun King Wu terus menatap jauh dan tidak berbalik. Fang Zhengzi mengepalkan tangan dengan sangat erat dan tidak berbicara. Apakah Anda masih ingat taruhan kami di Heaven Sand Mountain? Selama dua tahun, Anda dapat hidup dengan damai sebagai manusia biasa dan saya tidak akan mengganggu Anda. Namun, ada sesuatu yang ingin saya ingatkan kepada Anda, jika Anda ingin melindungi orang tua Anda, Anda sebaiknya tidak meninggalkan desa Pegunungan Utara. Bagaimanapun, saya mungkin kembali kapan saja. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, Yun King Wu berjalan keluar dari desa. Hahaha, itu benar, permaisuri muda. Bagaimana anak nakal ini pantas menikah? Lin Ji tertawa ketika mendengar kata-kata Yun King Wu. Ayo pergi. Lin Yu melirik Lin Ji dan menyusul Yun King Wu. Dia jelas tidak memiliki niat untuk tinggal lebih lama. Menyaksikan ini, tentara iblis di sekitarnya menyimpan senjata mereka dan mundur dari desa Gunung Utara dengan tertib. Sementara itu, beberapa tentara iblis membantu wakil kepala domain yang terluka parah dari tanah. Setelah semua, meskipun tubuhnya telah ditembus oleh pedang Fang Zhengzi, sebagai iblis yang berasal dari negara kelahiran kembali, dia tidak langsung mati. Bahkan, ia akan dapat pulih setelah masa penyembuhan. Saat Yun King Wu dan tentara iblis pergi, penduduk desa bangkit dan dengan cepat mengepung Fang Hout dan Qin Suelian. Pada saat ini, bayangan tiba-tiba meledak dari tanah. Aura pembunuh melonjak gila seperti angin puyuh liar yang menyelimuti seluruh desa Gunung Utara. Itu sangat cepat, secepat aliran cahaya. Retak. Wakil kepala domain yang dibawa para prajurit iblis terbelah menjadi dua. Kemudian, tubuhnya meledak dan kekuatannya menyebabkan tentara iblis jatuh ke tanah. Sesosok muncul di pusat boom. Jubah biru itu berlumuran darah di bawah langit malam dan suara seperti naga datang dari pedang panjang ungu. Fang, Fang Zheng Xi, semua prajurit iblis yang melihat ini mengeluarkan senjata mereka lagi dengan ekspresi tegas. Lagi pula, tidak ada yang mengira Fang Zheng Xi benar-benar berani melancarkan serangan di depan sepuluh ribu tentara iblis dan dua orang kuat dari negara divine. Lin Yu mengerutkan kening. Sinar cahaya mengalir melewati tubuhnya saat dia melirik wakil kepala domain yang sudah mati dan sosok yang diselimuti oleh Aura pembunuh. Sementara itu, Yun King Wu berhenti. Namun, dia tidak berbalik atau berbicara. Dia hanya berhenti sejenak sebelum melanjutkan berjalan ke arah pintu keluar desa. Para prajurit setan saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Apakah kalian menunggu untuk dibunuh dengan tetap di sini? Lin Yu melirik Yun King Wu dan Fang Zheng Xi dan pancaran di tubuhnya menghilang. Pergi, pergi sekarang. Iya. Tentara iblis mengerti apa yang dimaksud Yun King Wu. Tanpa perlindungan dari dua ahli negara divine, sepuluh ribu dari mereka seperti ikan di talenan yang dibiarkan disembeli. Khawatir akan nyawa mereka, para prajurit melompat ke arah pintu keluar desa. Dibandingkan dengan cara teratur mereka bergerak sebelumnya, kecepatan para prajurit iblis telah mundur beberapa kali lebih cepat. Hampir seketika, mereka semua keluar dari desa. Namun, masih ada satu sosok yang berdiri di pintu masuk desa Gunung Utara. Itu tidak lain adalah Lin Ji. Permaisuri muda benar-benar peduli padamu. Namun, apakah Anda dapat melampiaskan kemarahan Anda hanya pada wakil kepala domain dari Balap Iblis saja? Jika saya ingat dengan benar, ada 23 mayat di Gunung Changling. Sepertinya, mereka adalah penduduk desa-desa Gunung Utara. Hahaha, kata Lin Ji. Pergi dan mati. Dengan sikap yang sangat kejam, Fang Zheng Xi bergerak dan berlari menuju Lin Ji dengan pedang jejak di tangannya. Nah, di sini lagi. Kamu marah lagi. Aku tidak akan menemanimu hari ini. Hahaha, jika kamu ingin membalas dendam, datang temukan aku di kota bayangan darah. Sangat dekat, Anda hanya harus memanjat gunung ini. Jika kamu merasa kesepian malam ini, kamu bisa datang mencariku juga. Aku punya banyak cara untuk membuatmu terhibur. Lin Ji tersenyum dan menghilang. Boom, boom. Retakan raksasa muncul di tanah. Itu disebabkan oleh pedang dan memanjang dari pintu masuk desa ke sungai di luar desa. Ah, raungan melolong yang dipancarkan di pintu masuk desa bergema di seluruh desa Gunung Utara. Aura pembunuh yang kejam dan amarah berubah menjadi nyala api yang membakar tanah, menyebabkan suara retak dibuat seolah-olah tanah akan dibakar kapan saja. Sementara itu, dua binatang raksasa muncul di langit di luar desa. Keduanya mendarat di pintu masuk desa dengan kecepatan yang sangat cepat. Tak tahu malu. Zheng, Zheng si apa yang terjadi padamu? Uyuer melompat turun dari binatang buas dengan ciguian di tangannya. Dia melihat ke desa Gunung Utara dan ekspresinya berubah secara drastis. Apa yang terjadi dengan desa? Siapa yang melakukan ini? Kenapa ini terjadi? Di mana orang-orang yang melakukan ini? Petik dua. Ah, Fang Zheng si meraung lagi. Alih-alih menjawab Uyuer, ia menuju ke mayat. Tuan Moceng. Ketua Mister Kolesi Desa Gunung Utara. Sejak Fang Zheng si meminta ciguian untuk Mister Moceng, seorang mister yang terkenal di lima konstabularis of the Northern Lands, ia telah setia kepada desa Pegunungan Utara dan tinggal di sana sejak saat itu. Namun sekarang, Mister Moceng pingsan dan melirik ke desa. Sekarang, bahkan tubuhnya tidak dapat meninggalkan tempat ini. Hiks-hiks-hiks. Tuan itu orang baik. Tanpa dia, desa Gunung Utara tidak akan mungkin makmur. Mister telah berkontribusi banyak. Istirahat dengan damai, Tuan. Petik dua. Tuan Moceng. Semua penduduk desa mulai menangis setelah melihat mayat Mister Moceng. Penduduk desa ini mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Moceng dengan hati yang baik. Namun, Tuan Moceng tidak bisa lagi mendengar mereka. Kepala desa, kepala desa. Bangun, kepala desa. Setan jahat sudah pergi. Petik dua. Orang tua, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri, orang tua. Segera setelah itu, suara tangisan terdengar di tempat lain. Ada mayat lain, mayat kepala desa Zhang Yangping di lokasi itu. Bibi Wang, kepala desa sudah pergi. Dia sudah meninggalkan kita. Penduduk desa, dengan wajah sedih, mencoba meyakinkan wanita yang memeluk kepala desa Zhang Yangping dan menolak untuk melepaskannya. Fang Zhengzi, di sisi lain, berlutut ke tanah dan bergerak menuju mayat Zhang Yangping secara bertahap berlutut. Dari desa gunung selatan ke desa gunung utara, jika Zhang Yangping awalnya tidak memberinya bantuan, Fang Zhengzi tidak akan berhasil mendapatkan seluruh hukum dao, dengan begitu cepat dan mencapai begitu banyak dalam waktu singkat. Meskipun Zhang Yangping memiliki motif tersembunyi ketika dia membawa Fang Zhengzi ke desa gunung utara, selama 10 tahun ini, dia benar-benar merawat keluarga Fang. Paman Yangping. Fang Zhengzi berlutut di depan Zhang Yangping dan membenturkan kepalanya ke tanah sehingga penyok yang dalam terbentuk dan dahinya berdarah. Zhengzi, cepat bangun. Zhengzi, bibi tidak akan menyalahkanmu. Setan jahat terlalu kuat, bibi wang tergeletak di samping Fang Zhengzi dan memeluknya. Fang Hout berjalan ke Fang Zhengzi bersama Qin Suelian dan Little Radice, air matanya masih mengalir tanpa henti. Saudara Yangping, Hout terima kasih atas perhatian Anda dalam 10 tahun ini. Inilah saya untuk meminta maaf. Fang Hout berlutut setelah dia berbicara. 25 nyawa, 25 nyawa desa gunung utara. Yun Qing Wu, aku akan memastikan kamu membayar harganya untuk ini, seribu dan jutaan kali dari harga. Fang Zhengzi memasukkan tangannya ke tanah dan air mata darah mulai menetes ke wajahnya lagi sementara dia mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Ah. Kemarahan, keluhan, kebencian. Fang Zhengzi terengah-engah saat melihat Zhang Yangping yang matanya terpejam. Kemudian, secara bertahap, dunianya menjadi sunyi. Itu karena dia tidak bisa lagi mendengar suara di sekitarnya. Dia hanya bisa melihat penduduk desa berteriak di sekelilingnya. Zhengzi, Zhengzi, Zhengzi. Suara-suara dibuat di sekelilingnya tetapi dia tidak bisa mendengarnya sama sekali. Wu Yuer mengguncang Fang Zhengzi dengan keras tetapi dia tidak memberikan reaksi apapun. Yang dia lakukan adalah melihat diam-diam ke Zhang Yangping dan meludahkan seteguk darah tebal. Kemudian, visinya berubah total secara instan. Jika amarah yang mengamuk tidak dilepaskan, itu akan menyebabkan aliran darah ke otak. Fang Zhengzi tahu tentang itu. Namun, dunia yang dilihatnya sedikit aneh. Itu abu-abu, atau dengan kata lain, hitam dan putih. Yang paling penting, penduduk desa di sekitarnya dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok berkulit putih dan yang lain berkulit hitam. Fang Zhengzi menggelengkan kepalanya. Dia masih tidak bisa mendengar apa yang dikatakan penduduk desa. Dia hanya bisa melihat mulut mereka terbuka dan berteriak. Fang Zhengzi tidak berpikir terlalu banyak karena satu-satunya pemikiran dalam benaknya adalah membalas dendam kepada Tuan Mo Cheng, Kepala Desa Zhang Yangping dan 23 penduduk desa di Gunung Changling. Namun, pada saat ini, Zhang Yangping, yang matanya selalu tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Itu adalah sepasang mata yang benar-benar hitam tanpa bagian putih. Bab 910. Tubuh Fang Zhengzi bergetar. Tidak ada yang lebih menakutkan daripada menyaksikan mata orang mati yang tiba-tiba terbuka. Meskipun dia tidak melihat bagaimana Zhang Yangping terbunuh dengan matanya sendiri, lubang darah di tenggorokan Zhang Yangping sangat jelas. Bahkan seorang individu yang kuat dari negara kelahiran kembali akan terluka parah setelah tenggorokannya ditembus oleh pedang, apalagi untuk Zhang Yangping, seorang penduduk desa biasa. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Setetes keringat dingin menetes dari dahi Fang Zhengzi. Dia tiba-tiba merasa merinding di belakang punggungnya, seolah-olah ada sepasang mata yang menatapnya. Kemudian, adegan yang bahkan lebih dilebih-lebihkan terjadi di depannya. Setelah Zhang Yangping membuka matanya, dia duduk dengan cepat dari tanah. Meskipun ada noda darah di tenggorokannya, dia tersenyum seolah dia berbesar hati. Zhengzi, kamu akhirnya kembali. Mulut Zhang Yangping terbuka dan suaranya sangat jernih, seolah-olah dia berbisik tepat di samping telinga Fang Zhengzi. Ah, Fang Zhengzi tidak percaya pada hantu. Namun, pemandangan di depannya mengejutkannya saat dia melangkah mundur karena takut. Pada saat ini, dia melihat ekspresi kaget penduduk desa saat mereka terus berteriak di samping telinganya. Wu Yuer juga. Jelas bahwa Wu Yuer sangat gugup. Dia mengguncang dia dengan satu tangan sambil mengucapkan beberapa kata yang tidak bisa dia lakukan. Apa yang salah? Zhengzi, saya Paman Yangping. Zhengzi, ayahmu dan aku merindukanmu, kami sangat merindukanmu. Suara Zhang Yangping terdengar lagi. Selanjutnya, saat dia berbicara, Zhang Yangping mulai merangkak ke arah Fang Zhengzi dengan mata hitamnya seperti abisalt jurang neraka. Paman Yangping, tubuh Fang Zhengzi bergetar lagi dan merasakan menggigil di belakang punggungnya. Sementara itu, dia melirik penduduk desa di sekitarnya. Dia bisa tahu dari ekspresi penduduk desa bahwa mereka sangat prihatin. Namun, yang aneh adalah bahwa tidak satupun dari mereka memperhatikan bahwa Zhang Yangping telah bangun, atau lebih tepatnya, tidak ada yang melihat Zhang Yangping merangkak ke arahnya dengan mata terbuka. Zhengzi, setan jahat datang. Mereka membunuh Lier dan akan membunuh semua penduduk desa di desa gunung utara. Zhengzi, Anda harus membalas dendam untuk Lier. Mereka membunuh Lier, Lier saya. Tidak. Tunggu sebentar, Anda tidak bisa membalas dendam. Setan jahat terlalu kuat, Anda pasti tidak bisa membalas dendam. Zhang Yangping merangkak ke depan Fang Zhengzi, meletakkan salah satu tangannya di tangan Fang Zhengzi dan berbicara sendiri. Kali ini, Fang Zhengzi tidak menghindar. Itu karena Zhang Yangping menyebutkan tentang iblis-iblis jahat dan putranya Zhang Li, wakil kapten saat ini dari tim berburu desa gunung utara, pria dengan tubuh berotot. Paman Yangping, mata Fang Zhengzi glazet kaca saat kenangan melintas di benaknya. Dia ingat bahwa dia pertama kali bertemu Zhang Yangping di Gunung Changling. Dia baru berusia tujuh tahun saat itu dan baru saja bergabung dengan tim berburu desa pegunungan selatan. Dia saingan dengan Zhang Yangping dari desa gunung utara dan bertarung satu sama lain untuk binatang di wilayah sekitar Gunung Changling. Namun, hubungan mereka ternyata mirip dengan hubungan ayah dan anak. Zhang Yangping telah memberikan bantuan kepada keluarga Fang Zhengzi ketika mereka berjuang. Dia memberi mereka lingkungan hidup baru dan mendukung semua yang dia lakukan. Dia telah menginvestasikan semua tabungan desa gunung utara pada Fang Zhengzi. Upaya yang dia lakukan untuk mendukung Fang Zhengzi bahkan lebih dari apa yang dia lakukan pada putranya, Zhang Li. Zhengzi, aku senang kamu kembali. Dengan kehadiran Anda, desa gunung utara akan aman dan sehat dan iblis-iblis jahat tidak akan berani menyerang kita lagi. Paman Yangping akhirnya bisa pergi dengan tenang. Zhang Yangping memegang rat tangan Fang Zhengzi dan memberinya ekspresi kekaguman. Paman Yangping, tahukah Anda? Hem, Paman Yangping tahu, tentu saja aku tahu. Ya, aku sudah mati, aku tidak bisa minum dan makan bersamamu dan halt lagi. Petik 2. Paman Yangping. Jangan menangis, Zhengzi. Anda adalah kebanggaan seluruh desa kami. Tanpa Anda, desa gunung utara tidak akan makmur dan kami mungkin akan mati kelaparan beberapa tahun yang lalu. Kamu harus tetap kuat dan hidup terus, tetap kuat dan hidup terus untuk desa gunung utara. Pada titik ini, Zhang Yangping melihat ke langit sebelum tubuhnya menghilang secara bertahap seolah-olah dia, larut ke udara tipis. Paman Yangping, Paman Yangping. Fang Zhengzi menerkam ke depan dan ingin mempertahankan Zhang Yangping tetapi tidak berhasil. Kemudian, gelombang rasa sakit yang hebat melonjak dari hatinya seperti air banjir yang mengalir ke otaknya. Dunia di depannya berubah lagi. Itu masih hitam dan putih tetapi rasanya sama sekali berbeda seperti sebelumnya, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Zhang Yangping masih terbaring di tanah seperti sebelumnya dengan mata terpejam dan noda darah kering di tenggorokannya, seolah-olah dia belum bergerak sama sekali. Paman Yangping, Fang Zhengzi berteriak lagi. Zhengzi, Zhengzi, ada apa denganmu? Zhengzi, bisakah kamu mendengar bibi? Zhengzi, jangan menakuti bibi. Petik 2 Zhenger, Zhenger apa yang salah denganmu? Penduduk desa termasuk Fang Hout dan Wu Yuer dengan putus asa berteriak di samping telinga Fang Zhengzi. Namun, dia tidak bisa mendengar atau merasakannya. Selain itu, hal yang paling aneh adalah dia melihat bayangan lain di tubuh penduduk desa, Fang Hout dan Wu Yuer. Itu selalu hadir dan telah terjalin dengan tubuh mereka. Apa yang terjadi? Apa yang salah dengan saya? Hati Fang Zhengzi terasa sangat berat, seolah-olah ada batu gunung raksasa menekan dadanya yang mencegahnya bernafas. Dia bisa merasakan nafasnya sendiri tetapi dia tidak bisa mendengar suaranya. Tidak hanya dia tidak dapat mendengar suara nafasnya, tetapi dia juga tidak dapat mendengar apapun, termasuk angin, langkah kaki, gemerisik rumput. Semua suara menghilang. Satu-satunya yang tersisa di dunia adalah hitam dan putih yang saling terkait. Setelah itu, Fang Zhengzi merasa seluruh tubuhnya menjadi ringan, seolah-olah dia perlahan melayang ke langit desa gunung utara. Di langit, dia melihat penduduk desa di bawah. Tiba-tiba, dia merasa bahwa penduduk desa menangis dan tangisan mereka tampaknya berasal dari semangat mereka. Boom, boom, suara nyaring tapi rapi terdengar. Sederet sosok muncul di pintu masuk desa gunung utara. Pemimpinnya adalah seorang jenderal dengan seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam dan menunggang seekor binatang buas yang tertutup timbangan. Wakil kepala domain, mereka tampaknya telah menemukan keberadaan kita. Radis kecil akan melindungi desa dan tidak akan pernah membiarkan penjahat ini menyakiti paman Fang dan bibikin. Radis kecil berani. Petik 2 Petik 2 Adegan terus berubah seolah-olah roh penduduk desa menyampaikan seluruh rangkaian peristiwa kepada Fang Zheng Xi. Tidak, Tuan Moceng. Tidak, Fang Zheng Xi ingin menghentikan Tuan Moceng agar tidak dibunuh oleh wakil kepala domain dari Demon Rache di depan matanya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Ah! Paman Yang Ping! Paman Yang Ping jangan pergi! Ah! Aku akan bertarung sampai mati dengan iblis jahat! Petik 2 Petik 2 Yun King Wu Yun King Wu Kemarahan hebat muncul dari hati Fang Zheng Xi dan dia merasa sangat sakit, seolah-olah dia terbakar oleh api yang intens. Ah! Yun King Wu Aku akan membalas dendam! Petik 2 Celepuk Kepala Fang Zheng Xi terjatuh dan semua gambar menghilang sepenuhnya. Dunia tidak lagi hitam dan putih melainkan berubah menjadi hitam tanpa jejak cahaya. Petik 2 Petik 2 Zheng Xi, Zheng Xi, ada apa denganmu? Cepat! Tolong, Zheng Xi pingsan, dia pingsan. Penduduk desa mulai berteriak ketika Fang Zheng Xi pingsan di atas mayat Zhang Yang Ping dan meludahkan seteguk darah. Cepat! Bawa dia ke kamar untuk beristirahat, kecemasannya pasti menyerang hatinya. Hati-hati, sangat hati-hati. Malam menjelang mendekat. Desa Gunung Utara bukanlah kota yang sibuk. Pada hari-hari normal, ketika malam menjelang, tidak akan ada banyak cahaya atau gerakan karena penduduk desa cenderung tidur lebih awal sebagai persiapan untuk pekerjaan pagi hari berikutnya. Namun, desa Gunung Utara berbeda hari ini. Hampir setiap keluarga menyalakan lampu minyak mereka dan tidak ada yang tidur lebih awal. Sementara itu, kerumunan telah berkumpul di depan keluarga Fang di halaman kecil. Semua orang meregangkan leher dan menunggu dengan gelisah. Mengapa tidak ada pembaruan? Kapan Zhengzi akan bangun? Huh, kepala desa telah membawa keluarga Zhengzi ke desa Gunung Utara. Namun, hal pertama yang dilihat Zhengzi ketika dia kembali adalah mayat kepala desa. Bagaimana dia bisa mengatasi pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini? Petik 2. Penduduk desa berdiskusi dengan tenang. Semua orang sedih tetapi tidak ada yang berani memasuki halaman kecil dan mengganggu keluarga Fang. Sementara itu, di halaman kecil keluarga Fang, Wu Yuer duduk diam di samping tempat tidur dan menyaksikan Fang Zhengzi dengan wajah cemas dan khawatir. Yu Yuer, bibi Qin telah bangun. Suara Fang Hao terdengar, itu tidak keras tetapi sangat jelas. Namun, Wu Yuer terus duduk di samping tempat tidur Fang Zhengzi, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Zenger, bagaimana Zenger? Pada saat ini, suara Qin Suelian terdengar dan dia bergegas. Tubuh Wu Yuer bergetar dan dia akhirnya berbalik ke arah pintu masuk rumah. Dia menggigit bibirnya saat melihat wajah pucat Qin Suelian. Bibi, apakah Yun King Wu membawa tentara iblis? Katakan, kan, petik 2. Iya, Qin Suelian mengangguk. Yun King Wu tercelah ini, tercelah. Wu Yuer menggertakkan giginya dan jantungnya berdebar karena amarah ketika tatapan yang dingin melintas di matanya yang hitam. Yuer, kita tidak akan bisa menang. Dia adalah tuan muda iblis. Saya hanya bisa berharap agar Zenger bangun dengan cepat, Zenger saya. Qin Suelian berjalan ke samping tempat tidur saat dia berbicara, terisak tak terkendali saat dia melihat Fang Zengzi dengan mata terpejam. Suelian, kenapa kamu menangis lagi tepat setelah kamu bangun? Aku bilang jangan masuk tapi kamu bersikeras untuk. Fang Hout memeluk Qin Suelian di satu tangan, matanya glazet kaca saat dia berbicara. Baiklah, aku tidak akan menangis. Selama Zenger masih hidup, selama keluarga kita bersatu kembali. Saya tidak akan menangis. Ya, saya tidak akan menangis. Petik 2 Yuer, kamu menyebutkan bahwa salah satu gurumu mahir dalam bidang kedokteran. Fang Hout menepuk pundak Qin Suelian dan berbalik ke Wu Yuer. Hem, aku sudah mengirim surat padanya, itu akan tiba sekitar beberapa hari lagi. Wu Yuer menganggup dan mengeluarkan botol giyok kecil dari dadanya. Paman Fang, saya memiliki pil bergi sih, apakah anda memiliki air panas di kamar? Ya ya ya, aku akan segera mendapatkan air panas. Fang Hout segera menganggup dan menatap Qin Suelian. Suelian, pergi dan istirahatlah di kamar, tolong jangan menangis lagi. Haruskah saya mendapatkan air panas? Tidak, kamu harus istirahat. Saya akan pergi. Petik 2 Malam berlalu dengan cepat, matahari pagi bersinar di desa. Di pintu masuk halaman keluarga Fang, penduduk desa masih menunggu dengan sabar. Meskipun tidak ada yang mengganggu, beberapa penduduk desa membawa bubur dan sarapan. Saudara Fang, Sister Qin, saya sudah membawa sarapan, silakan makan. Terima kasih, Sister Li. Fang Hout berlari keluar rumah dengan cepat. Meskipun ia memiliki lingkaran mata hitam yang buruk, ia dengan cepat menerima keranjang bambu dari wanita itu. Kemudian, sesuatu menimpanya. Bagaimana Little Radice? Apakah dia tahu bahwa orang tuanya? Petik 2 Radice kecil bersama Sister Wang. Sekarang setelah kepala desa dan Ali meninggal, Sister Wang memutuskan untuk mengadopsi Little Radice sebagai cucunya, wanita yang dipanggil ketika Sister Li menghela nafas. Hem, itu rencana terbaik. Fang Hout menganggup dan melanjutkan, saya harus menyusahkan Sister Li dengan pemakaman kepala desa. Saya akan pergi untuk membantu setelah saya selesai sarapan dengan Suelian. Apapun yang terjadi, kita harus menyelesaikan pemakaman dengan benar untuk Tuan Mo Cheng dan kepala desa. Petik 2 Semua orang sudah membicarakan ini. Sekarang setelah kepala desa dan Ali meninggal, kita harus menyusahkan Brother Fang untuk mengabaikan desa. Kita tahu bahwa Zheng Zi masih koma saat ini, dan Putri sedang. Namun, desa kami berantakan sekarang, kami. Petik 2 Sister Li, tolong berhenti. Saya mengerti. Saya akrab dengan hal-hal yang terjadi di desa karena bagaimanapun, saya telah mengelola hal-hal dengan saudara Yang Ping selama bertahun-tahun. Karena penduduk desa mempercayaiku, aku pasti akan mengambil pekerjaan itu. Menjelang akhir hukumannya, Fang Hout melihat ke dalam rumahnya dan menghela nafas dalam-dalam. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari pintu masuk desa Gunung Utara. Tanah bergetar dan suara, tetangga, yang keras terdengar. Gemuruh. Keributan itu menyebabkan ekspresi Fang Hout dan penduduk desa di desa Gunung Utara berubah. Mereka saling memandang dengan ngeri. Kejahatan. Setan jahat kembali. Bab 911. Meringkik. Mengikuti suara kuda, pasukan kavaleri muncul di pintu masuk desa Gunung Utara dengan ekspresi serius di wajah mereka. Ini adalah pasukan kavaleri elit, dan setiap kavaleri memiliki tanda segitiga berwarna merah darah yang tercetak di helm mereka. Pasukan pinion merah, pasukan perlindungan pribadi untuk Divine Constabulary of the Northern Lands. Itu adalah pasukan dari Divine Constabulary of the Northern Lands. Petik 2. Tuhan. Tuhan datang secara pribadi. Salam, Tuhanku. Setelah melihat tanda di helm kavaleri, penduduk desa mengenalinya dan berlutut. Sementara itu, Chi Ho, penguasa Constabulary Divine, yang mengenakan jubah ungu berukuran besar melirik penduduk desa dan kemudian kain putih yang tergantung di desa. Ekspresinya sedikit berubah. Apa yang terjadi? Tuhanku, iblis-iblis jahat datang dan membunuh kepala desa kami. Setelah mendengar kata-kata Chi Ho, penduduk desa mulai menangis. Lagi pula, bagi penduduk desa, Divine Constabulary of the Northern Lands adalah pilar dukungan bagi penduduk lens utara untuk mempertahankan diri dari perlawanan setan. Setan jahat, maksudmu Rache Iblis. Ekspresi Chi Ho berubah dan tatapannya berubah dingin. Di mana Yaner? Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia ada di desa gunung utara? Petik 2. Iya, Tuanku, Putri ada di rumah keluarga Fang. Cepat, bawa aku. Iya. Pasukan kavaleri muncul di pintu masuk halaman, menyebabkan penduduk desa minggir. Chi Ho jelas tidak bisa terlalu memperhatikan penduduk desa. Dia berjalan cepat ke halaman keluarga Fang, tampak sangat khawatir. Tuanku, sebuah suara terdengar. Setelah itu, Wu Yuwer, yang mengenakan gaun muslin hitam, muncul di pintu masuk rumah. Wu Yuwer, Chi Ho mengerutkan kening dan berkata, Bagaimana Yaner? Saya mendengar bahwa Yaner pingsan dan tidak bangun sejak itu. Mengapa Yaner tidak di sini untuk menyambut saya? Apakah ada yang salah? Bagaimana dengan Fang Zhengzi? Di mana dia? Petik 2. Rangkaian pertanyaan ditembak dari mulut Chi Ho. Jelas, dia sangat cemas. Bagaimanapun, Chi Guyan adalah harapan dan kebanggaan terbesar dalam hidupnya. Tuanku seharusnya tidak berada di sini sekarang. Alih-alih menjawab pertanyaan Chi Ho, Wu Yuwer memblokirnya di depan pintu. Maksud kamu apa? Perjalanan dari kota skala emas ke desa gunung utara membutuhkan setidaknya 10 hari. Tuanku, Anda masih belum menjawab saya, Bagaimana Anda bisa tiba dalam waktu yang singkat? Wu Yuwer terus bertanya. Haruskah aku benar-benar menjawab pertanyaanmu? Chi Ho sedikit mengernyit. Iya. Baiklah mereka, Berita tentang Fang Zhengzi yang tiba kembali di Gritsia telah menyebar ke seluruh tanah utara. Saya telah menerima tip-off yang mengatakan bahwa Yaner telah menderita cedera parah dan sekarang tidak sadarkan diri, dan Fang Zhengzi pasti akan bergegas kembali ke desa gunung utara sesegera mungkin. Karena itu, Saya telah berjalan ke desa gunung utara 10 hari yang lalu. Petik 2. Dari mana Tuhanku mendapat informasi? Wu Yuwer menghentikan hukuman Chi Ho. Ini adalah rahasia militer. Saya punya cara saya sendiri untuk mendapatkan informasi. Saya tidak perlu. Petik 2. Saya melihat. Wu Yuwer menghentikan kalimat Chi Ho lagi. Kemudian, dia mengerutkan kening dan menatap matahari yang baru saja terbit. Yun King Wu Memang mengesankan. Apa Yun King Wu? Apa maksudmu? Kecuali, Maksudmu. Petik 2. Kemarin, pasukan iblis yang datang dari gunung Chang Ling muncul di desa gunung utara. Jika saya benar, ada lebih dari satu pasukan yang dikirim oleh Dimen Rache. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Petik 2. Kamu? Kamu Chi Ho mulai berkeringat dan tubuhnya bergetar, menyebabkan juba ungunya yang berukuran terlalu besar langsung basah oleh keringat. Tuhanku, silakan masuk. Aku, aku, Tuhanku, jangan berpikir lebih jauh. Kota Skala Emas akan diserang pada saat Anda kembali. Sekarang kekhawatiranmu adalah bagaimana memohon belas kasihan dari Kaisar Gritsia. Petik 2. Chi Ho menggerakkan mulutnya dan ingin berbicara. Namun, tidak ada kata-kata yang keluar. Itu karena dia yakin bahwa jika Wu Yuer benar, Kota Skala Emas pasti akan diserang dan tidak ada harapan. Bagaimanapun, lawannya adalah Yun King Wu. Selain itu, ini sudah menjadi rencana Yun King Wu sejak lama. Terhadap lawan-lawannya yang sepenuhnya siap, dia akan kalah tanpa keraguan. Tiga hari kemudian, Heavenly Oasis Zain bergegas ke Desa Gunung Utara dan langsung menuju ke halaman keluarga Fang. Setelah melihat pada Fang Zhengzi yang tidak sadar, dia menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Setelah dua hari, mayat kepala Desa Zhang Yangping, Mr. Mo Cheng dan 23 mayat yang ditemukan di Gunung Changling dikubur bersama di belakang Desa Gunung Utara. Dalam lima hari ini, Cigu Yan telah tinggal di Desa Gunung Utara. Dia tinggal di kamar Cigu Yan dan tidak pernah meninggalkan ruangan. Waktu berlalu dengan cepat, lima hari berlalu dalam sekejap mata. Re, laporkan, Tuanku, Kota Skala Emas berada di Diserang, Petik 2. Oke, Cihou memandangi sersan yang berlutut di pintu masuk halaman keluarga Fang, menggelengkan kepalanya dan kembali ke kamar. Cigu Yan berbaring diam-diam di tempat tidur yang dilapisi dengan kulit binatang dengan ekspresi tenang di wajahnya yang pucat. Namun, kecepatan napasnya masih sangat lambat. Yaner, Bapak Tuhan telah mengecewakan Anda dan Yang Mulia. Sebagai seorang ayah, aku tidak bisa melindungimu. Sebagai seorang perwira militer, saya juga tidak berhasil melindungi orang-orang dari Kota Skala Emas. Saya tidak berguna, tidak berguna. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Di halaman kecil, Wu Yuwer, yang mengenakan gaun muslin hitam, menoleh ke arah Cihou saat dia menyirami bunga. Tuanku, apakah Anda menuju ke Flame Capital City untuk meminta pengampunan? Iya, saya harus menyusahkan Anda untuk merawat Yaner, saya sangat berterima kasih. Cihou tertegun sejenak sebelum dia mengangguk. Tuanku, apakah kamu tidak bermaksud membawa Ciguyan? Saya orang berdosa sekarang. Perjalanan ke Flame Capital City berarti bencana bagiku, bagaimana mungkin aku bisa membawa Yaner? Cihou tampak sunyi. Hmm, kamu benar. Wu Yuwer tidak terkejut. Dia meletakkan sendok air dengan lembut dan berkata, jadi Tuanku berpikir bahwa Anda tidak akan pernah bisa melihat Ciguyan lagi setelah perjalanan ini. Yaner, aku, aku punya saran, tidak yakin apakah Tuhan ingin mendengarnya. Tolong bicara. Meskipun Kota Skala Emas diserang, fondasi dari 5 konstabularis dari Tanah Utara masih ada. Jika Tuanku mampu mengirim perintah untuk merebut kembali Kota Skala Emas, aku yakin bahwa pasukan 5 konstabularis Tanah Utara akan dapat bersatu kembali. Mengingat situasi saat ini, jika Tuanku mengamankan pasukan yang kuat, bagaimana 5 konstabularis dari Tanah Utara akan menghukumu? Petik 2. Maksud kamu apa? Anda ingin saya menghianati negara? Petik 2. Haha, Tuanku adalah orang yang cerdas, bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Tuanku harus memikirkannya dan kamu akan mengerti apa yang ku maksud. Petik 2. Cihou tetap diam dan mengerutkan kening. Namun, matanya menyala dengan cepat saat dia mengepalkan tinjunya. Maksudmu aku bisa menebus diriku. Tuhanku memang brilian. Terlepas dari Tuhanku, siapa lagi yang akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Tanah Utara dan lebih cocok untuk memimpin pasukan 5 konstabularis dari Tanah Utara? Saya pikir Tuhan saya mengerti apa yang saya maksud, jika Anda pergi ke Flame Capital City sekarang, bahkan jika Kaisar Agung Sia tidak ingin membunuh Anda, dia akan dipaksa untuk menghukum Anda. Hukuman teringan adalah menempatkan Anda di penjara. Pada saat itu, 5 konstabularis dari Northern Lens mungkin akan menjadi wilayah dari Demon Rache. Petik 2. Jadi kamu ingin aku mengumpulkan pasukan dan merebut kembali kota Skala Mas? Tidak. Karena Yun Kingu telah melancarkan serangan di kota Skala Mas, tidak mungkin bagi Tuhanku untuk merebutnya kembali dalam waktu yang singkat. Apa yang saya maksudkan adalah agar Tuhanku menanggung ini sementara untuk menjaga kemampuan 5 konstabularis dari Tanah Utara. Uyuer menggelengkan kepalanya. Kamu ingin aku tidak melakukan apa-apa setelah melihat penderitaan orang-orang di lima konstitusi di Tanah Utara. Mustahil. Chi Ho segera menggelengkan kepalanya. Tuhanku dapat memikirkannya, apakah Anda ingin mengamankan fondasi 5 konstabularis dari Tanah Utara dan menunggu saat matang untuk menyerang, atau berkorban sekarang, kata Uyuer. Uyuer, kamu, baiklah, ceritakan tentang rencanamu. Pertama, kirim surat ke Flame Capital City untuk meminta hadiah, yang menyatakan bahwa kamu telah menggunakan kota Skala Mas sebagai umpan untuk mengendalikan pasukan tentara iblis, dan minta Flame Capital City untuk memberikan bantuan militer kepadamu untuk mengendalikan situasi. Petik 2. Aku telah kehilangan kota Skala Mas, dan kamu memintaku untuk mengirim surat untuk meminta hadiah. Kecuali Tuhanku ingin meminta hukuman. Jika demikian, saya cukup yakin pesanan akan segera dibuat. Pada saat itu, Tuhanku akan kehilangan posisimu sebagai perwira militer dan berakhir sebagai tentara pemberontak. Petik 2. Chi Ho menggerakkan bibirnya dan mengerutkan kening, mengepalkan tangannya sampai buku-buku jarinya memutih. Namun, segera setelah itu, dia memandang Uyuer dan berkata, bicaralah, apa yang harus saya lakukan setelah itu. Setelah kehilangan kota Skala Mas, siapapun akan tahu bahwa pengadilan Kekaisaran tidak akan menyetujui permintaanmu. Selain itu, dengan surat Anda, para petugas pengadilan Kekaisaran akan tahu tentang niat Anda untuk memberontak. Jika saya tidak salah, beberapa anggota istana akan menunggu untuk membunuh Anda. Petik 2. Terus bicara. Dengan benar, pengadilan Kekaisaran akan mengirim tentara untuk menindas niatmu. Namun, menilai dari situasi saat ini, pengadilan imperial bahkan tidak berani menghukum Tuhanku karena mereka harus mempertimbangkan pasukan yang ada di bawah kendalimu. Mereka tidak mungkin memaksamu untuk memberontak. Petik 2. Terus. Untuk menenangkan Tuhanku, pengadilan Kekaisaran hanya bisa menyetujui permintaanmu. Kemudian, Tuhanku akan tetap mempertahankan posisimu sebagai perwira militer dari lima konstabularis of the Northern Lands dan mengendalikan pasukan dari lima konstabularis of the Northern Lands. Meskipun pengadilan Kekaisaran akan menggunakan segala macam alasan untuk tidak mengirim tentara dan makanan ke Anda, Anda dapat menggunakan ini untuk beristirahat di Tanah Utara. Yang paling penting. Apa? Chi Ho bertanya dengan putus asa. Apakah Anda pikir yang mulia tidak kompeten? Beraninya kau mengatakan itu. Yang mulia bijaksana dan berpandangan jauh ke depan dan selalu adil dalam hadiah dan hukumannya. Bagaimana dia bisa tidak kompeten? Petik 2. Itu tidak benar. Tuhanku selalu setia kepada dinastisia besar dan Anda tiba-tiba melakukan dosa yang memberontak. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Yang Mulia tidak akan menyadari ada sesuatu yang salah? Petik 2. Ini, aku mengerti. Tidak heran pemimpin sekte bayangan bisa menjadi sekte pertama di sia besar. Saya memang belajar banyak dari Anda hari ini. Terima kasih. Chi Ho membungkuk pada Wu Yuer dan berlari menuju pintu masuk desa tempat pasukan Pinion Merah berada. Sementara itu, Wu Yuer berbalik untuk melihat Fang Zhengzi, yang masih berbaring di tempat tidur, menatap matanya dengan sedih. Dia tahu bahwa Chi Ho telah menerima sarannya. Sebagai pemimpin sekte bayangan, dia tidak perlu berpartisipasi dalam politik militer dinasti sia besar. Namun, dia masih melakukannya. Itu karena dia tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya akan menentukan apakah populasi manusia dapat terus bertahan hidup di bumi. Bocah tak tahu malu, aku akan mempersiapkan segalanya untukmu. Kamu harus cepat bangun, aku akan menunggu. Wu Yuer berjalan menuju tempat tidur Fang Zhengzi perlahan dan melirik ke belakang. Kemudian, dia mencium bibir Fang Zhengzi. Itu hanya kecupan. Namun, Wu Yuer sangat memerah. Batuk, batuk, Yuer, Zenger belum bangun. Suara Kinsuelian datang dari pintu. Itu tidak keras tetapi sangat jelas. Ah, ah, tidak, belum. Petik dua. Petik dua, petik dua. Waktu satu bulan berlalu dalam sekejap mata. Sudah tepat dua setengah bulan sejak pertempuran di Heaven's End Mountain. Kedamaian telah pulih di desa Gunung Utara. Apa yang berbeda adalah bahwa ada pasukan Pinion Merah Elit yang ditempatkan di sekitar desa Gunung Utara, serta sekelompok besar-sersan dari lima konstabularis dari Tanah Utara yang tersembunyi di pegunungan. Adapun Fang Zhengzi dan Chi Guyan. Mereka masih tidak sadar. Sudah sebulan? Satu bulan penuh? Bocah tak tahu malu. Mengapa kamu belum bangun? Apakah Anda tahu seluruh dunia telah berubah sepenuhnya dalam waktu satu bulan ini? Wu Yuer menemani di samping Fang Zhengzi selama sebulan penuh. Dia benar-benar kelelahan. Namun, dia tidak merasa ingin beristirahat karena dia takut jika Fang Zhengzi bangun tiba-tiba, dia tidak akan bisa melihatnya pada saat pertama. Namun, dia benar-benar kelelahan sampai-sampai dia tidak bisa membuka matanya. Bocah tak tahu malu. Zhengzi, aku akan menunggumu. Aku akan menunggumu bangun. Aku sudah menyiapkan segalanya untukmu. Aku hanya menunggumu bangun. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Malam tiba dan sinar bulan yang terang bersinar di halaman melalui jendela dan mendarat di punggung Wu Yuer, melemparkan gips perak ke tubuhnya. Wu Yuer berjongkok di samping tempat tidur Fang Zhengzi dengan mata tertutup dan terengah-engah. Ada juga air mata yang belum dicoba di sudut matanya. Tiba-tiba, Fang Zhengzi yang tak sadar bergerak dan matanya terbuka lebar. Bab 912. Kesunyian terputus saat Fang Zhengzi membuka matanya. Boom, boom. Sebuah petir menyambar langit. Itu adalah petir putih keperakan yang menerangi seluruh langit dengan cahaya yang menarik. Hmm, apakah akan hujan? Mengapa pencahayaan tiba-tiba menyerang? Petik 2. Petik 2. Beberapa penduduk desa yang belum tertidur membuka mata mereka dan mendorong membuka jendela setelah mendengar suara guntur. Namun, setelah membuka jendelanya, mereka menyadari bahwa langit masih gelap dan bintang-bintang masih bersinar. Badai tidak terlihat sama sekali. Mungkinkah kita salah dengar? Ada guntur dan kilat tapi tidak ada hujan, cuaca yang aneh. Ini menjadi lebih panas. Penduduk desa berharap hujan karena cuaca panas. Namun, ternyata, mereka kecewa karena tidak turun hujan. Namun, di rumah Fang Zhengzi, Fang Zhengzi benar-benar membuka matanya. Ada pelat kelahiran kembali yang berputar di matanya. Biru, hijau, merah, hitam, empat warna muncul di lempeng kelahiran kembali. The Four Rebirth Daos, Heaven Dao, Near Life Dao, Asura Dao dan Hell Asura. Pada saat ketika empat kelahiran kembali Daos muncul, seberkas cahaya putih keperakan muncul di jendela halaman dan bersinar langsung ke mata Fang Zhengzi. Itu seperti kembalinya naga. Bas, langit dan bumi bergetar. Ada tambahan simbol putih keperakan di lempeng kelahiran kembali di mata Fang Zhengzi. Itu adalah simbol yang sangat rumit yang terdiri dari pola awan bergerak. Ini adalah rumah saya. Fang Zhengzi melihat sekeliling keperabot yang dikenalnya di kamarnya dan pelat kelahiran kembali di matanya menghilang. Sementara itu, pada saat ini, dia mendengar suara nafas di samping telinganya, disertai dengan suara jengkel. Siapa ini? Beraninya kau mengetuk pintu dan mengganggu perhentianku. Aku akan membunuhmu dengan sabre. Petik 2 Fang Zhengzi tertegun. Dia melihat sosok yang berjongkok di samping tempat tidur dan rambut panjang seperti air terjun di bahu. Dia merasa sedikit dingin di antara kakinya. Dia hendak membangunkan Wu Yuer dengan tangannya tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Kemudian, dia membalikkan telapak tangannya dan sinar biru-biru menumpuk di telapak tangannya. Kemudian, Wu Yuer muncul di tempat tidur sedangkan Fang Zhengzi tidak lagi di tempat tidur. Negara kelahiran kembali surgawi, formulir bergeser. Dia dengan lembut meletakkan selimut di atas Wu Yuer dan berjalan keluar dari rumah perlahan ke halaman. Sudah terlambat. Desa Gunung Utara yang tenang membuat Fang Zhengzi meregangkan tanpa sadar dan memutar pantatnya sebelum dia menemukan tempat untuk duduk. Pepatah kuno berbunyi, mimpi mustahil. Fang Zhengzi tidak menyadari berapa lama dia tidur, tapi dia yakin itu sudah lama. Dengan kekuatan batin yang agung dan eksplosif, fokus Fang Zhengzi berubah dan lautan luas dengan lima warna berbeda muncul di depannya. Itu dimensi kecilnya. Dalam dimensi kecilnya, laut telah berubah menjadi lautan luas. Di langit di atas lautan luas, masih ada buah emas mengambang di tengah-tengah bunga ajaib berwarna pentah. Zenger, apakah Zenger bangun? Tepat ketika Fang Zhengzi akan melakukan pemeriksaan lebih dekat, sebuah suara kecil terdengar dari ruangan. Kemudian, sosok yang mengenakan kemeja kain di pundaknya muncul di depan Fang Zhengzi. Dia memiliki wajah lesu dan kerutan di wajahnya adalah tanda usia tua. Terlihat lembut tetapi juga menunjukkan kekuatan batin yang luar biasa. Bu, mata Fang Zhengzi glaset kaca. Ini Zenger, Zenger, kamu benar-benar terjaga. Apakah ibu bermimpi? Tuanku, kamu akhirnya bangun, kamu sudah tidur selama satu bulan. Petik 2. Bu, kamu tidak bermimpi, Zenger mu benar-benar terjaga. Fang Zhengzi memeluk Kinsuelian saat dia berbicara. Ketidakstabilan di tubuh Fang Zhengzi tiba-tiba menjadi tenang saat dia merasakan kehangatan dari pelukan Kinsuelian. Seolah-olah sebuah pulau yang damai muncul di tengah lautan luas. Zenger, Zenger saya, ini bagus, ini bagus, Zenger saya sudah bangun. Mata Kinsuelian berlinang air mata juga. Setelah beberapa saat, Kinsuelian sepertinya telah mengingat sesuatu. Zenger, kamu pasti lapar. Ibu akan pergi dan membuatkan makanan untukmu. Tunggu aku, kamu pasti lapar setelah tidur panjang ini. Petik 2. Kinsuelian tidak menunggu Fang Zhengzi untuk membalas dan langsung berlari ke dapur dengan ekspresi sangat senang di wajahnya yang pucat. Hem, aku lapar, Bu. Fang Zhengzi tidak menghentikannya. Dia yakin bahwa jika Kinsuelian dapat menemukan bahwa dia terjaga pada waktu ini, itu berarti dia tidak tidur sama sekali. Bagi Kinsuelian, kegembiraan terbesar tidak lain adalah bisa menyiapkan makanan untuk Fang Zhengzi segera setelah dia bangun. Karena itu, bagaimana bisa Fang Zhengzi menghentikannya? Bu, aku ingin makan mie telur dengan dua telur. Fang Zhengzi berbicara ketika dia melihat ibunya yang sedang sibuk mempersiapkan di dapur. Oke, oke, oke. Ibu akan segera menyiapkannya untukmu. Zhengzi, Anda pingsan selama sebulan penuh, bagaimana dua telur cukup? Keluarga baik-baik saja sekarang, kami memiliki puluhan ayam api membanggakan di gunung di belakang, dan penduduk desa telah memberi kami banyak makanan favorit Anda baru-baru ini. Kinsuelian berbicara saat dia mencuci panci. Ketika sinar pertama sinar matahari bersinar di pagi hari, Uyuer terbangun dari mimpinya dan perlahan membuka matanya. Rambut hitamnya agak berantakan dan dia tampak buram. Namun, dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan mulai menggosok matanya saat dia melihat sosok di samping tempat tidur. Visi Uyuer kabur seketika. Bocah yang tak tahu malu, kamu bangun. Kamu benar-benar bangun. Wajah Uyuer penuh dengan ketidakpercayaan tetapi dia masih melompat dari tempat tidur tanpa sadar. Wah, kenapa kamu tidak mengenakan pakaianmu? Fang Zhengzi menatap Uyuer yang melompat keluar dari tempat tidur dan berjalan keluar dari ruangan sambil cemberut. Ah, pakaian, pakaian saya, eh, tapi saya memakai mereka. Terkejut, Uyuer tersipu dan menutupi bagian pribadinya dengan tangannya segera. Namun, dia segera menyadari bahwa tidak seperti apa yang dikatakan Fang Zhengzi, dia mengenakan gaun panjang yang halus. Uyuer tertegun sejenak tetapi bereaksi dengan cepat dengan amarah di matanya. Bocah tak tahu malu, beraninya kau membohongiku. Uyuer mengejar Fang Zhengzi. Kemudian, dia menyadari bahwa Fang Zhengzi sedang duduk di halaman, menyeruput teh paginya sambil memutar antelope bertanduk hijau pada pemanggang. Mau punya, Fang Zhengzi tersenyum cerah ketika dia menunjuk ke antelope bertanduk hijau dan mangkuk di sebelahnya. Ya tentu saja, aku, aku belum makan daging yang dipanggang olehmu Bocah tak tahu malu dalam waktu yang lama. Kali ini, aku akan memastikan aku memakan bagianku. Uyuer membuat, hef, yang lembut dan duduk di samping Fang Zhengzi. Kemudian, dia melihat Fang Zhengzi dan bibirnya bergerak seolah dia akan mengatakan sesuatu. Aku dalam suasana hati yang baik sekarang, jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Fang Zhengzi tersenyum sangat cerah saat melihat ekspresi Uyuer. Kamu, benar-benar tidak merasakan kebencian lagi? Uyuer bertanya dengan hati-hati. Aku merasakannya? Bagaimana mungkin aku tidak merasakan kebencian? Fang Zhengzi menjawab dengan santai tanpa banyak berpikir. Tapi kamu masih punya keinginan untuk memanggang daging. Bukankah seharusnya? Petik 2. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Berhenti makan dan minum? Atau haruskah aku pergi ke kota bayangan darah sendirian dan mencari Yun King Wu untuk membalas dendam? Fang Zhengzi menggunakan pisaunya untuk memotong sepotong daging saat dia berbicara. Kemudian, dia mengirim daging ke mulut Wu Uyuer. Wu Uyuer menggigit daging panggang dan mengunyah dengan kuat saat mata hitamnya menyala. Sangat lesat. Tidak ada garis bawah garis bawah-garis 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 bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-bawah-garis-b Itu sudah cukup. Makan lebih banyak? Ceritakan tentang situasi di luar setelah Anda selesai makan. Fang Zhengzi menganggup dan memotong sepotong daging untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Situasi. Apa yang Anda rencanakan? Wu Yuwer tertegun. Dia menatap Fang Zhengzi dengan ekspresi kaget. Lagi pula, dari apa yang diingatnya, Fang Zhengzi tidak pernah peduli dengan situasinya. Dengan kata lain, situasi tidak pernah muncul dalam pikiran Fang Zhengzi. Dia hanya tertarik menghasilkan uang, menikmati hidup, dan sebagainya. Namun sekarang, pertanyaan pertama yang diajukan Fang Zhengzi pada Wu Yuwer adalah mengenai situasinya, tidak heran jika Wu Yuwer terkejut. Saya sudah memikirkannya sejak lama dan menganalisis beberapa hal. Maukah Anda mendengarkan? Fang Zhengzi menyeka mulutnya, menuangkan secangkir teh dan mengirimkannya ke Wu Yuwer. Menganalisisnya untukku. Wu Yuwer terkejut lagi karena ini adalah sesuatu yang telah dia lakukan di masa lalu, mengumpulkan tip-off dan kemudian menganalisisnya untuk Fang Zhengzi dengan usaha keras. Dalam persepsi Anda, setan seperti apa Yun King Wu? Fang Zhengzi memberi makan teh Wu Yuwer dan bertanya. Hem, bijaksana dan penuh tipu muslihat, ahli strategi yang luar biasa. Wu Yuwer menelan teh dan mengerjap. Dia mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan Fang Zhengzi meskipun dia tidak tahu persis apa yang dia inginkan. Selain itu. Cantik. Biarkan aku ulangi pertanyaanku. Anda menyebutkan bahwa Yun King Wu bijak dan penuh tipu daya dan ahli strategi yang luar biasa. Apakah Anda tahu bagaimana dia bijak dan penuh tipu daya, dan bagaimana dia ahli strategi yang luar biasa? Ini, aku tahu sedikit. Selama ini aku selalu punya pertanyaan. Mengapa Yun King Wu mengambil risiko besar untuk menyusup ke perbatasan Gritsia, dan mengapa dia berkeliling mengamen? Petik 2. Mungkin itu untuk menyembunyikan identitasnya dan mendapatkan informasi. Tidak, jika itu hanya untuk menyembunyikan identitasnya, pergi berkeliling ke bus bukanlah pilihan terbaik. Terlebih lagi, dengan statusnya di Demon Rache, dia tidak perlu mendapatkan informasi. Petik 2. Saya pikir Anda benar, jadi menurut Anda apa tujuan Yun King Wu? Mencari seseorang. Mencari seseorang. Iya, dia berkeliling untuk mengamen di daerah-daerah dinasti sia besar untuk mencari seseorang. Hanya dengan metode dan identitas semacam itu dia bisa berhubungan langsung dengan para elit di dinasti sia besar, Fang Zhengzi menganggup dan berkata dengan percaya diri. Jadi, dia menemukanmu. Wu Yuer terkejut ketika dia mendengar ini. Hem, awalnya, dia menjadi sedikit penasaran ketika aku mengangkat kerudungnya. Pertemuan kedua yang saya lakukan dengan Yun King Wu adalah setelah saya lulus ujian Provinsi Sungai Tras. Saya mengungkapkan kemampuan saya dan Yun King Wu mulai menyelidiki lebih jauh. Jika saya benar, selama ujian kekaisaran di dunia sage ketika saya bertarung dengan wakil kepala domain dari Balap Iblis Ying San, Yun King Wu harus berada di luar Flame Capital City. Dia mengorbankan kehidupan seorang wakil kepala domain untuk menyelidiki kemampuan saya. Petik 2. Dengan nalaramu, mungkinkah itu? Ujian pengadilan juga merupakan penyelidikan. Saya tidak begitu yakin sebelum ini, tapi sekarang, saya setidaknya 70% yakin bahwa apa yang disebut pertempuran wilayah selatan adalah plot oleh Yun King Wu dan dia telah membuat rencana untuk dua hasil, menang dan kalah. Rencana untuk dua hasil? Iya, jika saya menang, saya akan mengamankan wilayah selatan. Jika tidak, dia masih akan mencapai tujuannya dalam penyelidikannya. Penyelidikan terakhir yang dibuatnya haruslah perebutan kekuasaan antara Putra Mahkota dan Raja Duan. Apakah kamu mengacu pada pertempuran di Flame Capital City? Jadi dia merencanakan penampilan Monster King Xieluo. Petik 2. Betul, dengan kekuatan Monster King Xieluo, tidak mungkin bagi kekaisaran Barbarian Suci untuk mengendalikannya. Satu-satunya orang yang bisa memerintah Raja Xieluo adalah Yun King Wu. Ini, Wu Yuer mulutnya ternganga ketika dia mendengar ini. Dia sangat terkejut karena bagaimanapun juga, plot ini sangat mengejutkan. Sementara itu, Fang Zhengzi tampak seolah-olah tenggelam dalam pikirannya dan membalikkan antelope bertanduk hijau dengan tangannya. Kematian Raja Xieluo menyebabkan Yun King Wu membuat keputusan. Namun, ini bukan akhir. Dia melakukan konfirmasi terakhir secara pribadi. Petik 2. Apakah Anda mengacu pada insiden di Desa Gunung Utara? Mata Wu Yuer membelalak. Hem, semua ini memungkinkan saya untuk memasuki wilayah Suci dan mengganggu keseimbangan di wilayah Suci sebelum saya membuat kesempatan untuk membuka Gerbang Dewa Alam dari Monster dan Setan. Petik 2. Dia melakukannya? Dia benar-benar melakukannya. Jika semua ini nyata, maka Yun King Wu terlalu menakutkan. Wu Yuer sedikit menganggupkan kepalanya dan mengepalkan giginya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar duduk dan menunggu kematian kita? Petik 2. Makan dagingmu. Fang Zhengzi melambaikan tangannya. Katakan padaku dulu, setelah memikirkannya begitu lama, kamu seharusnya sudah punya rencana. Wu Yuer jelas tidak akan berhenti berbicara begitu sederhana. Tentu saja, rencananya adalah. Apa? Kau bisa melukai bolamu jika mengambil langkah besar. Bola, tapi Yun King Wu tidak punya nyali. Wu Yuer mengerutkan kening dalam kebingungan. Fang Zhengzi membeku sedikit dan menatap Wu Yuer. Dia tiba-tiba merasa bahwa ungkapan, ditandai oleh perusahaan yang disimpannya, sangat akurat. Jika dia tidak punya nyali, apa yang akan dia lukai? Jika dia tidak punya nyali, dia akan terluka. Bocah tak tahu malu, kau tak tahu malu. Wu Yuer akan terus berbicara sampai dia tiba-tiba menyadari dan tersipu malu. Bab 913 Fang Zhengzi agak tidak bersalah. Dia berbicara tentang masalah serius dengan Wu Yuer tetapi akhirnya berakhir seperti ini. Apakah dia benar-benar tidak cocok untuk terlalu formal? Saat dia memikirkan hal ini, Wu Yuer mendekatinya perlahan dengan wajah yang semerah apel matang. Kamu belum menjawab, apa arti dibalik kalimat itu? Napas hangat Wu Yuer terasa di pipi Fang Zhengzi. Kalimat yang mana? Fang Zhengzi tampak bingung. Kalimat, kamu bisa melukai bola jika kamu mengambil. Wu Yuer berhenti di tengah-tengah kalimatnya dan meninju Fang Zhengzi. Kamu tidak tahu malu? Tidak tahu malu. Apa-apaan? Kesalahpahaman terbesar dalam hidup adalah tidak lain dari yang dirasakan oleh orang lain bahwa Anda tahu segalanya meskipun Anda benar-benar bingung. Apalagi, dipukul oleh orang lain karena itu. Apa-apaan ini? Tidak semua orang memiliki pikiran yang rusak seperti kamu. Fang Zhengzi ingin mengatakan ini kepada Wu Yuer tetapi menelan kata-katanya. Bagaimanapun, Wu Yuer memiliki sifat yang baik. Namun, orang-orang yang dia hubungi. Oh. Fang Zhengzi mengabaikan gambar yang melintas di benaknya. Kemudian, dia berdiri secara bertahap dan melihat ke matahari yang baru saja terbit di langit. Apa yang kamu pikirkan adalah kelemahan terbesar dari monster Rache dan Demon Rache? Kelemahan terbesar, Wu Yuer menghentikan gerakan tinjunya, memandang Fang Zhengzi yang berada di bawah sinar matahari dan tenggelam dalam pikirannya. Meskipun Rache monster dan Demon Rache telah menjadi sekutu, mereka masih memiliki ras yang berbeda dan pasti akan ada gesekan di antara mereka, kan? Iya dan tidak. Fang Zhengzi mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Maksud kamu apa? Wu Yuer bertanya. Ini adalah sebuah masalah. Namun, saya percaya bahwa Yun King Wu telah memperkirakannya dan mungkin masih dalam proses menyelesaikan masalah ini. Ketika masalah ini menyerang, prasyaratnya adalah bahwa pertempuran antara umat manusia dan kedua ras telah berakhir. Dengan kata lain, prasyarat untuk konflik antara monster Rache dan Demon Rache adalah akhir dari perlawanan dari umat manusia. Petik 2. Kamu benar. Ketika mereka memiliki musuh bersama, meskipun mungkin ada gesekan antara individu-individu dari ras yang sama, mereka masih akan bertahan. Wu Yuer mengangguk ringan ketika dia mendengar penjelasan Fang Zhengzi. Sebenarnya, kelemahan sebenarnya dari monster Rache dan Demon Rache adalah Angka Bilangan Kamu benar. Baik monster Rache dan Demon Rache terbatas jumlahnya, terutama monster Rache. Mata Wu Yuer bersinar. Sementara itu, umat manusia justru sebaliknya. Kelemahan kami adalah kurangnya kekuatan individu, tetapi kami memiliki keunggulan dalam hal jumlah keseluruhan, lanjut Fang Zhengzi. Betul, Wu Yuer mengangguk. Namun, dia segera mengerutkan kening lagi. Tapi apa fungsinya? Di medan perang, kita bisa memanfaatkan keunggulan kita dalam jumlah, tetapi dengan situasi saat ini. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan kita dalam hal jumlah, kita masih tidak bisa bertahan melawan monster Rache dan Demon Rache. Petik 2. Kita tidak bisa. Fang Zhengzi tidak setuju. Jadi apa yang kamu maksud? Ceritakan padaku tentang situasi saat ini dulu. Sulit bagi Anda untuk memahami dan percaya bahkan jika saya jelaskan sekarang. Namun, saya yakin Anda akan segera mengerti saya. Fang Zhengzi tidak melanjutkan menjelaskan. Sebaliknya, sinar putih keperakan melintas di matanya. Setelah satu jam, Fang Zhengzi dan Wu Yuer menghabiskan setengah dari antelope bertanduk hijau pada pemanggang. Daging yang tersisa dikirim oleh Fang Zhengzi ke rumah Bibi Wang dan Little Radies. Sementara itu, setelah narasi rincin Wu Yuer, Fang Zhengzi memiliki pemahaman kasar tentang apa yang terjadi dalam sebulan terakhir. Kota Skala Emas diserang oleh Demon Rache. Wilayah selatan telah meminta bantuan darurat dari dinasti Xia Besar. Setelah setengah bulan, wilayah selatan mungkin juga diserbu. Fang Zhengzi tidak terlalu terkejut dengan itu. Setelah semua, dengan kemampuan Yun King Wu, tidak sulit baginya untuk menyelesaikannya. Namun, dalam kasus ini, dinasti Xia Besar diserang baik dari utara maupun selatan. Kota Skala Emas Berdasarkan prediksi saya, 90 persen orang di Kekaisaran Barbarian Suci adalah orang-orang Yun King Wu. Mungkin Kekaisaran Barbarian Suci sudah dikontrol oleh Yun King Wu. Fang Zhengzi mengerutkan kening. Ia, invasi kota Skala Emas setara dengan membuka gerbang utara ke Kekaisaran Barbarian Suci, yang memungkinkan mereka untuk menyerang Gritsia. Untungnya, hak Chihou untuk memobilisasi militer belum dilucuti, sehingga masih memberikan kekuatan kepada lima konstabularis dari Tanah Utara untuk bertempur. Jika tidak, Kekaisaran Barbarian Suci pasti sudah menyerang kota Ibu Api. Wu Yuer mengangguk. Anda menyebutkan bahwa Sekte Suanji mungkin dikendalikan oleh Monster Rache dan Demon Rache, apakah informasi ini akurat? Fang Zhengzi tidak terus membahas topik sebelumnya. Informasi ini diberikan kepada saya oleh orang yang saya tanam di Sekte Suanji. Namun, saya tidak bisa mengkonfirmasi detail pastinya sekarang. Wu Yuer menggelengkan kepalanya. Kekuatan Sekte Suanji tercakup di seluruh Kekaisaran Pinakel Perang dan Kekaisaran Radiant Moon. Selain itu, hampir 80% dari murid adalah bangsawan dari dua Kekaisaran. Setelah Monster Rache dan Demon Rache mendapatkan kendali atas Sekte Suanji, itu setara dengan mengendalikan keluarga bangsawan di Kekaisaran Pinakel Perang dan Kekaisaran Radiant Moon. Petik 2. Hem, benar. Wu Yuer mengangguk. Kekaisaran Barbarian Suci dan dinastisya besar terlibat dalam kota skala emas sementara Kekaisaran Puncak Perang dan Kekaisaran Radiant Moon terlibat dalam Sekte Suanji. Yun King Wu memang kuat. Bagaimana dengan situasi di wilayah Suci? Fang Zhengzi bertanya setelah menyesap teh dari cangkir tehnya. Guru pernah mengunjungi ketika kamu tidak sadar. Dia pergi setelah menyadari bahwa Anda tidak memiliki tanda-tanda bangun dan sekarang menuju ke wilayah Suci. Menurut informasi dari wilayah Suci, Pavilion Daodao, Lembah Fusi dan Balai Yin yang telah mencapai kesepakatan agar Balai Yin yang mengambil alih kepemimpinan dan mengumpulkan berbagai sekte di tempat yang disebut Gunung Lingxiao, di luar Aula Yin Yang. Yin Yang Hall. Fang Zhengzi mengepalkan tangannya. Hem, hasil ini tidak bisa dihindari. Setelah pertempuran di Heaven Zen Mountain, Heaven Dao Pavilion dan Fu Si Fali semuanya hilang. Hanya Yan Siu yang mewakili Yin Yang Hall yang menang. Karena itu, Dao Xin mengusulkan agar Yin Yang Hall mengambil alih kepemimpinan sementara Heaven Dao Pavilion dan Fu Si Fali tidak punya alasan untuk menentang, jelas Wu Yu Er. Yan Siu, Fang Zhengzi menatap matahari yang hampir naik ke tengah langit, sesosok melintas di benaknya. Seseorang yang kedinginan dan tidak banyak bicara. Namun, dia selalu berdiri di samping Fang Zhengzi. Mereka saling menempel melalui tebal dan tipis tetapi dipisahkan di dua lokasi yang berbeda sekarang. Kamu kangen dia? Wu Yu Er bertanya. Hem, sayang sekali dia tidak bisa lagi mengingatku. Fang Zhengzi menganggup dan menghela nafas. Kalian berdua adalah teman, meskipun Yan Siu tidak lagi mengingatmu. Fakta bahwa kalian berdua masih berteman tidak akan pernah berubah, kan? Wu Yu Er bertanya balik. Haha, ya, teman baik. Fang Zhengzi menganggup dengan penuh semangat, meraih cabang pohon acak dan mencoret-coret tanah. Sementara itu, Wu Yu Er menggunakan tangannya untuk mendukung dagunya dan memperhatikan dengan penuh perhatian pada apa yang digambar Fang Zhengzi. Berdasarkan apa yang kamu katakan, empat individu kuat yang kuat telah muncul dalam race monster dan demon race. Namun, mereka tidak secara langsung menyerang orang-orang yang telah berkumpul di Gunung Ling Xiao. Sebaliknya, mereka menyebarkan pasukan mereka dan mengambil alih masing-masing empat posisi yang berbeda. Apakah saya benar? Fang Zhengzi bertanya sementara dia mencoret-coret. Iya, Wu Yu Er menganggup. Apa pendapatmu tentang empat posisi itu? Fang Zhengzi membuat beberapa titik di peta di tanah, menunjukkan empat posisi. Saya telah mengirim seseorang untuk menyelidiki lokasi-lokasi ini dan mendapati bahwa mereka adalah pusat yang bertanggung jawab atas perubahan di dunia. Kecuali pavilion surga Dao, empat lokasi ini seharusnya memiliki harta paling banyak. Wu Yu Er menjawab. Bisakah kamu lebih menjanjikan? Apakah kamu memarahiku? Tidak. Aku memuji kamu. Itu memang cocok dengan karaktermu agar kamu tahu empat lokasi dengan harta paling banyak. Fang Zhengzi agak kesal. Kenapa aku merasa kamu memarahiku? Wu Yu Er sedikit cemberut dan jelas tidak senang. Yun King Wu telah menghabiskan begitu banyak upaya dan waktu untuk membawa Lin Ji dan Lin Yu ke kota bayangan darah. Menurut Anda apa motifnya? Alih-alih menjawab pertanyaan Wu Yu Er, Fang Zhengzi bertanya. Dia takut kita akan melakukan serangan diam-diam di Blood Shadow City. Blood Shadow City adalah kota dari Demon Rache. Bahkan jika dia takut kita melakukan serangan diam-diam, satu ahli state gadli sudah cukup, mengapa dia membutuhkan keduanya? Ini, mungkinkah ada sesuatu yang salah? Ada banyak binatang buas di wilayah selatan. Jika saya benar, ada dua alasan mengapa Yun King Wu bertekad untuk mengambil alih wilayah selatan. Salah satunya adalah untuk menghancurkan penghalang wilayah selatan yang telah menjebak ras iblis. Yang lain adalah bahwa dia membutuhkan lebih banyak binatang buas, dan dia harus bergantung pada Lin Ji dari Monster Rache di lain untuk mendapatkan binatang buas ini. Petik 2. Saya mengerti sekarang. Namun, saya masih tidak tahu mengapa dia membutuhkan dua pakar dari negara bagian. Selain itu, apa hubungan antara ini dan empat posisi yang masing-masing orang kuat miliki? Wu Yu Er bingung. Pasti ada hubungan, tegas Fang Zhengzi. Kemudian, ia menggunakan cabang pohon untuk membuat titik lain dipeta di tanah. Wilayah selatan adalah tanah luas yang kaya akan sumber daya. Tidak hanya dekat dengan sia besar, mereka berdua memiliki wilayah di samping wilayah suci. Wilayahnya ada di sini, perhatikan baik-baik bagaimana hubungannya dengan empat posisi. Petik 2. Menghubungkan mereka, Wu Yu Er memandang ke arah posisi di mana Fang Zhengzi telah menempatkan cabang pohonnya, kemudian di empat posisi lainnya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Lima elemen. Itu benar, lima elemen. Jika saya benar, langkah selanjutnya setelah Yun King Wu mengambil alih wilayah selatan adalah dengan menempatkan Lin Ji di posisi ini. Petik 2. Ini. Jika benar-benar seperti itu, maka, maka itu adalah akhir bagi umat manusia. Empat kerajaan besar diikat dan wilayah suci dikelilingi oleh formasi lima elemen. Jika ini terus berlanjut, tidak ada harapan bagi kita untuk bertahan hidup. Tidak, ini tidak mungkin, Tuhan masih di wilayah suci. Dia, wajah Wu Yu Er memucat saat dia berbicara. Istirahatlah dengan tenang, kupikir orang tua Heavenly Oasis Saint tidak akan terluka selama setidaknya satu tahun. Fang Zhengzi membuang dahan pohon dan membersihkan kotoran di tangannya. Tahun, bagaimana Anda begitu yakin? Petik 2. Formasi lima elemen masih dalam tahap awal pengembangan? Selanjutnya, empat kerajaan besar masih memiliki kemampuan untuk bertarung, maka Yun King Wu tidak akan terburu-buru untuk menyerang. Lalu apa yang akan dia lakukan? Ini seperti bermain catur, setelah mengamankan beberapa poin penting, langkah selanjutnya adalah secara alami untuk memperluas medan perang. Seiring berlalunya waktu, para prajurit iblis secara bertahap akan pindah ke wilayah suci dan binatang buas yang dikendalikan oleh monster raceh akan mulai terbentuk. Selain itu, akan ada peningkatan jumlah pakar negara divine yang turun dari gerbang Tuhan. Yun King Wu akan menunggu sampai saat itu sebelum dia menyerang. Petik 2. Maksudmu dia ingin secara bertahap menyempurnakan plotnya? Iya, dia ingin menyempurnakan plot empat kerajaan besar kemudian formasi lima elemen di wilayah suci, langkah demi langkah, memaksa manusia ke keputusasaan kita. Kenapa dia tidak langsung menyerang manusia? Ada lebih dari setengah populasi wilayah suci di Gunung Lingxiao, dia benar-benar bisa menangkap semua orang dan tidak perlu menggunakan rencananya. Petik 2. Tidak, kamu salah, dia tidak bisa menangkap semua orang. Tidak bisa menangkap semua orang. Saya tidak begitu mengerti. Wu Yuer bingung. Bagaimanapun, dia berpikir bahwa Monster Aceh dan Demon Aceh hampir pasti memenangkan pertarungan. Dengan melancarkan serangan pada umat manusia, umat manusia pasti akan kalah. Anda lupa, kelemahan terbesar dari Monster Aceh dan Demon Aceh. Petik 2. Angka. Iya, mengapa kamu berpikir Yun King Wu membiarkan Heaven Dao Pavilion, Fusi Fali dan Yin Yang Hall pergi di Heaven Sand Mountain? Tanya Fang Zheng Xi. Petik 2. Saya tidak yakin. Biarkan aku bertanya padamu. Jika Anda hanya bisa menggerakkan satu tangan, bagaimana Anda akan mengambil tumpukan pasir besar ini sekaligus, tanpa menggunakan energi asal Anda? Seperti yang dikatakan Fang Zheng Xi, dia menunjuk kegundukan pasir mini di luar halaman yang digunakan untuk membangun rumah. Satu tangan. Bagaimana mungkin, Wu Yuer menggelengkan kepalanya dengan cepat? Metodenya adalah mencampur air dan tanah dengan pasir, lalu memadatkannya menjadi semen. Semen. Meskipun Wu Yuer tidak yakin apa yang dimaksud dengan semen, Fang Zheng Xi, dia kira-kira mengerti apa yang disiratkannya. Maksudmu, Yun King Wu melakukannya dengan sengaja. Itu benar, ada terlalu banyak manusia. Wilayah suci saja memiliki lebih dari seratus orang bijak. Begitu orang bijak ini berpisah saat mereka lari untuk hidup mereka dan bersembunyi di daerah terpencil, menurutmu berapa lama bagi Yun King Wu untuk benar-benar membunuh semua orang bijak ini? Fang Zheng Xi bertanya lagi. Menemukan semua orang bijak yang telah dipisahkan dan membunuh mereka satu per satu. Ini tidak mungkin, meskipun orang bijak tidak bisa memenangkan para ahli negara divine, setelah mereka memilih untuk bersembunyi. Saya mengerti sekarang, alasan mengapa Yun King Wu telah merilis pavilion Dao Dao, lembah fusi dan balai yin yang adalah untuk memungkinkan manusia yang kuat untuk berkumpul. Wu Yuer akhirnya mengerti menjelang akhir hukumannya. Manusia membutuhkan seorang pemimpin. Yun King Wu juga berharap manusia memiliki pemimpin. Hanya dengan itu, dia bisa membunuh semua manusia yang kuat sekaligus. Namun, itu tidak cukup sekarang. Dao Xin tidak cukup bodoh untuk bertarung dengan monster raceh dan demon raceh tanpa taktik apapun. Oleh karena itu, akan terlalu berisiko bagi Yun King Wu untuk mencoba membunuh semua manusia yang kuat hanya dengan lima atau enam ahli negara divine. Fang Zheng Xi mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Yun King Wu sedang menunggu. Kita juga bisa menunggu. Itu karena saat dia menunggu, dia juga memberi kita waktu, kata Fang Zheng Xi. Namun, Anda mengatakan bahwa Yun King Wu hanya akan menyerang manusia setelah satu tahun. Apakah maksud Anda kita harus menunggu selama satu tahun juga? Wu Yuer agak enggan. Waktu satu tahun berlalu dengan sangat cepat, tapi, Fang Zheng Xi berhenti berbicara menjelang akhir kalimatnya dan sekali lagi memandang gunung Chang Ling dengan sinar putih keperakan yang sangat terang di matanya. Rasanya sangat aneh. Seolah-olah ada sepasang mata lain di mata Fang Zheng Xi. Wu Yuer tidak memperhatikan pancaran di mata Fang Zheng Xi. Dia melihat ke arah pandangannya dan bertanya dengan tidak sabar, Tapi apa? Tapi, aku ingin melakukan sesuatu padanya terlebih dahulu. Fang Zheng Xi tersenyum sedikit. Itu adalah senyum yang dipahami semua pria. Bab 914 Tak tahu malu. Wu Yuer jelas terpana dan wajahnya memerah karena malu meskipun dia tidak tahu apa sebenarnya yang dimaksud Fang Zheng Xi dengan apa yang disebut sesuatu. Namun, senyum di wajah Fang Zheng Xi adalah senyum tanpa rasa malu. Apakah King Yi hampir pulih dari lukanya? Fang Zheng Xi tidak repot-repot menjelaskan kepada Wu Yuer dan terus berbicara setelah dia berpikir sejenak. Apa? Kamu bahkan tidak membiarkan King Yi pergi? Petik 2 Fang Zheng Xi memberi Wu Yuer pandangan memandang rendah. Omong kosong macam apa yang terjadi dalam benaknya, Mengapa dia tidak bisa menafsirkan apa yang dikatakannya dengan murni dan polos? King Yi akhirnya dibawa oleh Wu Yuer. Setelah identitasnya terungkap, King Yi tidak pernah berperilaku seperti penduduk desa biasa tetapi masih mengenakan kemeja hitam dan topi bambu hitam yang sama. Tuan, Anda mencari saya. King Yi berhenti tiga langkah dari Fang Zheng Xi dan membungkuk dengan hormat. Bagaimana lukamu? Fang Zheng Xi memandangi King Yi sebelum menunjuk ke kursi di sampingnya, menandakan padanya bahwa dia bisa berbicara sambil duduk. Namun, King Yi tidak punya niat untuk duduk. Dia sedikit mengangguk dan mengangkat sudut ke mejanya dan melihat dari dekat. Luka saya kurang lebih sembuh. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan. Petik 2 Fang Zheng Xi membeku ketika dia melihat sudut kemeja yang tertutup lagi dan dia menggelengkan kepalanya. King Yi, apakah kamu tahu mengapa aku meninggalkanmu di desa gunung utara? King Yi tidak melakukan bagiannya dalam melindungi desa. Tolong hukum saya, Tuan. King Yi berlutut dan merendahkan. Fang Zheng Xi terdiam. Namun, dia tidak menyalahkannya karena dia sadar bahwa King Yi dibesarkan di Sado Sek. Hubungan antara seorang master dan pelayan tertanam dalam benaknya ketika dia dibesarkan sebagai pedang dan diajarkan untuk berpikir seperti itu. Tidak mungkin baginya untuk mengubah persepsinya. Bangun, aku tidak membicarakan masalah ini. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda tahu mengapa saya meninggalkan Anda di gunung utara? Batuk-batuk, ini terdengar sama. Lupakan saja, aku akan mengatakannya secara langsung. Salah satu niat saya untuk meninggalkan Anda di desa gunung utara adalah agar Anda merawat orang tua saya. Namun, mengapa saya memilih Anda, dari orang lain, untuk mengambil peran ini? Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Petik 2 King Yi mengerti, itu karena aku setia. Baiklah, kecuali untuk ini, ada alasan lain yang ada hubungannya denganmu. Fang Zheng Xi tahu bahwa dia tidak bisa lagi terus bertanya dan harus berbicara langsung pada intinya. Ada hubungannya denganku. Mohon saran, guru. Petik 2 Sangat sederhana. Saya pikir pelatihan Anda telah mencapai hambatan. Sangat terpuji bagi Anda untuk dapat fokus mempraktikkan keterampilan pedang Anda tanpa terganggu. Juga patut dipuji bahwa keterampilan Anda cukup tajam. Namun, Fang Zheng Xi tiba-tiba tersipu ketika dia memandang King Yi yang berdiri dengan rendah hati di depannya. Baiklah, aku sebenarnya bukan ahli dalam pelatihan. Saya hanya ingin memberi Anda saran. Petik 2 Mohon saran, Tuan. King Yi berlutut lagi dengan rendah hati. Batuk, batuk, mungkin ini bukan saran, tapi aku merasa kahlianmu agak terlalu tajam. Anda hanya tahu cara menyerang tetapi tidak begitu banyak cara mempertahankan. Pepatah kuno berbunyi, jadilah seperti air karena kamu mungkin menderita jika kamu terlalu brutal, apakah kamu mengerti apa yang kumaksud? Petik 2 Ya, Tuan ingin King Yi menjadi lebih lembut seperti air. Iya. Bolehkah saya bertanya pada guru bagaimana saya harus melakukan itu? Huh, kamu bisa mengerti maksudku tapi kamu tidak bisa melakukannya. Sebenarnya, saya telah menempatkan Anda di desa gunung utara agar Anda memahami hal ini. Petik 2 King Yi bodoh, maaf mengecewakanmu, Tuan. Tidak, sebenarnya aku bahkan belum menjadi sage pada saat itu, maka aku sebenarnya tidak sepenuhnya memahami ide ini juga. Lupakan, bantu aku melakukan sesuatu. Petik 2 Mohon instruksikan, Tuan. Cobalah untuk mengobrol dengan penduduk desa dan membantu mereka dengan pekerjaan pertanian mereka. Fang Zhengzi menyentuh dahinya. Dia bahkan tidak bisa mengobrol santai dengan King Yi sama sekali. Itu karena King Yi merasa bahwa hal yang paling penting adalah mematuhi instruksi. Karena itu, Fang Zhengzi hanya bisa menyampaikan kata-katanya dalam bentuk perintah. Iya, aku akan segera melakukannya. King Yi tidak mengajukan pertanyaan dan berbalik untuk segera pergi. Setelah King Yi menghilang, Wu Yuer mengintip ke halaman dengan ekspresi aneh. Kau baru saja memanggil King Yi untuk memberitahunya untuk mengobrol dan membantu penduduk desa dengan pekerjaan pertanian mereka. Wu Yuer bingung. Lagi pula, itu sedikit tidak pantas bagi petugas pedang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Atau lebih tepatnya, itu menyianyiakan kemampuannya. Iya, tidakkah kamu mendengar semua itu? Fang Zhengzi mengangguk. Aku tidak mempercayaimu. Anda pasti memiliki beberapa plot. Jujur saja, apa kamu menyukai King Yi? Jika demikian, akui saja dan aku bisa menjadikan King Yi milikmu malam ini. Tunggu sebentar, apakah anda akan menikahkan King Yi dengan seseorang dari desa gunung utara? Maka saya tidak akan mau. Petik 2. Wu Yuer bergumam pada dirinya sendiri sementara Fang Zhengzi menutup matanya secara bertahap dan bersandar di sandaran kursinya dengan nyaman, benar-benar mengabaikan Wu Yuer. Hei, bocah tak tahu malu, balas aku. Kamu akan segera memahaminya. Fang Zhengzi dengan santai menjawab tanpa membuka di matanya. Namun, dia menatap dunia lain di matanya. Dunia ini persis sama dengan desa gunung utara, kecuali bahwa itu hitam dan putih. Di dunia hitam dan putih, King Yi menyapa penduduk desa dan dengan hati-hati bertanya apakah dia bisa membantu memindahkan peralatan pertanian. Tentu saja, penduduk desa menolak dengan ketakutan. Miss King Yi, Anda memiliki status yang sangat tinggi. Bagaimana Anda bisa melakukan pekerjaan yang kotor dan melelahkan seperti itu? Nona King Yi, aku mohon padamu, tolong jangan lakukan ini padaku. Petik 2. King Yi berhenti dan tampak sedikit tidak wajar. Namun, dia tidak menyerah dan terus mencari penduduk desa yang sibuk dengan pekerjaan pertanian mereka. Setelah bertanya pada setiap keluarga dan mengobrol dengan mereka, King Yi akhirnya kembali ke halaman. Fang Zhengzi membuka matanya, sinar putih keperakan menghilang dalam sekejap dan dia tersenyum tanpa sadar. Bocah tak tahu malu, apakah Anda benar-benar menyukai King Yi? Apakah Anda buta untuk tidak melihat wanita cantik di depan Anda? Wu Yuer memandang King Yi yang berdiri di pintu, lalu pada Fang Zhengzi dengan ekspresi yang sangat bingung. Apakah kamu ditolak oleh penduduk desa? Fang Zhengzi mengabaikan Wu Yuer dan duduk tegak saat dia memandang King Yi. Maafkan aku, Tuan, aku. Coba lagi dengan metode lain. Fang Zhengzi memutuskan kalimat King Yi dan menunjuk ke arah timur. Paman Li sedang memotong kayu sekarang. Cobalah untuk memuji keterampilan memotongnya sebelum memintanya untuk mengajar Anda. Lalu, bantu dia menyelesaikan pekerjaannya dengan keterampilan yang dia ajarkan padamu. Petik 2 Iya, King Yi mengangguk lagi dan menuju ke timur tanpa pertanyaan atau keraguan. Mata Wu Yuer bersinar. Dia memandang King Yi lalu pada Fang Zhengzi yang tersenyum dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Wu Yuer melompat seolah-olah sesuatu yang brilian telah menimpanya. Kamu mengajar King Yi, apakah saya benar? Fang Zhengzi memutar matanya. Namun, setelah melihat wajah antisipasi Wu Yuer, dia menjawab, kamu sangat brilian. Huff, akhirnya menyatakan fakta. Wu Yuer tersenyum cerah dan kemudian melihat ke arah timur saat tubuhnya bergetar tiba-tiba. Eh, bagaimana Anda tahu bahwa Paman Li sedang memotong kayu sekarang? Anda bahkan tidak meninggalkan tempat ini. Petik 2 Jika aku mengatakan bahwa aku memiliki dua pasang mata, apakah kamu percaya padaku? Fang Zhengzi tersenyum lagi sambil menatap Wu Yuer. Percayalah, tidak mungkin. Wu Yuer menjawab Fang Zhengzi dengan tatapan jijik dan bergumam lagi. Kamu pasti sudah membahas ini dengan Paman Li sejak lama, kan? Fang Zhengzi tidak menjawab Wu Yuer. Dia memberinya jari tengah dan bersandar ke belakang dengan mata tertutup. Satu hari berlalu dengan cepat, diikuti oleh dua hari, tiga hari, empat hari. King Yi terus meminta penduduk desa untuk mengajarinya keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan pertanian dengan metode yang diajarkan Fang Zhengzi dan berhasil secara bertahap bergabung dengan penduduk desa. Saya tidak percaya bahwa Nona King Yi tidak hanya mampu tetapi juga rendah hati dan mau belajar. Itu benar, tidak hanya mau belajar tetapi juga sangat pintar. Saya hanya mengajarinya sekali dan sayuran yang dia tanam bahkan lebih baik dari sayuran saya. Petik 2 Benar, gadis yang luar biasa. Saya selalu berpikir dia pendiam dan tidak mau bersosialisasi, sekarang dia tiba-tiba menjadi belak-belakan, sepertinya dia menjadi orang yang berbeda. Petik 2 Keributan berlanjut di seluruh desa gunung utara. Menjadi orang yang berbeda, saat dia mendengarkan diskusi di sudut dinding, King Yi tenggelam dalam pikirannya. Jadilah seperti air karena kamu mungkin menderita jika kamu terlalu brutal. Aku, aku pikir aku mengerti sekarang. Petik 2 Kamu akhirnya mengerti. Brutal adalah yang dan kelemah lembutan adalah Yin. Hal-hal selalu dapat dilakukan dengan metode yang berbeda. Mirip dengan keterampilan pedang, meskipun cepat itu penting, kadang-kadang, mungkin juga baik untuk memperlambat. Ketika Anda melambat, Anda dapat memasukkan lebih banyak pikiran saat Anda menyerang dan secara alami, membuat lebih banyak perubahan pada gerakan Anda. Sesosok muncul di belakang King Yi. Tubuh King Yi bergetar dan dia berlutut dan bersujud pada sosok itu. King Yi berterima kasih pada guru atas sarannya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Dengan membantu Anda, saya juga membantu diri saya sendiri. Fang Zhengzi menggelengkan kepalanya dan membantu King Yi berdiri. Sebenarnya, dia telah banyak berpikir untuk sementara waktu, seperti apa yang telah dilakukan Yun King Wu dalam beberapa tahun terakhir dan telah berbicara dengan Wu Yuer tentang semua itu. Namun, ada satu masalah yang tidak dia bicarakan. Kekuatan Yun King Wu tidak hanya berasal dari plotnya tetapi lebih dari kemampuannya yang luar biasa untuk mengendalikan dan memimpin. Satu percikan api dapat memulai api padang rumput. Jika Yun King Wu diberi sepuluh tentara, dia bisa memanfaatkan mereka untuk menaklukkan seluruh desa, kemudian mengubah jumlahnya menjadi seratus, lalu seribu, sepuluh ribu dan bahkan seratus ribu. Kekuatan seorang individu hanya terbatas pada individu tersebut. Yun King Wu, pertempuran dimulai sekarang. Fang Zhengzi menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah kota bayangan darah di Gunung Changling, seolah-olah ada dunia lain di sana. Setelah beberapa saat, sinar putih keperakan melintas di mata Fang Zhengzi dan dia tersenyum. Aku mengerti, aku akan mulai darimu. Setelah setengah bulan, angin musim gugur bertiup dan sinyal asap diaktifkan. Wilayah selatan berada dalam kondisi yang mengerikan. Sebulan yang lalu, pusat kota Sageli Mountain diserang, dan Yun King Wu menggunakan nama pemukiman keluarga San untuk memerintahkan permukiman Nanling dan pemukiman Bukit Besi untuk kembali ke kota Gunung Sageli untuk memberikan dukungan. Meskipun kepala Settlement dari permukiman Nanling dan Iron Hill Settlement merasa ada sesuatu yang salah, bagaimana mungkin mereka tidak melakukan apa-apa ketika kota Gunung Sageli mengirim perintah darurat seperti ini. Hasilnya jelas. Sebelum pasukan Nanling Settlement dan Iron Hill Settlement telah mencapai dasar Sageli Mountain City, puluhan ribu prajurit iblis elit telah menyerang dari Blood Shadow City dan mengalahkan kedua kota. Saat ini, tiga dari empat pemukiman, Yan Ya, Si Zun, Ichi Monkey, dan Tunderose Lion Settlement, dikalahkan. Hanya penyelesaian Singa Guntur yang dibiarkan membela diri. Tuanku, wilayah selatan telah diserang, untuk masa depan wilayah selatan dan garis keturunan keluarga San. Silakan pergi. Tiga kepala pemukiman lainnya yang telah hilang berlutut di dinding pemukiman Singa Guntur, masing-masing berlumuran darah dan salah satu dari mereka memiliki kedua lengannya terputus. Melarikan diri, kemana? San Yu, yang mengenakan gaun panjang yang terbuat dari kulit binatang, memandang pasukan iblis yang mendekat ke arah terakhir dalam keadaan linglung. Jelaslah bahwa San Yu sangat kelelahan. Meskipun kulitnya tertutup debu, dia tidak peduli tentang itu. Itu karena seperti apa yang dikatakan tiga kepala penyelesaian lainnya, wilayah selatan tidak bisa lagi bertahan melawan serangan ras iblis. Bab 915 Dalam waktu setengah bulan, wilayah selatan berakhir di negara bagian ini. Puluhan ribu tentara turun menjadi kurang dari lima puluh ribu. Raja sebelumnya dari wilayah selatan telah tewas dalam pertempuran kota Gunung Sageli. Tiga dari enam kepala penyelesaian telah meninggal sementara tiga sisanya terluka parah. Hanya satu dari tujuh kota yang tersisa tanpa diundang. Bagaimana mungkin San Yu melarikan diri? Kemana dia bisa melarikan diri? Ke ibu kota api. Meskipun Xia Besar tidak mengirim pasukan, tuanku masih Raja Xia Besar, bagaimana mungkin Xia Besar duduk dan tidak melakukan apa-apa? Petik 2 Iya, Yang Mulia, tolong mulai bergerak sekarang, kami akan melindungi Anda dengan nyawa kami di rute. Silakan pindah sekarang, Yang Mulia. Tiga hati kepala penyelesaian berdarah saat mereka melihat ekspresi San Yu. Namun demikian, mereka mengertakkan gigi dan terus mengemis padanya setelah saling bertukar kaca. Xia Yang Hebat, San Yu melirik ketiga kepala pemukiman dan tentara di sekitarnya yang berlumuran darah, dan mengepalkan tinjunya perlahan. Bahkan, dia sudah mengirim surat untuk meminta dukungan kepada Flame Capital City sebulan yang lalu, namun, sampai saat ini, dinasti Xia Besar belum mengirim tentara. San Yu tahu bahwa itu bukan karena kengganan Xia Besar, tetapi karena situasi yang tidak stabil di Xia Besar tidak memungkinkan mereka untuk memiliki kemampuan untuk mengirim tentara ke membantu wilayah selatan. Ada pun garis keturunan kerajaan bahwa tiga kepala penyelesaian menyebutkan tentang Bagaimana mungkin ada garis keturunan kerajaan jika wilayah selatan hilang? Tidak, aku tidak akan pergi. San Yu menggelengkan kepalanya. Yang Mulia, akan sangat terlambat jika Anda tidak pergi sekarang. Tentara Iblis akan segera mencapai, pada saat itu, wilayah selatan akan benar-benar hancur. Petik 2 Silakan pergi sekarang, Yang Mulia, sementara tentara Iblis masih satu mil jauhnya, Kami dapat melindungi Anda dan membantu Anda membuat jalan ke Flame Capital City. Itu benar, tolong pertimbangkan nasib daerah selatan, Yang Mulia. Tiga Kepala Pemukiman Memahami Aspirasi San Yu Dalam waktu lebih dari setahun, di bawah pemerintahan San Yu, wilayah selatan telah mengalami keadaan damai dan kemakmuran yang langka. Setelah mengimpor teknologi perkebunan dari dinasti Xia Besar, orang-orang dari wilayah selatan akhirnya mendapatkan panen yang stabil dan dapat mengisi perut mereka dengan makanan yang mereka tanam, dan mereka tidak perlu lagi keluar untuk berburu makanan. Orang-orang dari wilayah selatan juga memiliki senyum di wajah mereka. Ini adalah apa yang telah dicapai San Yu dalam rentang waktu setahun. Dia membuka wilayah selatan, memanfaatkan keunggulan dunia luar dan menerima tradisi dan budaya dinasti Xia Besar. Namun, hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Perang besar menghancurkan pencapaian wilayah selatan dan semuanya disebabkan oleh monster bernama Linji. Satu setengah bulan yang lalu, Linji tiba di wilayah selatan. Dia berdiri di depan istana dengan kemampuannya sendiri. Sejak saat itu, wilayah selatan menyadari bahwa ada seseorang yang cukup kuat untuk melawan 10 ribu sendirian. Tentu saja, Linji tidak cukup kuat untuk membunuh seluruh wilayah selatan sendirian. Lagi pula, ada terlalu banyak tentara di wilayah selatan. Bahkan jika mereka berdiri di depan Linji dan menunggunya untuk membunuh mereka, dia mungkin harus menghabiskan waktu satu tahun untuk melakukannya. Namun, Linji mengajukan istilah. Penawaran, Penawaran kelas 1. Sanyu setuju karena dia tidak punya pilihan lain. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membawa Linji ke istana dan memerintahkan orang lain untuk melayaninya. Namun, itu adalah awal dari mimpi buruk. Mereka yang dikirim untuk melayani Linji terbunuh jika mereka tidak rukun dengannya. Beberapa dari mereka meninggal bahkan sebelum melangkah ke kamar Linji. Hanya butuh tiga hingga lima hari sebelum istana berakhir berantakan. Tidak ada yang berani melayani Linji, tapi Linji akan memulai pembantaian di istana saat dia tidak melihat siapapun. Dalam situasi ini, istana berantakan. Sanyu tahu bahwa Linji melakukan ini dengan sengaja. Namun, dia tidak punya pilihan dan hanya bisa bertahan dengan itu. Dia juga meminta seseorang untuk membantunya mengirim sinyal SOS ke dinasti Xia Besar. Namun, pada saat ini, berita tentang musuh datang dari pemukiman Nanling dari kota Bayangan Darah. Baik keamanan internal maupun eksternal sedang diancam. Sanyu berada di ambang kehancuran. Namun, Linji mengemukakan gagasan untuk mengambil alih pasukan daerah selatan untuk bertahan melawan di Menrace. Dia juga memaksa Sanyu untuk menyerahkan kekuatan militer kepadanya. Baik Sanyu dan raja sebelumnya dari wilayah selatan tidak mungkin setuju. Namun, Linji terlalu kuat. Dengan hanya gerakan jari-jarinya, dia bisa membunuh seseorang yang kuat dari kondisi kelahiran kembali. Bagaimana bisa raja daerah selatan yang sebelumnya bernegosiasi dengannya? Hasilnya jelas. Raja sebelumnya dari wilayah selatan meninggal dalam pertemuan. Pertempuran di istana. Linji berhasil mendapatkan cap raja wilayah selatan dan mengirim surat untuk meminta bantuan ke permukiman Nanling dan permukiman Iron Hill. Setelah itu, Sageli Mountain City, lalu Nanling Settlement dan Iron Hill Settlement diserang. Yang mulia. Yang mulia, tolong buat keputusan dengan cepat. Tiga kepala penyelesaian dengan putus asa memohon pada Sanyu. Tidak, berhenti bicara. Saya tidak akan pergi. Hanya ada raja yang mati dalam pertempuran, bukan raja yang melarikan diri dari pertempuran. Sanyu mengepalkan tinjunya dan terdengar sangat bertekad. Setelah mendengar ini, ketiga kepala penyelesaian menundukkan kepala mereka dan saling melirik. Kemudian, mereka bertiga mengertakkan gigi. Tuhanku, tolong maafkan kami karena tidak sopan. Apa, apa yang kalian inginkan? Aku tidak akan pergi, bukan atas mayatku. Ekspresi Sanyu berubah secara drastis saat ketiga kepala penyelesaian menerkamnya. Namun, sudah terlambat. Energi tiga kepala penyelesaian dan jarak yang dekat di antara mereka menyebabkan Sanyu tidak punya waktu untuk bereaksi. Tidak, lepaskan aku, aku adalah raja wilayah selatan. Berani sekali kalian, memem memem. Sanyu ingin berjuang tetapi mulutnya ditutupi oleh selembar kulit binatang. Yang mulia kami harus mengirimu pergi bagaimanapun juga. Bahkan jika Anda tidak setuju, kami harus melakukannya. Jika Anda ingin kami mati bersama dengan Anda, Anda dapat berjuang sebanyak yang Anda ingin menarik perhatian tentara iblis. Setelah menaklukkan Sanyu, ketiga kepala penyelesaian itu berlutut lagi. Sanyu membeku ketika dia menatap tiga kepala pemukiman yang berlutut di depannya. Kemudian, dia memutar kepalanya ke satu sisi dan berhenti melawan. Kirim pesanan saya, apapun yang terjadi, bertahan selama dua jam sebelum menyerah. Iya. Di gerbang utara pemukiman Singa Guntur. Tidak ada tentara iblis yang terlihat. Suara lembut terdengar. Baiklah, lari keluar, belok ke arah gunung King lalu menuju Gritsia. Suara lain menjawab setelah beberapa saat. Iya. Setelah hukuman, gerbang kota perlahan dibuka dan sekelompok sepuluh, masing-masing tertutup kulit binatang hitam tebal, berlari keluar dari gerbang. Pada malam hari, kelompok sepuluh tidak membuat terlalu banyak suara. Terutama karena serigala tanduk perak yang mereka tumpangi sangat akrab dengan jalan gunung. Mereka menghilang di luar gerbang kota setelah beberapa lompatan. Angin sepoi-sepoi bertiup. Sepuluh orang itu sangat cepat, melompat dan menghindari jalan utama. Setelah satu jam, kelompok sepuluh berada satu mil jarak jauhnya dari pemukiman Singa Guntur. Kami akhirnya keluar. Belum? Apapun bisa terjadi jika kita belum meninggalkan wilayah selatan. Bergegaslah sedikit agar kita bisa mencapai gunung King sebelum matahari terbit. Petik dua. Kamu benar. Sebelum Anda meninggalkan wilayah selatan, apapun bisa terjadi. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari hutan. Kemudian, sesosok berjalan keluar dari hutan secara bertahap. Setiap langkahnya sangat memikat dan rambutnya yang seperti air terjun ada di daerah pinggangnya. Itu seorang wanita. Seorang wanita yang sangat muda yang memiliki sepasang mata memikat dan tersenyum. Sangat cantik. Namun, kelompok sepuluh segera berhenti dengan wajah ngeri begitu mereka melihat wanita itu. Kenapa? Wilayah selatan sudah kalah. Mengapa kamu ingin memusnahkan kami? Pria yang memimpin tim terdengar sangat marah. Haha, aku pikir kamu akan bertanya padaku mengapa aku ada di sini. Wanita itu tersenyum ringan dan mengangkat rambutnya dari dahinya dengan jari-jarinya yang adil. Pergi dengan yang mulia. Meninggalkan. Dimana Anda pikir Anda semua pergi ke? Linji berkedip dan menunjuk ke sekeliling mereka. Ke timur atau barat? Atau ke selatan atau utara? Oh, Aku lupa mengatakan ini. Kalian sudah dikepung. Kurasa tidak ada arah yang berhasil. Petik 2. Setelah dia berbicara, banyak obor api muncul di sekitarnya dan ribuan tentara iblis menyerbu dari hutan. Wajah sepuluh orang itu berubah sangat pucat. Mereka tahu betapa kuatnya Linji. Ketika Linji muncul, mereka tahu bahwa kemungkinan mereka melarikan diri kurang dari 10%. Tapi mereka melebih-lebihkan probabilitas. Linji bahkan tidak memberi mereka 10% kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri setelah dikelilingi oleh ribuan tentara iblis? Linji, kami akan membunuhmu. Tiga kepala pemukiman berdiri bersama, melenturkan otot-otot mereka. Selain itu, dua dari mereka memiliki punggung yang ditutupi rambut hitam, membuat mereka terlihat seperti dua beruang raksasa. Hahaha, bunuh. Bagaimana cara membunuh? Untungnya permaisuri muda telah memperkirakan bahwa kalian akan melarikan diri. Ketika saya membunuh Sanyu, pemukiman singa guntur secara alami akan hancur sendiri tanpa perlu prajurit saya. Linji tertawa jahat dan menggerakkan jari-jarinya. Membunuh mereka semua. Menyerang. Suara-suara keras terdengar sebagai panah yang tak terhitung jumlahnya yang berkilau dengan cahaya dingin yang ditembakkan seperti hujan di kelompok 10. Ah! Ah! Ceritan kesakitan terdengar ketika beberapa tentara daerah selatan terluka. Namun, meski begitu, mereka tidak runtuh. Linji. Tiga kepala penyelesaian dibebankan ke Linji dengan kecepatan kilat. Sementara itu, Linji memandang ketiga kepala penyelesaian dan memberikan senyum yang terlihat sama jahatnya dengan ular berbisa. Aku tidak punya waktu untuk membuang omong kosong semacam ini. Setelah dia berbicara, Linji menghilang dari tempatnya dan muncul di tengah-tengah kelompok 10. Boom! Boom! Gelombang udara yang kuat menciptakan kekuatan yang sangat berdampak sehingga menyebabkan seluruh kelompok terbang. Aura yang seperti pisau memenuhi udara dan membuat suara tajam. Oh! Jadi raja diikat. Kenapa melakukan ini? Linji tidak peduli dengan para prajurit dari wilayah selatan yang terbang karena dampaknya. Dia berpegangan pada San Yu yang dibungkus kulit binatang hitam. Menjulurkan lidah kecilnya dan memberinya jilatan di sudut bibirnya. Memem-memem, San Yu ingin berbicara tetapi mulutnya ditutup oleh kulit binatang dan tangannya diikat. Dia tidak bisa membuka mulut atau bergerak sama sekali. Jika kamu tahu itu akan berakhir seperti ini, mengapa kamu bertindak seperti itu pada awalnya? Jika Anda setuju bagi saya untuk memimpin tentara wilayah selatan, mungkin saya bisa membantu Anda bertahan melawan tentara iblis, apakah saya benar? Petik 2 Memem Tenang, biarkan aku menyelesaikan kalimatku. Sebagai raja, Anda harus tenang dan sabar, mengapa Anda begitu cemas? Lin Ji menggelengkan kepalanya dengan lembut ketika dia melihat San Yu yang telah berubah menjadi ungu dan melanjutkan. Lihatlah bagaimana kamu memaksaku untuk bergabung dengan Demon Rache, sekarang bukankah daerah selatan dikutuk? Apakah kamu menyesal sekarang? Petik 2 Memem, San Yu mengepalkan tinjunya erat-erat dan marah karena marah. Matanya berangsur-angsur menjadi gelap seolah-olah api hitam membakar di dalamnya. Hahaha, apakah kamu ingin berbicara? Apa yang ingin kamu katakan sebelum kamu mati? Sayang sekali tetapi saya tidak ingin Anda berbicara. Apakah kamu marah? Apakah Anda akan mati dengan penyesalan? Lin Ji terus tertawa sampai tubuhnya berayun. Aku suka melihat bagaimana kamu sangat ingin berbicara meskipun kamu tidak bisa. Yang Mulia Yang Mulia, kami telah mengecewakan Anda. Petik 2 Petik 2 Mata ketiga kepala penyelesaian itu berlinang air mata saat mereka melihat San Yu ditahan seorang diri oleh Lin Ji. Mereka ingin berlari maju dengan sedih. Namun, semakin cemas mereka, semakin banyak panah menghantam mereka. Menyerang, ribuan tentara iblis meraung dan mengepung tiga kepala penyelesaian. Mereka menyerang ketiga kepala penyelesaian dengan pedang tajam mereka. San Yu membelalakan matanya saat dia melihat tiga kepala pemukiman, dua aliran air mata jatuh dari matanya. Kamu menangis. Hem, Anda memang berhak menangis sebagai orang yang lemah. Saya tidak bisa menghentikan Anda dari itu. Bagaimana kalau Anda kautau kepada saya tiga kali, saya dapat mempertimbangkan memberi Anda kesempatan untuk memiliki beberapa kata terakhir dengan mereka. Bagaimana menurut Anda, ingin memohon padaku? Saat Lin Ji berbicara, dia memukul San Yu dan melemparkannya ke lantai dengan begitu kuat sehingga batu-batu itu terbang. Oh, kau benar-benar berlutut untuk memohon padaku. Lin Ji menutupi mulutnya dengan satu tangan dan tertawa liar ketika dia melihat San Yu yang terlempar ke tanah dalam posisi berlutut. Namun, saya tidak akan setuju. Saya tidak akan pernah setuju. Terus, apakah kamu membenciku? Apakah kamu sangat membenciku? Ayo, jika kamu membenciku, datang dan pukul aku, pukul aku dengan seluruh kekuatanmu, di wajahku, di wajahku yang cantik, pukuli aku dengan seluruh kekuatanmu. Petik 2. Bam! Tubuh Lin Ji dikirim terbang dan, wajahnya yang cantik, langsung berubah bentuk. Bab 1916. Sebuah pepatah berbunyi, kamu tidak akan mati jika kamu tidak mencari kematian. Tidak ada yang tahu jika Lin Ji akan mati, tapi sudah pasti itu adalah pukulan berat dari distorsi di wajah Lin Ji. Retak. Tubuh Lin Ji mendarat di pohon raksasa. Kekuatan tabrakan yang kuat mematahkan batang pohon. Ini terjadi dalam sedetik. Itu sangat mendadak sehingga tidak ada dari 10 ribu tentara iblis di sekitarnya yang bisa bereaksi. Adapun Lin Ji. Setelah dia mematahkan batang pohon, dia jatuh berlutut, salah satu giginya yang patah keluar dari mulutnya dan darah menetes dari sudut bibirnya. Dia terluka. Dewa monster kuat yang kuat terluka. Siapa? Siapa yang melakukan itu? Para prajurit iblis terpana karena Lin Ji adalah monster god yang kuat dan legendaris. Bagaimana mungkin dia terluka seperti ini? Tentara iblis sangat terkejut. Terlepas dari mereka, Lin Ji juga terpana ketika dia melihat giginya yang patah di tanah dan tidak bisa mempercayai matanya. Sebagai monster yang kuat yang telah melewati medan perang kuno, dia terbiasa dengan anggapan bahwa cedera tidak bisa dihindari. Namun, sebagai dewa rakasa perempuan, dewa rakasa yang sangat bangga dengan penampilan dan kepercayaan dirinya, bagaimana dia bisa mentolerir fakta bahwa salah satu giginya lepas dari deretan gigi putihnya yang rapi. Amarah? Marah? Siapa itu? Lin Ji meraung dengan marah dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya seolah-olah ada pisau tajam terbang di sekitarnya. Namun, tidak ada yang menanggapinya. Itu karena ada sosok di samping San Yu yang terbungkus ke meja hitam. Sosok itu melepaskan ikatan di sekitar tangan San Yu sambil melepaskan kulit binatang di mulutnya. Kamu siapa? San Yu mengajukan pertanyaan yang sama dengan Lin Ji saat kulit binatang telah dihapus dari mulutnya. Namun, San Yu tidak menunggu sosok itu membalasnya, karena salah satu kepala pemukiman telah berlutut. Yan Ya, San Yu marah. Namun, dia merasa tidak berdaya karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Ji dan 10.000 tentara iblis di depannya. Namun, dia adalah ratu wilayah selatan, ratu Yan Ya, bagaimana mungkin dia bisa duduk dan menonton? Oleh karena itu, dia berlari ke depan ketika Yan Ya jatuh ke tanah tanpa menjawab angka di depannya. Namun, pada saat ini, sebuah tangan menekan bahunya. Itu tidak terlalu kuat tetapi kekuatan yang seperti gunung membuat San Yu tidak bisa bergerak. Lepaskan aku, aku ingin menyelamatkan Yan Ya. Bisakah kamu menyelamatkannya? Sosok itu berbicara ketika cahaya redup melintas melewati matanya. Itu damai tapi rumit. Aku tidak bisa duduk dan... Sebelum San Yu bisa menyelesaikan kalimatnya, tangan yang menekan bahunya meluncur turun ke pinggangnya. Ekspresi San Yu berubah. Namun, dia bereaksi dengan cepat ketika sepasang mata dendam muncul di depannya saat tangan itu meluncur turun ke pinggangnya. Lin Ji diserang. Dia tidak menunggu balasan dari sosok itu. Saat ketika sosok itu menyelamatkan San Yu, dia telah melancarkan serangan menyelinap dari belakang dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah bentuk kesadaran. Suatu bentuk kesadaran yang hanya bisa didapat setelah mengalami medan perang yang kejam. Dia tidak perlu repot tentang salam dan bahkan jika lawannya tidak sekuat dia, dia menyerang dengan metode yang paling mudah. Namun, serangan menyelinap Lin Ji ditakdirkan untuk gagal. Begitu dia berlari di belakang sosok itu, sosok itu membawa San Yu ke atas dan berguling ke depan. Huff! Pergi dan mati. Lin Ji pasti tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Dia mengejar sosok itu tanpa ragu-ragu. Dia cukup percaya diri karena bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun yang berasal dari negara divine selain dari orang-orang kuat kuno yang datang dari gerbang dewa alam dari monster dan setan. Karena itu, mengapa dia tidak mengejar sosok itu? Namun, sensasi yang sangat aneh muncul dari hatinya begitu dia mengejar, seolah ada sepasang mata yang menatapnya dari belakang. Itu adalah insting instan. Dengan kata lain, itu berasal dari pengalaman individu yang kuat. Dia tahu dari pengalamannya bahwa ada lebih dari satu orang yang datang untuk menyelamatkan San Yu. Kalau begitu aku akan membunuh yang ada di depanku dulu. Lin Ji mengepalkan giginya dan mempercepat, menerkam sosok di depannya. Kemudian, matanya melebar. Itu karena ketika sosok itu berguling-guling di tanah, ia mengangkat kaki dan menendang ke arah wajahnya. Apakah itu suatu kebetulan? Atau kecelakaan? Lin Ji tidak yakin tetapi dia yakin bahwa tendangan itu sangat tiba-tiba dan menentukan, seolah-olah sosok itu dapat melihat setiap gerakan yang telah dia lakukan. F asteris cek. Bam. Tubuh Lin Ji membeku. Sebelum dia bisa selesai mengutuk, rasa sakit di wajahnya menghentikannya dari menyelesaikan kalimatnya. Lalu, tidak ada, dulu. Itu karena dia dikirim terbang mundur. Namun, dia dengan paksa memutar tubuhnya sehingga dia terbang ke samping bukannya langsung ke belakang. Boom, boom, sebuah batu pecah. Kepala Lin Ji jatuh berat di atas batu sehingga hancur berkeping-keping dan meninggalkan tanda putih berdebu di kepalanya. Alih-alih berlutut di tanah, Lin Ji berdiri setelah dia jatuh dan melihat tempat yang tepat di belakang posisi aslinya. Tak seorang pun. Bagaimana mungkin, Lin Ji benar-benar terkejut karena dia jelas merasakan sepasang mata menatap bagian belakang kepalanya. Bagaimana mungkin tidak ada orang. Dia tidak akan terganggu dan tidak memperhatikan tendangan yang diarahkan ke wajahnya jika bukan karena perasaan aneh yang dia rasakan. Namun, sekarang. Tidak ada yang bisa dilakukan. Sepuluh ribu tentara iblis membelalakkan mata mereka dengan tidak percaya, menatap sosok yang memegang pinggang San Yu dengan satu tangan seolah-olah dia adalah monster. Bulan putih keperakan bersinar di langit malam. Cahaya redup jatuh pada sosok itu, mengeluarkan perasaan menakutkan bersama dengan wajah yang dibungkus dengan kain hitam yang memiliki kata, Dewa, besar tertulis di atasnya. Tuhan adalah kata yang melambangkan keunggulan dan memberi perasaan misterius dan kuno. Tentu saja, itu mewakili puncak kekuasaan juga. Namun, setelah gerbang Dewa Alam Monster dan iblis dibuka, para ahli yang tiba di dunia menyebut diri mereka, Dewa, dan dikenal sebagai negara Dewa. Sekarang, kata Tuhan, tampaknya memiliki makna baru. Tuhan, apakah orang ini adalah individu kuat kuno? Apakah dia seorang iblis atau monster? Para prajurit iblis terpana karena meskipun mereka tidak yakin apakah ahli negara divine lain telah tiba, mereka yakin bahwa sosok di depan mereka sangat kuat dan mungkin, bahkan lebih kuat dari Linji. Tuhan, kamu, kamu, Linji tidak melihat sosok itu dari depan dan karenanya tidak memperhatikan kain hitam di wajahnya. Karena itu, dia melakukan serangan diam-diam tanpa ragu-ragu setelah dia dipukul. Dia harus menekan amarahnya yang membara sebelum dia mengkonfirmasi identitasnya. Itu adalah perintah Yun King Wu. Tidak ada konflik internal di antara para ahli dari Monster Race dan Demon Race yang harus ditoleransi. Aku belum pernah mendengar permintaan konyol seperti itu sebelumnya, memaksaku untuk meninju wajah cantikmu. Seolah-olah itu tidak cukup, Anda memindahkan wajah Anda setelah pukulan saya dan biarkan saya menendangnya. Huh, apa kamu mencoba melukai diri sendiri? Sosok itu berbicara dan menggelengkan kepalanya saat dia melirik jejak kaki di wajah Linji. Omong kosong, beritahu aku namamu. Apakah Anda monster atau setan? Wajah Linji berubah hitam. Meskipun dia mematuhi perintah Yun King Wu dan tidak melanjutkan dengan konflik internal, itu tidak berarti bahwa dia takut pada pria yang memiliki kata, Tuhan, di wajahnya. Lagipula, dia juga ahli negara di Fain. Ketika dia berbicara, dia mencoba mengingat siapa di medan perang kuno yang memiliki pakaian yang sama. Namun, bahkan setelah melewati hampir seluruh daftar, dia tidak dapat mengingat siapa yang akan lebih ekstra untuk menjahit kata, Tuhan, di kain hitam mereka. Ingin tahu namaku. Ayo, mohon, kau tahu padaku tiga kali sebelum berteriak. Aku mohon padamu. Mungkin aku akan memberitahumu namaku jika aku menginginkannya. Sosok itu berbicara lagi dan menatap Linji dengan jijik. Berlutut dan kau tahu kepadanya tiga kali. Mohon dia. Para prajurit iblis di sekitarnya memberikan ekspresi aneh ketika mereka mendengar sosok itu berbicara karena itu adalah kata-kata persis yang Linji katakan kepada Sanyu. Kamu. Apakah kamu seorang iblis atau monster? Mengapa Anda menyelamatkan saya? Keadaan pikiran Sanyu jelas berbeda dari tentara iblis. Sebagai ratu wilayah selatan, dia memiliki pemikirannya sendiri. Orang bertopeng yang menyelamatkannya memang kuat. Namun, seperti apa yang disebutkan Linji, bagaimana mungkin individu yang kuat seperti ini menjadi milik dunia ini? Hampir bisa dipastikan bahwa dia adalah iblis atau monster. Atau mungkin, Linji sedang beraksi dengan sosok bertopeng. Meskipun Sanyu tidak tahu apa motif Linji dan individu bertopeng, ini bukan tidak mungkin dinilai dari plot Lichik Yun King Wu. Diam jika kau ingin hidup. Sosok itu melirik Sanyu yang akan berjuang dan beberapa titik cahaya yang tampak seperti sutra hitam muncul di tangannya. Hampir seketika, pancaran yang tampak seperti sutra hitam memasuki tubuh Sanyu, menyebabkannya tidak bisa bergerak. Ini adalah peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Sanyu memucat secara signifikan dan menatap kata, Dewa, yang dijahit ke kain hitam. Ada pun Linji. Perubahan acara membuatnya agak terkejut. Namun, ini menyebabkan dia sedikit melonggarkan cengkramannya. Apakah kamu bertemu dengan Ratu Muda? Apa? Permaisuri Muda? Siapakah Permaisuri Muda? Sosok itu berkedip dan tampak kaget. Lalu dia memandang Linji dengan jijik. Kamu menjadi budak. Baik sekali. Izinkan saya bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Siapakah kamu? Monster atau setan? Linji bernapas berat dan sangat marah. Wah, kamu marah. Saya suka melihat bagaimana Anda tidak dapat menyerang saya meskipun sedang marah. Apakah Anda menolak untuk menerima ini? Jika demikian, datang pada saya. Pukul wajah saya yang memiliki kata, Tuhan, tertulis di atasnya. Sosok itu tertawa dengan jijik dan sedikit bergoyang. Kamu menggali kuburmu sendiri. Linji meledak. Dia telah menekan amarahnya karena dia ingin mengklarifikasi identitas sosok di depannya. Namun, itu tidak berarti bahwa dia adalah monster yang dapat dimanfaatkan siapapun. Terus terang, sebagai monster yang selamat dari medan perang kuno, berpartisipasi dalam bencana alam dan bertahan sampai sekarang, dia jelas tidak lemah. Tanpa ragu-ragu. Linji mengepalkan tangannya dan lapisan sisik hitam menutupi tubuhnya. Pada setiap skala adalah pola cloud yang berbeda. Tahan. Sosok itu mengulurkan tangan dan melambaikannya pada Linji. Tampak seolah-olah dia tidak punya niat untuk menyerang. Kamu memiliki kesempatan terakhir untuk berbicara. Linji menyipitkan matanya. Dia mundur setelah mengambil langkah. Dari penampilanmu, kamu pasti seorang wanita. Oh oh oh. Tidak. Kamu monster. Jadi aku tidak bisa memanggilmu wanita. Istilah yang tepat adalah hewan betina. Benarkan. Sosok itu mencibir. Saya akan membunuhmu. Linji berlari ke arah sosok itu tanpa ragu-ragu. Saat dia berlari ke depan, sisik di tubuhnya bergetar dan menjadi tegak seolah-olah tubuhnya ditutupi duri yang tajam. Hahaha, ini benar. Jika Anda dapat menyerang maka lakukanlah. Karena aku sudah menghancurkan, wajah cantikmu, bukankah bodoh bagimu untuk bertanya siapa aku? Sosok itu tertawa keras. Seiring dengan kain hitam yang bertuliskan kata, Tuhan, dia tampak sangat menakutkan. Bab 917. Linji benar-benar marah. Setelah dipukul dan ditendang di wajahnya oleh seorang individu acak yang muncul entah dari mana, dia dihina dan diejek. Tidak peduli seberapa baik pikirannya atau seberapa besar ia ingin mengikuti rencana awalnya, ia tidak bisa lagi mengikuti aturan untuk tidak memiliki konflik internal dengan ahli negara divine lainnya. Lagipula, dia adalah ahli negara dewa yang unggul. Jika dia tidak tergerak dan diyakinkan oleh ideologi Yun King Wu, bagaimana mungkin dia bisa mematuhi Yun King Wu memberikan kekuatannya. Rencana permaisuri muda adalah untuk menghilangkan wilayah selatan dan aku adalah orang yang seharusnya melaksanakannya. Jika saya membunuh orang ini sebelum identitasnya diketahui, bahkan jika permaisuri muda mengetahuinya setelah itu, dia tidak seharusnya menyalahkan saya untuk itu, bukan. Linji telah membuat keputusan dan karena itu tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan. Dia meninju sosok itu dengan sekuat tenaga. Sementara itu, dua kepala pemukiman yang dikelilingi oleh tentara iblis menyaksikan dengan emosi yang rumit. Simpan Sanyu. Itu tidak mungkin mengingat kemampuan mereka. Namun, siapa sebenarnya sosok di depan mereka? Mengapa dia memilih untuk menyelamatkan Sanyu dan mengapa dia mengikat Sanyu lagi adalah pertanyaan yang belum dijawab. Selama ada yang tidak diketahui, akan ada terlalu banyak giliran dalam peristiwa. Kedua kepala pemukiman ingin menyelamatkan Sanyu, tetapi mereka tahu bahwa dengan kemampuan mereka, mereka hampir tidak bisa melarikan diri dari sekeliling oleh tentara iblis. Apa yang harus mereka lakukan? Bunuh semua prajurit wilayah selatan. Sementara mereka ragu-ragu, suara yang sangat mengerikan bergema di langit malam. Iya, para prajurit iblis mengangkat senjata mereka lagi dan mulai menyerang dua kepala penyelesaian. Pertarungan. Kedua kepala pemukiman saling memandang. Mereka merasa tak berdaya karena mereka tahu bahwa Lin Ji membuat perintah. Wanita monster berdarah dingin ini. Wanita monster yang membunuh Raja Wilayah Selatan masa lalu dengan tangannya sendiri di Sageli Mountain City. Selanjutnya. Mereka terlalu lemah untuk menghentikan Lin Ji dan melindungi Sanyu. Mereka mungkin bahkan tidak bisa bertahan sampai akhir pertempuran. Namun, mereka tidak pernah menyerah. Itulah semangat wilayah selatan. Selama mereka masih hidup dan bernafas, mereka tidak akan pernah menyerah. Suara pertempuran terdengar. Pertempuran antara dua kepala penyelesaian dan tentara iblis dimulai lagi. Di sisi lain, mata Sanyu meneteskan air mata saat dia melihat Yan Yia yang telah jatuh di tanah dan dua kepala pemukiman lainnya yang dikelilingi oleh tentara iblis. Jantungnya berdarah dan dia ingin berlari ke depan untuk menyelamatkan tiga kepala penyelesaian wilayah selatan yang tersisa. Tetapi benang sutra hitam yang kuat yang meresap ke dalam tubuhnya terlalu kuat dan membatasi gerakannya. Ah! Sanyu meraung. Ada api merah terang di mata hitamnya. Sebagai ratu wilayah selatan, dia tidak tahan melihat wilayah selatan jatuh di tangannya sendiri dan kepala pemukiman mati di depan matanya sendiri. Jenis penderitaan. Lebih intens daripada mati. Penderitaan yang intens menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar saat dia mengepalkan tangannya dengan erat sampai buku-buku jarinya pecah. Itu adalah tindakan yang tidak disengaja. Namun, ketika dia melakukannya, dia terkejut. Hem, saya, bisa bergerak. Saat pikiran ini melintas di benak Sanyu, dia mengambil langkah ke depan. Kemudian, dia mulai bergerak. Sebagai meteor yang terbakar, dia menyerang ketiga kepala penyelesaian dengan kecepatan luar biasa. Dia terlalu cepat. Begitu cepat sehingga Sanyu tertegun. Pada saat dia menyerbu ke depan, kekuatan sutra hitam melonjak dari tubuhnya dan mengeras untuk membentuk cermin pelindung jantung hitam di dadanya. Boom, boom, suara keras meledak di belakang punggung Sanyu. Sudah pasti bahwa Linji telah mulai berkelahi dengan sosok itu. Namun, ini tidak lagi penting bagi Sanyu sekarang karena cermin pelindung jantung yang telah terbentuk memberinya rasa pemberdayaan dan keamanan. Seolah-olah seseorang melindunginya di sampingnya, ada kehangatan di hatinya. Siapa? Di bumi ini siapa? Sanyu tidak melihat ke belakang dan terus menyerbu ke arah depan sementara dua belati hitam melintas melewati tangannya. Yanya, kamu harus bertahan. Swosh. Dua belati hitam mulai berputar di antara tentara iblis, membuat suara keras untuk setiap putaran, mengiris senjata dan memotong kepala. Emosi Linji tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Itu bukan karena terobosan Sanyu yang tiba-tiba atau taktik pertempurannya yang aneh namun meledak-ledak. Itu karena dia merasa bahwa alur pemikirannya dilihat oleh orang lain ketika tinjunya bertabrakan dengan milik figur itu. Rasanya sangat jelas. Seolah-olah ada sepasang mata yang menatap dari punggungnya. Ini adalah kedua kalinya Linji merasa seperti ini. Pada saat pertama, dia berpikir ada seseorang di belakangnya dan terganggu, menyebabkan dia mengabaikan kaki yang menendang wajahnya. Kali ini, Linji pasti tidak akan terganggu. Namun, dia merasa sangat tidak nyaman seolah-olah dia bertarung melawan lebih dari satu orang. Pernahkah kamu mendengar tentang legenda? Sosok itu melayang ke posisi yang berjarak lima langkah dari Linji. Dia mengulurkan satu tangannya sementara yang lain ditempatkan di belakang punggungnya. Sampah, Linji maju lagi dan menolak untuk mendengarkan sosok itu. Namun, dia masih bisa merasakan kekuatan luar biasa dari sosok itu setelah tabrakan dengannya. Itu adalah kekuatan yang menakutkan yang terasa seperti lautan luas, itu sedikit menakutkannya. Siapa dia? Siapa sebenarnya pria yang bertopeng dengan kain hitam dengan kata, Tuhan, yang dijahitkan itu? Linji menelusuri ingatannya dengan cepat, bukan karena dia ingin mengidentifikasi sosok di depannya, tapi dia perlu tahu kemampuannya untuk menang. Lagi pula, setiap ahli negara divine memiliki keterampilan yang unik. Sebagai contoh, dewa pemecah ruang waktu mampu meninggalkan ruang saat ini dan memasuki ruang lain dengan kecepatan tercepat yang mungkin. Adapun Linyu yang juga seorang iblis. Dia memiliki keterampilan yang berbeda dari dewa setan yang membelah ruang. Dengan keterampilan yang berbeda, taktik bertarung mereka secara alami akan berbeda. Linji harus memahami taktik sosok di depannya. Kamu benar-benar tidak pernah mendengar legenda itu. Suara sosok itu terdengar lagi. Kedengarannya agak kecewa. Boom! Boom! Tinju Linji bertabrakan dengan tinju sosok itu lagi. Hasilnya jelas, dengan keunggulan absolut, pukulan Linji menyebabkan tubuh sosok itu terbang. Namun, terlepas dari hasil ini, Linji mengerutkan kening karena dia merasakan sensasi aneh lagi. Yang paling penting, sosok di depannya tidak memiliki niat untuk bertarung langsung dengannya. Rasanya seolah dia mencoba menggoda dengan dia. Kamu telah pergi ke kota bayangan darah, jadi kamu harus tahu bahwa ada tanda pedang di kota bayangan darah. Apakah anda tidak ingin tahu bagaimana itu terjadi? Sosok itu terus berbicara. Huff! Tentu saja aku tahu. Linji mendengus dingin. Legenda yang dibicarakan sosok itu terlalu kekanak-kanakan dan tidak masuk akal. Meskipun insiden yang menciptakan tanda pedang terjadi setelah dia terjebak di galaksi, semua orang di kota bayangan darah tahu tentang asal-usulnya. Linji, seorang wanita dari monster Aceh yang dilahirkan untuk menjadi orang yang sibuk, pasti tahu tentang hal itu. Namun pria di depannya mencoba untuk bermain-main dengannya menggunakan legenda tanda pedang di kota bayangan darah, betapa absurdnya. Tunggu sebentar. Bagaimana dia tahu tentang insiden aku memasuki kota bayangan darah dan tanda pedang di kota bayangan darah? Kecuali dia bukan ahli negara divine kuno yang turun dari gerbang dewa alam monster dan setan. Sama seperti Linji hendak bertanya sosok itu bagaimana dia tahu tentang hal itu, sosok itu sudah bergerak. Alih-alih mundur, dia malah menyerang. Setelah terus menerus mundur dua kali, sosok itu menerjang ke arahnya dengan cabang pohon di tangannya. Cabang pohon. Linji membelalakkan matanya. Sebagai ahli negara divine, dia harus memiliki hak untuk menjadi sombong dan memandang rendah lawan-lawannya. Namun, pengalaman seperti apa yang dia saksikan ketika lawannya menyerang ke arahnya dengan sebatang pohon yang diperoleh dengan santai dari pohon? Tidak ada yang tahu. Namun, wajah Linji sangat hitam. Itu bukan karena sisik, itu benar-benar hitam. Beberapa legenda tidak nyata, sosok itu berbicara lagi sebelum dia menghilang. Pada saat berikutnya, sosok itu muncul di posisi lain. Pada posisi yang sangat dekat dengan Linji. Lebih khusus lagi, pada posisi yang kurang dari satu kaki jauhnya, tepat di depan Linji. Mati, Linji agak terpana karena kecepatan sosok itu begitu cepat sehingga mendekati kecepatan teleportasi. Namun, karena berpengalaman di medan perang kuno, dia tidak panik dalam situasi seperti itu. Selain itu, dia adalah monster. Mengapa dia khawatir tentang cedera jantung? Setelah suara boom, sisik hitam di tubuh Linji tumbuh eksplosif, menusuk ke segala arah di sekitar tubuhnya seperti duri tajam. Pertarungan jarak dekat. Kekuatan ras monster. Linji telah menunggu kesempatan untuk memiliki pertarungan dekat dengan sosok itu. Namun, dia khawatir karena sosok itu awalnya tidak memiliki niat itu. Namun, dia tidak terlalu terkejut dengan tindakannya. Lagi pula, tidak ada yang cukup bodoh untuk bertarung dekat dengan monster. Namun, semua yang terjadi sesudahnya sepertinya menjelaskan sesuatu. Lawannya tahu terlalu banyak untuk seseorang yang baru saja mendarat di dunia ini. Karena itu, dia tidak bisa membantu tetapi bingung. Namun sekarang, kebingungannya sepertinya dijelaskan. Bagaimana Linji tidak terkejut dengan fakta bahwa lawannya memilih untuk menutup pertempuran. Retak. Cabang pohon yang ditujukan ke hati Linji patah oleh sisik hitamnya dan berubah menjadi debu kayu. Linji tersenyum. Tidak ada celah dalam taktik pembelaannya. Setiap bagian tubuhnya ditutupi sisik dan setiap sisik adalah senjata paling tajam. Cabang pohon. Menembus tubuhnya. Daripada menyebutnya melamun, akan lebih cocok untuk menyebutnya lelucon. Linji tertawa jijik tetapi tawanya tidak berlangsung lama. Itu karena sebuah tangan menghampiri wajahnya saat sisiknya mulai menusuk keluar. Menamparkan wajah. Linji ingin bertanya pada lawan, apakah Anda memiliki masalah Af Asterisk King? Mengapa memilih untuk menamparkan wajah seorang wanita dari semua tempat? Bagaimana tak tahu malu itu? Sebagai seorang wanita, Linji terlalu peduli dengan penampilannya, karenanya dia tidak menutupi wajahnya dengan sisik. Itu menjadi satu-satunya kelemahan di tubuhnya. Namun seperti kata pepatah, jangan melakukan hal-hal lebih dari tiga kali. Bagaimana Linji membiarkan hal-hal seperti itu terjadi lagi? Kali ini, dia tidak akan membiarkan tangan menyentuh wajahnya yang cantik. Meskipun tangannya sangat cepat dan dia tidak punya waktu untuk menutupi wajahnya dengan sisik, dia bisa mengelak. Dengan mengambil langkah kecil mundur, dia punya waktu yang cukup. Linji mengelak. Dia menghindari tanpa ragu-ragu. Namun, sesaat ketika dia mengambil langkah mundur dan menutupi wajahnya dengan sisik, sensasi yang tajam terasa di dahinya. Bas, itu adalah serangan pedang jari, di mana jari itu digunakan sebagai pedang. Itu bukan langkah yang unggul karena hampir setiap sage bisa melakukannya. Namun serangan pedang jari menyebabkan Linji bergetar hebat saat seluruh wajahnya membeku dan matanya melebar seolah seluruh tubuhnya bukan lagi miliknya. Sekarang, aku akan memberitahumu namaku. Nama keluarga saya Meng dan nama saya Tian. Sebuah suara lembut terdengar jelas di langit malam. Bab 918. Nama keluarga Meng dan nama adalah Tian. Meng Tian. Jika ada nama di dunia yang tak terlupakan untuk seluruh ras iblis, itu tidak lain adalah Meng Tian, Dewa Pertempuran Sageli. Sendiri, ia berhasil mengejar setan Kaisar Sikong di Blood Shadow City dan membunuhnya di depan puluhan ribu tentara setan sambil berdiri di langit. Sekarang pun, masih ada tanda pedang yang tersisa di kota bayangan darah. Memori ini segar seperti baru dalam setiap pikiran iblis. Mereka ingat bagaimana mereka dihina dan kebencian yang mereka rasakan. Namun, mereka sangat takut pada Dewa Pertempuran Sageli. Meng Tian. Dia adalah Dewa Pertempuran Sageli Meng Tian. Pertempuran Dewa yang kecil, tidak mati, dia masih hidup. Tentara Iblis Terpana, sebuah nama saja mampu mengirim angin ribut ke sepuluh ribu duri tentara iblis. Dia Meng Tian, San Yu, yang berada di tengah-tengah pertempuran melawan tentara iblis, berhenti bergerak dan tampak tak percaya. Sebagai ratu wilayah selatan, negara bawahan dari dinasti Xia Besar, bagaimana mungkin dia belum pernah mendengar tentang legenda di mana Dewa Pertempuran yang sombong memisahkan kota bayangan darah. Lagi pula, Dewa Pertempuran Sageli adalah seseorang yang berdiri di puncak dunia. Meng Tian. Meng Tian tidak mati. Kedua kepala pemukiman saling memandang dan melihat keterkejutan satu sama lain. Sementara itu, ada kekacauan di antara tentara iblis. Tentara iblis mulai mundur tanpa sadar dengan mata membelalak tak percaya. Monster-monster, dia adalah Meng Tian. Pertempuran Dewa yang kecil Meng Tian. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Sageli Battle God Meng Tian tidak mati? Petik 2. Para prajurit iblis berteriak dengan tak percaya. Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh sosok itu memaksa mereka untuk percaya. Itu karena hanya Meng Tian yang kekuatannya sebelumnya di puncak dunia mungkin bisa mengalahkan Lin Ji sedemikian rupa. Para prajurit iblis tercengang. Mereka berharap bahwa mereka bisa memberitahu Lin Ji betapa kuatnya sosok di depannya, tapi Lin Ji bertindak seolah dia tidak mendengar apa-apa. Kemudian, suara membosankan terdengar. Bam! Tubuh Lin Ji terbang dan membuat jalur parabola melintasi langit sebelum dia mendarat di tanah. Itu adalah pukulan. Pukulan yang dibuat oleh sosok itu. Tentu saja, itu dibuat di wajah Lin Ji. Lagi pula, semua bagian lain dari tubuhnya ditutupi dengan paku dari sisiknya. Petik 2. Petik 2. Para prajurit iblis memperhatikan dengan mulut ternganga ketika mereka terdiam. Ini adalah ketiga kalinya Lin Ji dikirim terbang oleh sosok yang berdiri di depannya. Sageli Battle God Meng Tian. Huh, benar-benar lemah. Sosok itu mulai berbicara dan memindai sekitar 10 ribu prajurit setan. Para prajurit iblis gemetar ketakutan ketika mereka berusaha menghindari tatapan Meng Tian. Meng Tian tertawa. Dia tertawa gembira dan jijik. Tawa itu bergema di langit malam dan menghantam tentara iblis seperti cambuk. Hahaha, hahaha, petik 2, petik 2. Ah, sama seperti sosok itu tertawa terbahak-bahak, raungan terdengar dan Lin Ji berdiri tiba-tiba dari tanah. Monster, monster. Monster, monster, kamu baik-baik saja. Dia Meng Tian, pertempuran dewa Meng Tian. Para prajurit iblis mulai bergerak ke arah Lin Ji saat mereka berteriak. Meng Tian, ekspresi kebingungan melintas melewati mata Lin Ji. Dia memiliki ekspresi aneh seolah-olah dia baru saja kehilangan ingatannya. Namun, matanya menyala dengan cepat saat tatapan dingin melintas. Legenda, Meng Tian. Dewa pertempuran Meng Tian. Meng Tian yang memisahkan kota bayangan darah dengan pedangnya. Lin Ji bergumam pada dirinya sendiri ketika dia mencoba memproses informasi dalam benaknya. Saat dia berbicara, wajahnya menjadi gelap. Sampah? Ya, bagaimana mungkin seseorang yang sudah mati bertahun-tahun hidup kembali? Ya, bagaimana orang mati bisa hidup kembali? Sosok itu menganggup dan berjalan menuju Lin Ji. Bagaimana orang mati bisa hidup kembali? Apa artinya? Lin Ji mengepalkan tangannya saat dia melangkah mundur sedikit. Tebak? Gunakan wajah cantikmu untuk menebak. Sosok itu menatap Lin Ji dengan ekspresi jijik. Kenapa aku harus menebak? Lin Ji pindah lagi. Itu karena sosok itu bergerak sangat dekat dengannya. Seperti kata pepatah, siapa yang menyerang lebih dulu menang, siapa yang mogok terakhir kalah. Pada jarak sedekat itu, jika Lin Ji tidak menyerang lebih dulu, dia mungkin benar-benar akan berakhir dalam situasi yang kurang menguntungkan. Lin Ji melemparkan pukulan ke depan. Namun, pada saat dia melakukan itu, tubuhnya membeku lagi dan rasanya seolah ada petir yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Kemudian, tidak ada, dulu. Dia dikirim terbang sekali lagi. Namun, kali ini, sosok itu memukulnya secara langsung dan sangat keras. Tepat di wajahnya. Itu adalah serangan sederhana tetapi diarahkan langsung ke tengah wajahnya. Of! Lin Ji meludahkan setegup darah yang menodai sisik hitamnya. Apa yang terjadi? Kenapa aku? Lin Ji berdiri lagi dengan napas berat dan menatap sosok yang berjalan ke arahnya dengan ekspresi heran dan tak percaya. Dia merasa bahwa tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya ketika dia melempar pukulan sebelumnya karena menjadi sangat kaku. Atau lebih tepatnya, itu tidak hanya kaku tetapi juga keadaan kebingungan, seolah-olah otaknya telah kehilangan koneksi dengan tubuhnya. Kenapa ini terjadi? Mengapa? Tidak ada yang menjawab pertanyaan Lin Ji saat dia sekali lagi dikirim terbang dan mendarat di tengah tentara iblis. Ah! Ah! Para prajurit iblis mengerang ketika mereka dihantam oleh sisik yang tajam. Beberapa dari mereka terbunuh oleh dampak yang kuat. Itu adalah adegan yang berlebihan dan mengejutkan. Tentara iblis, San Yu, Yan Ya dan dua kepala penyelesaian semuanya benar-benar terpana oleh pemandangan itu. Lin Ji, seorang ahli negara divine yang datang dari medan perang kuno dikirim terbang terus-menerus dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dia terlalu kuat. Apakah ini kekuatan seseorang yang pernah berdiri di puncak dunia? Orang yang membagi Blood Shadow City terpisah dalam satu serangan. Dewa pertempuran Sageli yang legendaris, Meng Tian. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Lin Ji sangat terdiam. Meskipun dia bisa merasakan bahwa dia tidak kalah kuat dari sosok di depannya, dia tidak tahu mengapa dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali dan hanya bisa diserang. Selain itu, yang lebih menyebalkan adalah Orang yang menyebut dirinya Dewa Pertempuran Sagit Meng Tian telah meninju dan menendang wajahnya tanpa tanda-tanda belas kasihan. Itu wajahnya. Lin Ji ingin menangis. Wajahnya yang cantik dan memikat tidak hanya memiliki beberapa jejak kaki tetapi juga bengkak seperti kepala babi. Bisakah dia menendangnya di tempat lain? Bam! Sebuah kaki menginjak wajah Lin Ji dan menyebabkan wajahnya bergesekan dengan lantai. Aku hanya punya satu pertanyaan, apakah kamu ingin mati? Sosok itu melirik sekelilingnya sementara dia menggerakkan kakinya di atas wajah Lin Ji. Ah! Lari! Mundur! Mundur! Para prajurit iblis saling memandang dan segera, perintah diberikan oleh seorang jenderal. Mereka tidak takut mati tetapi tidak ada setan yang mau mati begitu saja. Setelah semua, mereka hanya memiliki kekuatan 10 ribu sedangkan orang di depan mereka adalah dewa pertempuran Sageli Meng Tian yang telah mengalahkan Lin Ji. Bagaimana mereka bisa menang? Bahkan, dibandingkan dengan bertarung sampai mati, mereka lebih suka memberitahu Yun King Wu tentang berita bahwa dewa pertempuran Meng Tian yang masih hidup-masih hidup. Katakan pada Yun King Wu, jika dia berani menyerang pemukiman terakhir wilayah selatan, penyelesaian Guntur Singa, aku tidak keberatan melakukan serangan lagi di kota bayangan darah. Suara sosok itu bergema di langit malam. Sementara itu, Lin Ji yang terjepit ke tanah mencoba yang terbaik untuk mendorong dirinya. Namun, betapapun kerasnya dia berusaha, dia tidak bisa melakukannya. Itu serangan itu, serangan pedang jari, Lin Ji sangat marah dan penuh dengan kebencian. Namun, dia juga malu. Kenapa tubuhku tidak bisa bergerak? Apa taktik serangan itu? Mungkinkah? Mungkinkah itu taktik yang digunakan untuk menyerang jiwa? Petik 2 Bam! Tongkat hitam raksasa yang muncul dari udara tipis menghantam bagian belakang kepala Lin Ji dan membuatnya melihat bintang. Sementara itu, matanya berangsur-angsur tertutup dan sebuah pemandangan muncul di depannya begitu matanya menutup sepenuhnya. Serangan pedang jari Itu pergi dari dahinya, melewati otaknya dan keluar dari tubuhnya bersama dengan jiwanya. Selanjutnya, dia terbang dan mendarat di lantai. Jiwa Itu adalah serangan pada jiwa yang digunakan khusus untuk tubuh kuat monster Aceh. Dua hari kemudian, kota Bayangan Darah menerima laporan pertempuran yang menyatakan bahwa Lin Ji telah kalah dalam pertempuran di luar penyelesaian Guntur Singa dan ditangkap. Pada hari kelima, berita itu menyebar ke seluruh dunia. Meng Tian masih hidup. Pertempuran Dewa Yang Kecil Meng Tian masih hidup. Petik 2 Ada harapan bagi umat manusia. Itu benar, jika itu adalah pertempuran Dewa Yang Berkilau Meng Tian, masih ada harapan bagi umat manusia. Meng Tian masih hidup, dia sebenarnya masih hidup di dunia ini. Petik 2 Manusia yang berada di ambang Keputus Asaan mulai menyebarkan berita bahwa Dewa Pertempuran Yang Mengagumkan Meng Tian masih hidup. Berita itu menyebar seperti api, seolah-olah semua orang melihat cahaya harapan terakhir. Mereka tidak repot-repot berpikir tentang bagaimana Dewa Pertempuran Sageli yang mati kembali hidup karena ternyata tidak lagi penting. Berharap. Manusia membutuhkan harapan. Selanjutnya, Dewa Pertempuran Sageli Meng Tian telah menangkap individu kuat dari negara divine, Lin Ji, di luar penyelesaian. Guntur Singa. Ini adalah kemampuannya. Dewa Pertempuran legendaris telah dihidupkan kembali, membawa harapan bagi umat manusia dan menunjukkan kemampuannya yang kuat. Karena itu, apakah pertanyaan mengenai mengapa dia masih hidup masih penting? Di kota bayangan darah, Raja Iblis Kaisar Yun saat ini memandang Yun King Wu dan Lin Yu yang diam dan mengerutkan kening. Bagaimana mungkin seseorang yang telah mati selama berabad-abad hidup kembali? Suara Kaisar Yun tidak terlalu keras tetapi itu menunjukkan kebingungannya. Mungkin, dia tidak hidup kembali. Lin Yu memandangi para tetua dan kepala domain para prajurit setan dan berkata, Setan Dewa, maksudmu seseorang menggunakan nama Meng Tian? Namun, Lin Ji benar-benar ditangkap olehnya. Kaisar Yun menyipitkan matanya. Dari sudut pandang praktis, dia tidak percaya cerita konyol seperti itu. Namun, kenyataannya adalah bahwa Lin Ji telah dikalahkan. Di dunia saat ini, siapa yang mungkin bisa mengalahkan Lin Ji sendirian? Tidak ada kemungkinan lain kecuali bahwa Dewa Pertempuran Sagi Li Meng Tian telah hidup kembali. Saya memiliki spekulasi berdasarkan laporan pertempuran, dan tidak terlalu sulit untuk memverifikasi spekulasi saya jika Tuan Muda memberi saya izin. Alih-alih menjawab pertanyaan secara langsung, Lin Yu terus berbicara dengan lembut saat dia melihat Yun King Wu. Bagaimana kamu ingin memverifikasinya? Yun King Wu mendongak ke arah utara di luar istana. Dilihat dari kejauhan, kita akan membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk sampai di sana. Jika dia benar-benar di wilayah selatan dan segera kembali, dia akan membutuhkan lima hari lagi di atas lima hari yang telah berlalu untuk mencapai. Saya akan mendapatkan gambaran yang jelas jika saya bisa turun dan melihatnya, kata Lin Yu. Tidak, Yun King Wu menggelengkan kepalanya dan menolaknya tanpa memikirkan apapun. Menilai dari situasi saat ini, akan lebih baik bagi kita jika dia tidak bergerak. Begitu Anda sampai di sana, ia tentu akan merasakan ada sesuatu yang salah. Saya tidak berpikir itu ide yang baik untuk melakukan itu. Petik 2 Di mengerti, karena saya tidak bisa pergi, maka kami dapat mengirim lima wakil kepala domain sebagai pengorbanan. Lin Yu berhenti sejenak sebelum dia berbicara lagi. Kirim lima wakil kepala domain sebagai pengorbanan. Kaisar Yun menyipitkan matanya dan melirik Lin Yu dan Yun King Wu. Dengan ekspresi bingung, dia bertanya, Apa maksudmu dengan itu, setan dewa? Bab 919 Kaisar Yun, menurutmu siapa yang paling mungkin meniru Meng Tian? Lin Yu melirik Kaisar Yun dan berhenti menunjukkan pandangan hormat ke arah Yun King Wu. Alih-alih langsung menjawab Kaisar Yun, dia malah memintanya kembali. Siapa yang saya pikir adalah yang paling mungkin untuk meniru Meng Tian? Kecuali jika Anda mengacu pada Fang. Persis, Lin Yu menganggup dan melanjutkan, Meskipun berdasarkan pada laporan pertempuran, Taktik itu tampaknya bukan taktik Fang Zheng Zi dan Fang Zheng Zi juga tidak memiliki kemampuan yang begitu tinggi. Ada beberapa kesamaan antara nada dan ekspresi penyerang dan Fang Zheng Zi. Itulah mengapa saya mengembangkan spekulasi ini. Petik 2 Spekulasi Lalu apa hubungan antara ini dan mengorbankan 5 wakil domain chiefs dari Dimen Rache? Kaisar Yun mengerutkan kening dan bertanya. Untuk membuktikan spekulasi saya, kita harus melakukan perjalanan ke desa Gunung Utara. Jika saya pergi, Fang Zheng Zi tidak akan dapat mengambil keuntungan. Namun, jika 5 wakil kepala domain dari Dimen Rache pergi dan mengikuti perintah Tuan Muda untuk membalas dendam, maka Lin Yu berhenti di bagian terakhir dari kalimatnya. Setan Dewa, maksudmu Anda ingin 5 wakil kepala domain untuk membuat diri mereka terbunuh? Kaisar Yun akhirnya mengerti apa yang dimaksud Lin Yu. Haha, Lin Yu tidak menjawab dan sebagai gantinya, mengangkat cangkir tehnya dan menyesap sedikit darinya. Menurut rencana Tuan Muda, jika kita dapat terus berpegang pada sumber Tuhan, maka kita akan bisa mendapatkan sebanyak wakil kepala domain negara mortal seperti yang kita inginkan. Namun, hanya karena spekulasi belaka, kita. Baiklah, aku mengerti, pergi dan buat pengaturan yang diperlukan segera. Kaisar Yun ingin mengatakan sesuatu tetapi setelah melihat ekspresi Lin Yu, dia memutuskan untuk tidak melanjutkan. Tuan Muda, apa pendapat Anda? Lin Yu melambaikan tangannya dan menghentikan Kaisar Yun yang sudah berdiri dari kursinya, mengalihkan pandangannya ke Yun King Wu. Yun King Wu berdiri dan menatap ke luar istana. Dia menggigit bibirnya dan tampak ragu-ragu. King Wu, apa pandanganmu? Setelah melihat Yun King Wu dan Lin Yu yang sunyi, Kaisar Yun menarik nafas dalam-dalam dan bertanya lagi. Ayah, kamu tidak perlu mencari pendapatku untuk masalah sekecil ini. Kamu adalah Raja Iblis saat ini. Yun King Wu melirik Lin Yu lalu Kaisar Yun dan berkata dengan lembut. Haha, baiklah, kalau begitu aku yang akan memutuskan. Kaisar Yun tersenyum dan memandangi beberapa kepala domain yang berdiri di bawahnya. Ying Dao, aku akan menempatkan kamu yang bertanggung jawab atas ini. Tuan Raja Setan, Tuan Muda belum mengungkapkan pandangannya. Ying Dao menjawab dengan hormat saat dia mengambil langkah ke depan. Maksud kamu apa? Senyum Kaisar Yun membeku. Tuan Raja Setan, mohon mencari pandangan Tuan Muda sebelum membuat keputusan. Saya mengatakan ini karena masa depan balap iblis karena saya tidak ingin kehilangan yang sama dibuat seperti yang ada di desa Gunung Utara. Petik 2. Maksudmu aku mengirim pasukan sebelumnya tanpa meminta pendapat orang lain. Saya tidak berani mengatakan itu, tetapi memang benar bahwa Tuan Setan Lord tidak menunggu Tuan Muda untuk kembali ke kota sebelum memerintahkan para prajurit setan untuk melakukan perjalanan melintasi Gunung Changling, yang mengakibatkan hilangnya wakil kepala domain. Dari Demon Rache dan beberapa ratus tentara Demon. Kamu, Kaisar Yun mengepalkan tinjunya dan menatap Lin Yu lagi sebelum mengalihkan pandangannya ke Yun King Wu. Kaisar Yun tidak bisa melihat banyak dari ekspresi Yun King Wu. Terlepas dari pandangan yang tenang dan damai, pandangan hormat terhadap ayahnya bisa terlihat di wajahnya. Tentu saja, Yun King Wu tidak berbicara. Bahkan, kata-katanya menjadi sangat sedikit setelah Kaisar Yun memerintahkan pasukan untuk melakukan perjalanan melintasi Gunung Changling sebelum dia kembali ke Blood Shadow City. Huh, Kaisar Yun menghela nafas dan menatap kembali pada Ying Dao. Saya memiliki dekret turun tahta yang telah saya buat berhari-hari. Jika kepala domain Ying tidak keberatan, tolong bantu saya mengumumkannya. Dekret pelepasan. Beberapa kepala domain lainnya di Istana saling memandang setelah mendengar kata-kata Kaisar Yun. Alih-alih terlihat kaget, mereka malah tampak senang. Itu karena turun tahta Kaisar Yun dan suksesi Yun King Wu telah menjadi sesuatu yang dinanti-nantikan semua orang dari Demon Rache. Selanjutnya, pengumuman ini juga merupakan jaminan bagi perlombaan setan. Alasannya sederhana. Semua orang tahu status Yun King Wu, permaisuri muda dari Monster-Monster. Sebagai permaisuri muda dari Monster Rache, status Yun King Wu sangat terhormat dan berharga. Namun, ini juga menyiratkan sesuatu yang lain. Dia memiliki identitas ganda. Oleh karena itu, dalam pertempuran untuk, hasil ini, aspek yang paling penting adalah apakah Yun King Wu bersandar pada perlombaan iblis atau perlombaan Monster. Satu-satunya cara untuk memecahkan masalah ini adalah menjadikan Yun King Wu penerus Raja Setan sehingga dia tidak bisa meninggalkan ras setan. Aku menolak untuk menggantikan posisi Raja Iblis. Tidak perlu diskusi lagi. Suara Yun King Wu menyebabkan Ying Dao yang akan mulai membacakan dekret membeku di tempat. Segera, dia sadar kembali dan berlutut dan pergi ke posisi Koutou. Mempertimbangkan masa depan ras iblis, saya harap Tuan Muda. Diam. Tuan Muda. Siapapun yang terus menyebutkan tentang masalah ini akan dibunuh. Saat Yun King Wu mengatakan ini, dia berbalik untuk membungkuk pada Kaisar Yun sebelum berjalan keluar dari istana. Kepala domain iblis diam setelah melihat ini dan menatap Kaisar Yun dengan ekspresi khawatir. Kaisar Yun, di sisi lain, bukannya terlihat khawatir, tampak agak terkejut. Dia sangat jelas tentang keadaan saat ini dari Demon Rache. Meskipun dia masih bernama, Kaisar, Yun King Wu lebih unggul daripada dia dalam hal haknya untuk berbicara dan kredibilitas. Kaisar Yun sebenarnya tidak merasa tidak senang tentang ini. Itu karena masa depan perlombaan setan hanya dapat ditempatkan di tangan Yun King Wu, satu-satunya penerus potensial Raja Setan. Karena itu, tanpa pilihan kedua, dia tidak peduli tentang kredibilitas dan haknya untuk berbicara. Setelah semua, hanya masalah waktu sebelum Yun King Wu menjadi penerus Dewa Setan. King Wu, ayah benar-benar ingin memberikan posisi kepadamu. Sejak awal waktu, Demon Rache telah mengikuti aturan di mana yang paling kuat akan mengambil alih. Sejak usia muda, ayah telah terlibat dalam melatih keterampilan saya, dibandingkan dengan kecerdasan Anda, saya terlalu picik. Kaisar Yun menghela nafas lagi setelah Yun King Wu berjalan keluar dari istana. Raja Iblis, jangan terlalu khawatir, ini memang bukan waktu terbaik untuk menyerahkan posisi Anda kepada Tuan Muda sekarang. Namun, saya percaya bahwa dalam dua tahun, Tuan Muda akan setuju untuk berhasil. Petik 2 Dua tahun, Kaisar Yun memandang Lin Yu. Iya, Lin Yu menegaskan dan menatap Ying Dao yang masih berlutut di lantai. Kepala Domain Ying, mengapa kamu tidak membuat pengaturan yang diperlukan berdasarkan perintah Raja Setan? Aku akan melakukannya sekarang. Ying Dao berdiri dan meninggalkan istana dengan cepat. Kaisar Yun memandang Ying Dao, lalu berbalik ke Lin Yu di sampingnya dan tersenyum pahit. Sepertinya aku harus terus bertahan di posisi ini selama dua tahun lagi. Setan Lord, Anda akan bisa mendapatkan bantuan dalam waktu kurang dari dua tahun. Lin Yu tersenyum. Haha, ini memang melegakan. Oh benar, saya ingat Anda menyebutkan tentang lima masalah yang akan dihadapi Iblis ketika dia menerobos negara Sageli. Saya punya dua pertanyaan tentang itu, apakah Anda akan membantu saya menjelaskan keraguan saya? Karena Tuan Muda telah kembali ke kamarnya untuk beristirahat dan peran saya adalah untuk melindungi keselamatan Tuan Muda, silakan datang ke kamar saya untuk berbicara jika Anda memiliki pertanyaan. Tentu. Di salah satu ruang istana di Men Diblud Sado City, Yun King Wu, yang mengenakan gaun putih duduk. Setelah melihat Gukin di depannya, dia menekan jari-jarinya ke bawah pada senar Gukin. Ding, nada yang enak didengar. Duang Lin San, yang sama bergema di istana. Yun King Wu tampak setenang biasanya tetapi tampak jauh seolah-olah dia mencoba mengingat sesuatu, seolah-olah dia telah kembali ke perahu di sungai Tras. Selama fajar tujuh hari kemudian, matahari memberikan warna emas ke kota bayangan darah. Lin Yu, yang mengenakan pakaian hitam, berdiri di samping Yun King Wu dan dengan sabar menunggu Yun King Wu selesai memakan sarapannya sebelum berbalik ke pintu dan menganggupkan kepalanya. Segera setelah itu, seorang prajurit iblis yang tertutup tanah masuk dan berlutut di depan Yun King Wu segera setelah dia memasuki aula. Salam, Tuan Muda. Bangkit, apakah Anda melihat semua yang Anda tulis dalam surat itu dengan mata kepala sendiri? Yun King Wu mengulurkan lengannya untuk memberi sinyal prajurit iblis untuk berdiri. Ya, saya telah menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Saya menemukan tempat tersembunyi di desa gunung utara yang terhalang oleh batu, karenanya saya tidak ditemukan oleh Fang Zheng Xi, prajurit iblis berdiri dan menjawab. Apakah Anda yakin bahwa kelima wakil kepala domain dibunuh oleh Fang Zheng Xi sendirian? Lin Yu mengerutkan kening saat mendengar ini. Saya yakin, tentara iblis mengangguk. Bagaimana? Lin Yu bertanya lagi. Pedang jejak? Dia memegang pedang jejaknya. Meski aku tidak berani mendekat, aku pasti bisa mengenali pedang tanpa jejak. Prajurit iblis berkata. Hanya menggunakan pedang, Lin Yu tampaknya tidak percaya padanya. Dan kekuatannya? Kekuatan absolutnya dari negara Sageli. Meskipun semua lima wakil kepala domain memiliki kekuatan negara kelahiran kembali, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan ketika Fang Zheng Xi menyerang, mereka bahkan tidak bisa. Petik 2. Bahkan apa? Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Fang Zheng Xi terlalu kuat. Ketika lima wakil kepala domain melihat Fang Zheng Xi, mereka memiliki niat untuk melarikan diri tetapi tidak satupun dari mereka yang berhasil. Petik 2. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Lin Yu mengangguk dan berhenti memeriksa. Iya, tentara iblis keluar dengan cepat. Lin Yu mengerutkan kening lagi dan memandang matahari di luar jendela. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Lin Yu melihat kembali ke ruangan. Dalam waktu tiga hari, lima wakil kepala domain telah bergegas ke desa Gunung Utara. Jika Fang Zheng Xi berada di wilayah Sauter, dia tidak akan berhasil pada waktunya. Petik 2. Hem, Yun King Wu mengangguk. Namun, aku masih berpikir itu tidak mungkin. Lagipula, jika Meng Tian benar-benar hidup selama ini, mengapa tidak ada kabar darinya? Tapi, apakah Anda mengacu pada sumber Tuhan? Yun King Wu secara bertahap mengangkat buku kuno di atas meja dan membukanya. Buku itu jelas terlihat kuno dan teksturnya menunjukkan usia. Namun, anehnya, itu memiliki tekstur yang sangat istimewa. Meskipun sudah tua, kata-katanya masih bisa dilihat dengan samar. Jika, sumber Tuhan, benar-benar mendarat di kuburan Meng Tian, dia akan dihidupkan kembali di bawah pengaruh sumber Tuhan. Ini mungkin, Lin Yu mengangguk ringan setelah diam beberapa saat. Aku benar-benar berharap bahwa dia adalah Meng Tian. Yun King Wu berdiri dari kursinya dan berjalan ke pintu aula dengan buku di tangannya. Tuhan muda berpikir bahwa ini juga mungkin. Lin Yu menyipitkan matanya dan melihat keluar jendela lagi. Menilai dari saat itu, Yun King Wu tidak mungkin bergegas kembali ke desa gunung utara dari wilayah selatan, kata Yun King Wu lembut. Atau haruskah aku mencobanya sendiri hanya untuk memastikan? Lin Yu berbicara lagi setelah pertimbangannya. Sementara itu, dia mengepalkan tinjunya. Tidak, tidak apa-apa. Yun King Wu menggelengkan kepalanya dan melihat jauh. Lin Ji dikalahkan dan sekarang kita kekurangan kekuatan di wilayah suci. Kita harus meninggalkan kota bayangan darah dan menuju ke wilayah suci. Petik 2 Dimengerti? Aku akan melakukan persiapan yang diperlukan sekarang. Baik, Yun King Wu mengangguk dengan ekspresi tenang. Sementara itu, Lin Yu meninggalkan aula dengan cepat dan berjalan ke ruangan batu lain yang dibangun sepenuhnya dari batu hitam. Setelah melihat Lin Yu berjalan ke ruang batu, Yun King Wu berjalan kembali ke kamarnya dan menatap Gukin di atas meja. Meng Tian? Apakah itu benar-benar dewa pertempuran yang mengagumkan Meng Tian? Yun King Wu berbicara ketika dia meraih tangannya untuk menyentuh liontin di lehernya sebelum jari-jarinya membeku ketika dia menyadari bahwa tidak ada apa-apa di sana. Yun King Wu tersenyum pahit dan berkata, Fang Zheng Xi, pencuri. Bab 920 Bulan seperti cermin dan bayangan itu seperti kail. Wilayah selatan terdiri dari hutan. Enam pemukiman dan kota Gunung Sageli berdiri di antara hutan dengan formasi Big Deep Air Constellation. Namun, sangat disayangkan bahwa Wilayah selatan hanya tersisa dengan pemukiman Singa Guntur sebagai lima pemukiman lainnya dan kota Gunung Sageli telah diserang oleh ras iblis. Pemukiman Nanling adalah salah satunya. Selain itu, itu adalah penyelesaian terdekat dengan wilayah dari Dimen Rache. Dengan tebing dan dikelilingi oleh pegunungan, lokasi itu sangat bagus. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Justru karena betapa berbahayanya itu, itu telah membantu dalam pertahanan terhadap invasi Dimen Rache yang tak terhitung jumlahnya, memastikan bahwa medan wilayah selatan dan Gritsia tidak diserang oleh tentara iblis. Pada saat ini, di sebuah gua terpencil kecil di gunung 2 mil jauhnya dari permukiman Nanling, cabang pohon-pohon kuno yang tinggi menghalangi pandangan dari gua serta cahaya redup di gua sehingga tidak mungkin untuk siapapun yang memperhatikannya. Di gua, api unggun terbakar. Di atas api unggun adalah rak kayu yang memiliki panter bergaris emas yang sudah dimasak di atasnya. Sangat jarang menemukan panter yang dilucuti emas, seekor binatang buas yang sangat cepat dan pandai bersembunyi, di wilayah Sauter. Selain itu, itu berada di puncak rantai makanan di antara binatang buas. Namun, pada hari yang sial itu, ada beberapa penyusup di ruang kerjanya. Panter yang dilucuti emas terbunuh dan setelah beberapa pembersihan dan pemrosesan, itu menjadi makanan di rak api. Berdebar, pada saat ini, suara lemah terdengar dari pintu masuk gua sebelum seekor binatang terbang ke dalam gua. Sosok yang memutar rak api mengangkat lengannya setelah melihat binatang itu dan binatang itu mendarat di lengannya. Sebuah surat yang diikat pada cakar binatang itu diambil. Kemudian, sosok itu meletakkan rak api di tangannya dan menatap ketiga kepala pemukiman yang mengenakan kulit binatang. Tiga kepala penyelesaian segera mengambil alih rak api dan mulai memutarnya dengan hati-hati. Sementara itu, mereka mengintip surat yang sudah dibuka oleh sosok itu. Namun, sosok itu jelas tidak ingin membagikan isi surat itu dengan ketiga kepala penyelesaian. Dia melemparkan surat itu ke dalam api setelah membacanya. Suara retak terdengar dari api dan surat itu berubah menjadi abu. Senior, apa yang terjadi? Apakah berita tentang wilayah selatan? Bagaimana pemukiman Singa Guntur sekarang? Apakah itu diserang oleh Dimen Rache? Bagaimana dengan para prajurit wilayah selatan? Bagaimana kabarnya? Tiga kepala penyelesaian memandang Sanyu dan mencoba untuk mendapatkan jawaban dari sosok itu. Sosok itu masih memiliki kain hitam dengan tulisan, Tuhan, di wajahnya. Itu sangat menarik. Namun, dia tidak menjawab. Dia melambai ketiga kepala pemukiman dan mengambil alih rak api dari mereka. Tiga kepala setelmen mengertakkan gigi ketika mereka melihat ini. Mereka telah mengajukan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya beberapa hari ini tetapi orang yang mengaku sebagai dewa pertempuran Sageli Meng Tian tidak menjawab mereka sama sekali. Senior, karena kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkan Lin Ji, kamu pasti memiliki kemampuan untuk membantu kami merebut kembali wilayah selatan. Mengingat ribuan nyawa di wilayah selatan, kami berharap senior dapat. Aku merasa mengantuk, apakah kalian bertiga sudah kenyang? Jika kamu, pergi dan jaga gua itu. Sosok itu melambaikan tangannya dan memutuskan kalimat ketiga kepala penyelesaian. Kemudian, dia menguap dan berbaring. Ini, tiga kepala pemukiman saling melirik dan menghela nafas dengan lembut sebelum melihat Sanyu yang belum berbicara untuk meminta nasihat. Sanyu sedikit mengangguk saat melihat tatapan tiga kepala pemukiman. Kemudian, dia mengambil pisaunya dan memotong sepotong daging dari rak api dan menyerahkannya dengan hati-hati ke sosok itu. Melihat ini, ketiga kepala pemukiman berdiri dengan cepat dan meninggalkan gua untuk fokus menjaganya. Sudah mulai dingin, sosok itu meregang, mengambil daging dengan tangannya dan mengunyahnya. Aku membuat mantel dengan kulit binatang selama waktu senggangku, jika senior tidak keberatan. Apakah ratu wilayah selatan mencoba menyenangkanku? Sosok itu mematahkan kalimat Sanyu dan perlahan-lahan duduk tegak, menatap Sanyu yang mengenakan kulit binatang hitam dan wajahnya sedikit merah karena cahaya api. Senior, kamu menyelamatkan hidup kita. Ini tidak sebanding dengan kebaikanmu. Tolong jangan lihat itu seperti itu, senior. Bahkan, Sanyu tidak mengeluh bahkan jika senior tidak peduli tentang keadaan buruk wilayah selatan. Sanyu menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tahu mengapa aku membawa kalian semua ke sini? Aku tidak tahu. Haha, lalu kenapa kamu tidak bertanya? Hidup kita diselamatkan oleh senior, maka bagaimana kita berani mengatakan sesuatu? Jadi sepertinya kamu benar-benar bersyukur. Kamu menyelamatkan hidupku, aku tidak akan pernah bisa membalas budi ini. Tidak akan pernah bisa membalas budi ini. Ayo, aku selalu membaca bahwa orang akan membalas dengan perkawinan, kan? Apakah kamu mencoba bermain curang? Sosok itu tersenyum. Senior, tolong pikirkan kata-katamu. Tubuh Sanyu bergetar dan dia mengepalkan giginya. Haha, maksudmu aku salah. Senior, Anda adalah seseorang dengan status yang luar biasa. Bagaimana saya bisa menyamai Anda? Bukannya Anda salah, tetapi karena saya sudah memiliki seseorang dalam pikiran. Senior, saya bersedia melakukan hal lain kecuali untuk ini. Saya mencari pengertian Anda. Sanyu berlutut ketika dia berkata dan membungkuh. Jadi kamu sudah memikirkan seseorang. Sosok itu mengangguk ringan dan memandang Sanyu dengan tatapan tertarik. Bisakah kamu memberitahuku siapa talenta yang tampan dan sangat cerdas? Setelah dia berbicara, dia dengan santai mengambil cangkir air panas di depannya dan menyesap sambil menunggu jawaban Sanyu. Sementara itu, Sanyu tertegun setelah mendengar pertanyaan itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok yang sedang menunggu jawabannya dan pada topeng hitam dengan kata besar, dewa, di wajahnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya. Senior, kamu telah melebih-lebihkan aku. Orang yang ada dalam benaku tidak tampan atau bakat yang cerdas, dia hanyalah anak nakal yang tak tahu malu. Of! Sosok itu meludahkan air yang ada di mulutnya dan meludahi wajah Sanyu. Air hangat membuat wajah Sanyu basah dan dia tertegun. Setelah sosok itu meludahkan tehnya, dia melompat dengan tangannya di pinggangnya seolah-olah dia akan bertarung. Bagaimana dia tidak tampan? Bagaimana dia bukan bakat yang cerdas? Dia adalah top scorer hukum Dao dari dinastisia besar dan double roll champ. Pada saat ini, sosok itu tiba-tiba menutup mulutnya dan duduk turun saat dia melirik Sanyu. Senior, kamu tahu siapa pria yang kumaksud? Sanyu sangat terkejut. Tidak, oh, ya, benar. Tepat ketika dia akan menggelengkan kepalanya, dia menyadari dan mengoreksi dirinya sendiri. Aku tidak bisa percaya bahwa bahkan senior, individu yang sangat dihormati, mengenalnya. Dia memang sangat kuat. Namun, aku tidak cukup diberkati dan tidak mengambil kesempatan yang diberikan kepadaku. Sekarang, aku semakin jauh darinya, aku bertanya-tanya di mana tepatnya dia sekarang. Mata Sanyu berkaca-kaca. Bagi ratu wilayah selatan, ini adalah emosi yang hampir mustahil untuk digambarkan. Namun, Sanyu benar-benar mengabaikan posisinya di depan pria yang pernah berdiri di puncak dunia, pertempuran Dewa Meng Tian. Serius, menangisi ini, sosok itu mengulurkan tangannya tanpa sadar untuk menyentuh wajah Sanyu. Namun, tepat sebelum tangannya menyentuh wajah Sanyu, dia bereaksi dan membelalakkan matanya sambil mengambil langkah mundur. Senior. Batuk-batuk, sosok itu terbatuk dan menarik tangannya. Lalu, dia berbalik untuk melihat Linji yang diikat seperti pangsit di sudut gua. Apakah kamu ingin berbicara? Sayang sekali, aku tidak ingin kamu berbicara. Apa yang dapat kamu lakukan tentang itu? T. Sanyu terdiam. Sementara itu, Linji berjuang keras dan membelalakkan matanya. Sisik hitam tebal tumbuh di seluruh tubuhnya dan tabrakan antara sisik dan rantai hitam di sekitar tubuhnya menghasilkan suara logam. Aku akan memukulmu sampai pingsan jika kau bergerak lagi. Sosok itu melambaikan tangannya. Linji berhenti bergerak segera dan menatap jahat. Malam tiba dan api unggun masih menyala di gua. Sanyu menatap api. Dia tampak tenggelam dalam pikirannya dan berusaha mengingat sesuatu. Setelah beberapa lama, dia menatap sosok yang telah berbohong dan ingin berbicara. Senior, kamu sudah tidur. Sanyu berkata dengan lembut setelah beberapa saat. Jadi Ratu Wilayah Selatan akhirnya memikirkan dan memutuskan untuk tidur denganku. Sosok itu kembali menghadap Sanyu. Batuk, tubuh Sanyu bergetar dan wajahnya memerah. Namun demikian, dia mengepalkan giginya dan melanjutkan, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Senior. Bicaralah. Kami sekarang berada di luar permukiman Nanling. Dengan kata lain, jika kita melanjutkan lebih jauh ke bawah, kita akan memasuki wilayah di Menrace. Senior, apakah Anda benar-benar menuju ke kota Bayangan Darah? Kenapa tidak? Sosok itu bertanya balik. Aku hanya sedikit khawatir karena bagaimanapun, Senior, kamu sendirian. Dari pemahaman saya, ada ahli negara surgawi lainnya di kota Bayangan Darah. Bahkan jika Senior dapat mengalahkan mereka sendirian, jika ada iblis kuat lainnya, saya takut bahwa Kamu takut aku mencari mati dengan menuju ke kota Bayangan Darah, kan? Aku tidak berani mengatakan itu. Aku hanya, San Yu menggigit bibirnya lagi tetapi tidak menyelesaikan kalimatnya. Sosok itu tetap diam. Namun, sebuah gambar muncul di depannya. Itu adalah gambar dari beberapa ratus penduduk desa yang dipukuli dengan kejam oleh tentara iblis dan tanahnya bernoda darah. Seorang anak berusia lima tahun melindungi Qin Suelian dan Fang Haot. Dan dua mayat. Kepala desa Zhang Yangping dan Mr. Mocheng. Salah satu dari mereka adalah penduduk desa biasa sedangkan yang lainnya adalah seorang guru pengajar. Mereka seharusnya tidak terlibat dalam pertempuran kejam ini tetapi terbunuh ketika pertempuran dimulai. Selain itu, di Gunung Changling di luar desa Gunung Utara, ada 23 anggota tim berburu. Mereka berburu di gunung seperti biasa ketika mereka dibantai setelah secara tidak sengaja menabrak tentara iblis yang sedang turun dari gunung. 25 nyawa 25 nyawa total Retak Sosok itu mengepalkan tangannya rat-rat dan sinar merah darah melintas di matanya seolah-olah ada darah yang mengalir di dalamnya. Dewa pertempuran Sageli Meng Tian ditiru oleh Fang Zheng Xi. Namun, dia tidak bisa memberi tahu San Yu tentang ini karena dia mendapat informasi bahwa Yun King Wu telah mengirim lima wakil kepala iblis ke desa Gunung Utara dari surat yang baru saja dia terima. Meskipun ada King Yi yang telah membuat terobosan dalam hal keterampilan dan bisa menggunakan pedang jejak, dia tidak bisa membiarkan Fang Zheng Xi muncul di wilayah selatan. Meskipun dia tahu bahwa San Yu tidak akan menyebarkan berita itu, dia tidak dapat menjamin bahwa ketiga ketua penyelesaian lainnya tidak akan menyebarkan berita itu. Jika San Yu tahu tentang hal itu, ketiga kepala penyelesaian pasti akan merasakan bahwa ada sesuatu yang salah berdasarkan interaksi mereka. Karena itu, cara teraman adalah tidak mengungkapkan apapun. Alasannya sederhana, dia tidak bisa kehilangan taruhan ini. Namun, ada sesuatu yang harus dia lakukan dan tidak bisa menunggu selama dua tahun. 25 nyawa penduduk desa-desa Gunung Utara Seseorang harus membayar nyawanya. Blood Shadow City, aku datang. Seseorang adalah menjelaskan mengpelajaran society-nya juga mengertifer jika mereka. upgrade penduduk desa-desa ia, jika penyelesaianakis itu sederhana di dunia yang hanya melihatnya tidak akan dig Xiangkifus. Untuk menikm Basically, hari ini tidak diperkini telah di percayaan seolatur tiba-desa yang permintaan ini akan menjadi dua datang saya. melihat Anda sedikit dan bisітkan bingkifus.